Terima kasih. 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 Ini adalah Fumu. Kung Denise. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pandemi. Fumo Chen Ching ini adalah satu kitab suci yang diberikan oleh Kuan Shen Ijin. Perwisasi memberikan kita Fumo Chen Ching ini supaya kita semuanya bisa membaca, semuanya bisa mendapat pelindungan keselamatan. Nah, kita lihat juga bahwa di waktu satu kitab suci diturunkan dan terutama kita sekarang ini, dan sekarang ini Fumo Chen Ching ini. Ini adalah satu kitab yang sangat khusus sekali. Dipayang kita bilang dipayang suci di masa pancaran putih ini. Kitab suci yang benar-benar diturunkan di masa pancaran putih ini. Satu itu adalah Mila Chen Ching. Mila Chen Ching melalui meminjam badan siapa Mila Jusih ya, Mila Jusih meminjam badan siapa kapan dimana membuat Mila Jusih ini semuanya itu ada dalam catatan sejarah pancaran putih. Nah, selain itu kitab suci-kitab suci yang lainnya tidak jelas asal-usungnya gitu. Nah, sesudah Mila Jusih baru ada baru ada Fumo Chen Ching Fumo Chen Ching di masa sekarang ini. Terutama Fumo Chen Ching ini langsung menyampaikan bahwa ini adalah sudah di masa pancaran putih. Makanya di Fumo Chen Ching di sini juga ada disampaikan mengenai San Pao Sin Fa. Udah itu juga satu kitab suci diturunkan ini juga bisa membantu untuk bisa ping si cainan bisa mengurangi menghilangkan satu bencana. Kita ingat di Medan waktu itu yang paling heboh di tahun 2004 tsunami di Aceh di Aceh Nias waktu itu banjir tsunami besar korban umum manusia cukup banyak ini kejadian di Medan kita semua banyak yang yang mengikuti kita bisa tahu bahwa waktu itu mengutus lausa kita menurunkan Taumai Chuan Sendok dengan Taumai Chuan Sendok dengan Taumai Chuan Sendok ini membantu supaya mengurangi dampak dari bencana tsunami ini supaya bencana ini bisa dikurangi tidak sampai membesar jadi satu kitab suci Amal Suci diturunkan ini juga bisa membantu mengurangi marah bahaya dan di saat sekarang ini mulai tahun 2 kita sekarang sudah masuk tahun ketiga 2020 sampai 2022 ini pandemi ini khususnya pandemi ini kita tahu bahwa bencana pandemi ini korban sangat banyak sekali sampai sekarang yang kasus yang terpapar ini sudah ada 534 juta ini yang tercatat yang tidak tercatat katanya sih paling sedikit 3 kali lipat yang berarti ada 1 M lebih umat manusia yang sudah kepapar yang meninggal yang meninggal ada 6 juta mungkin bisa lebih juga ini adalah satu bencana yang mengglobal yang sangat besar yang sangat luar biasa sekali situasi di Amal Suci yang sebelumnya juga dikatakan harusnya ini bisa terjadi seperti perang dunia ketiga korban akan lebih banyak lagi tapi para Buddha memohon pada lau supaya bisa dikurangi lagi berubah menjadi satu wabah pandemi ini tetapi tetap mengglobal korban umat manusia dan juga yang berserta dampak ekonomi sosial semua berpengaruh sangat besar sekali di saat ini terutama di tahun 2020 kemarin lau mong sepeh khusus menulungkan hau zhao ring dan hau zhao ring supaya bisa mengumpulkan semua yuen li dan yuen li tekat suci dari umat manusia kita ada ikhlas suci karena hau zhao ring turun kan yuen li kuo jie kuat supaya semuanya bisa mengeluarkan ikhlas suci dengan ikhlas suci kita bisa melewati bencana ini hau zhao ring ini adalah satu suci yang penting sekali langsung dari lau mong langsung dari lau mong supaya kita bisa melewati pandemi ini dan di akhir pandemi ini mulai tahun lalu mulai dipersiapkan lau mong sepeh juga khusus memutus kuansentijin untuk bisa menunggungkan satu kitab yang penting sekali ini adalah fumo zhao jing dengan fumo zhao jing dengan fumo zhao jing semua bisa membaca mengeluarkan hau ran zhao qi dengan hau sejati ini baru benar-benar bisa melawan hau sesat dan hau tidak baik baru bencana ini bisa diselesaikan dan ini adalah pesan dari kuansentijin sendiri dari lau se kita dari channel pada kita semuanya nanti belakang kita bisa belajar lagi fumo zhao jing ini juga adalah taoyen ming zhao jing de nong suo pat adalah fersih singkat dari taoyen ming zhao jing kalau kita ada baca taoyen ming zhao jing kalau kita ada belajar taoyen ming zhao jing kita akan lebih gampang mengerti lagi tentang isi dari fumo zhao jing ini terutama taoyen ming zhao jing di dalamnya yang penting disampaikan itu adalah zhong xiao jie yi di dalam fumo zhao jing ini semuanya disampaikan juga dan di taoyen ming zhao jing juga banyak sekali cerita tentang seng zheng tenku cerita dan keteladanan para para suci para budiman disini juga banyak sekali disampaikan nah di fumo zhao jing sendiri konsentrisi berpesan bahwa song jing ming zhao jing yi jing zhao jen kita membaca kitab kita juga harus bisa dari membaca kitab kita bisa melihat ke dalam diri sendiri apakah kita ada menjalankan sesuai dengan kitab ini dan yi jing zhao jen kita bisa mengerti kitab isi dari kitab ini hari ini kita belajar sama-sama supaya kita bisa mengerti makna dari kitab fumo zhao jing ini dan kita semuanya bisa menjalankan sejian menjalankan dengan nyata kitab dari fumo sesuai dengan fumo zhao jing ini dan di dalamnya ada tiga bagian xian lun yang pertama bahasan yang pertama itu adalah mengenai pembinaan diri bagaimana kita menuntut diri sendiri bagaimana supaya kita membina diri sendiri lebih baik baru kedua itu kita kita bisa pertama kita mudah membina diri dengan baik kedua kita bisa jalankan dalam relasi manusia terutama ulun lima relasi manusia ini kita bisa jalankan dengan sekeliling kita sekitar kita lima relasi manusia kita ini udah itu ketiga itu adalah sanun cong i si kwan samu ketiga adalah kita bisa keluarkan semangat cong i jing sen kesetiaan kebenaran ini dengan kesetiaan kebenaran ini kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi berbuat lebih banyak lagi demi umat manusia sampai terakhir kita bisa mencapai kesusiaan ini adalah juga yang sesuai dengan tasue dari ming ming te dan qi min sampai terakhir kita bisa kembangkan kepada berbuat lebih banyak dengan umat manusia ini adalah inti dari isi dari kitab fumo zeng jing kwan sen ti jin sepeh ada menyampaikan juga ting kau kwan mong so so terji jihua dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh buddha kwan sen ti jin ming ming te jen chi yang nak jauh nha jauh nha jauh nha sejati kalian khas dikeluarkan hizeng jauh nha jauh nha jauh nha meningkatkan awak sejati diri sendiri weng yi jang ling lai se wabah pandemi turun ke dunia ming mong tangta liau sota cuma apakah akan bisa menghalangi apakah akan bisa menjaga diri dengan baik ke ke tahu 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 ada yang lari ada yang sembunyi betul nha heng kepa tui putui fang pu sen fang sangat menakutkan sekali kita mau menjaga kadang juga sulit menjaga masih rasa kita semuanya dalam tiga tahun ini terutama kita semuanya sudah sangat berpengalaman tahu apa yang dimasuk oleh kwan senti jin di bagian ini fumo zeng jing zain nian terpongsi waktu kita membaca fumo zeng jing nimen tersi yu me yu cun apakah hati kalian ada fokus bukan seperti kita seperti baca baca kitab kitab biasa sambil baca sambil serius ataupun lemas keluarkan hawa sejati kita seperti waktu baca kita ingat waktu baca baca di mana tangan diangkat semuanya semangat membaca waktu membaca fumo zeng jing juga harus seperti begitu hauran zeng jing cipok yang tidak keluar waktu baca hauran zeng jing hawa sejati ini cipok kipik semangat kita apakah ada dikeluarkan terima kasih zeng jing fumo zeng jing ini adalah ini adalah menyampaikan bahwa isi kitab kitab ini dinamakan fumo zeng jing dibuat oleh langsung oleh kuanseng kicin kuanseng kicin fumo zeng jing yang nama dari kitab ini bagian kedua adalah fumo zeng jing tufa di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan waktu kita membaca fumo zeng jing bagian sudah itu masuk ke isi dari fumo zeng jing ada tiga bagian xin lun ziu shen cun xin yang sing ini bagian pertama dijelaskan dijelaskan tentang pembinaan kedua zailun zeng tau kang chan rong li kedua adalah menjalankan dalam lima dalam relasi manusia di sini ada fu zi zi xiao ada fu he fu sun ada iu li ji ada jin jen zong ini adalah lima relasi manusia bagian ketiga adalah san hu zong yi qi kwan chan hong tentang ke zong yi jing sen ini banyak sekali tokoh-tokoh diperkenalkan oleh oleh kwan sen di jin terutama di sini katakan bahwa li tai shen 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 pusa ho le yang chan zong yi jing sen dari dulu para suci semua para dewa para bodhisattva kita bisa menghormati memuji memuja karena zong yi jing sen ini yang mau kita belajar bagian terakhir ini adalah fumo zong yi jing kan ing manfaat yang kita dapat dari pembacaan fumo zong yi jing dan ini yang terakhir dan ini adalah kesuluran dari fumo zong yi jing sekarang sudah itu terus ada list keluar ini sen shen ten ku para suci para budiman yang tokoh-tokoh zaman dulu diangkat ke teladananya ini semuanya ada 29 kita satu-satu nanti akan kita belajarnya kita mulai tentang pembahasan dari kwan sen ti jing fumo zong jing kwan kau den yen setau sin zong sin itian kwan ku jin kwan kau den yen setau sin kita dalam menjalankan ketuhanan kita juga bisa menghadapi berbagai cobaan cobaan baik cobaan dari Tuhan maupun cobaan dari manusia kita bilang ceng tau yu ceng kau tau sejati pasti ada ujian ujian sejati karena dengan ada ujian baru bisa melihat setau sin melihat hati tau kita apakah teguh apakah suci apakah kita membina dengan sungguh hati dengan tulus hati ketuguhan hati kita ini melewati satu ujian baru bisa melihat hati tau kita itu sampai bagaimana maknanya kwan kau kwan kau den yen setau sin zong sin itian kwan ku jin nah biar kita menghadapi cobaan rintangan ujian apapun zong sin itu itu se itian zong sin itian zong sin adalah watak sejati diri kita yang sejati ini kwan ku jin tidak boleh berubah dari dulu sampai sekarang selamanya tidak boleh berubah ini bagaimana juga di tau yang di sen jing di sana di depan ada bahwa sesang puji tansi cwen pin itian zong sin zong zi kuang min puji se sen sun ni tang feng jadi sesang puji tansi cwen pin itian zong sin kita dalam kehidupan manusia kita juga ada menghadapi berbagai masalah cobaan dalam kehidupan kita sendiri ada lancar ada tidak lancar ada masalah banyak sekali biarpun apa yang kita hadapi cwen itian zong sin itian zong sin diri kita yang sejati ini hati kita yang sejati ini tidak boleh berubah tetap harus bisa dijaga dengan baik diri kita itian zong sin kita ini harus apa zong zi tetap tegak lurus kuang min terang puji tidak tunduk biarpun kondisi apapun tidak akan merubah diri kita yang sejati ini sesen sun ni tang feng biarpun menghadapi cobaan sampai marah bahaya dalam nyawa kita pun kita tidak akan berubah ini yang disampaikan di tau yang mesej di sini dikatakan bahwa kita ada kesempatan kita harus bisa 求 tau memohon jalan ke Tuhan ini kita dengan ciu tau baru tau ceng men pintu sejati pintu suci ada di mana pintu sejati pintu suci ini di sana baru kita bisa menemukan diri kita yang sejati dan melewati pintu sejati melewati dengan diri kita yang sejati ini baru kita bisa dengan terakhir bisa menjadi apa seng sien mencapai kesucian ini adalah ceng tau ini adalah yang dijalankan oleh para patria suci para suci zaman dulu dari dulu sampai sekarang jadi tau yang kita dapat adalah tau yang sama yang didapat yang dijalankan oleh para suci zaman dulu kita bilang ini adalah ceng fa ceng cuan ceng fa ceng cuan ceng fa ceng cuan yang tau yang kita dapat ini tau yang kita dapat ini ini adalah dharma sejati dharma sejati yang didapat yang didapat oleh para suci zaman dulu semua itu adalah sama ceng cuan yang diturunkan sampai sekarang ini jadi kita ini adalah penurusan dari para suci zaman dulu jadi kita dapat kita jalankan sama dengan yang didapat dijalankan oleh para suci zaman dulu terutama kita dengan ceng tau pintu suci kita dibuka menemukan diri kita yang sejati ini baru kita bisa terbebas dari lahir bisa terbebas dari lahir dan mati ini adalah manfaat yang paling penting dari kita ciu tau dan di sini guan sen ti jin im zhen juga bisa membuktikan bahwa ciu tau ini begitu penting kita mendapat tau ini begitu penting sekali setiap manusia setiap manusia apa yang kita jalankan termasuk kita bilang menjadi posisi raja ataupun perdana menteri ataupun seorang jenderal ini adalah posisi kedudukan yang paling tinggi jaman sekarang seperti jadi presiden jadi pejabat nah ini adalah posisi kedudukan paling tinggi sampai kedudukan paling tinggi pun dari tinggi sampai rendah semuanya sama yang dinilai dinilai bukan posisi kedudukan kita kekuasaan kita selama di dunia tapi yang dinilai itu adalah yang kita nilai adalah dalam perjalanan kehidupan manusia kita ini apakah kita ada berbuat benar atau berbuat salah kita ada berbuat jasa pahala atau berbuat dosa ini yang akan ditimbang ini yang akan dinilai jadi dalam kehidupan manusia bukan dinilai bahwa dia itu seorang yang jadi pejabat dia seorang yang kaya dia seorang hebat lain kali dia pasti mendapatkan kesusian enggak bukan itu yang dinilai yang dinilai semua itu adalah dalam kehidupan manusia yang dijalankan itu adalah apakah dia itu berbuat kebaikan atau berbuat kesalahan itu yang dinilai jen ini adalah 官 sendiri jen turun ke dunia fana ini dan jen turun ke dunia fana ini dari liten khusus turun ke dunia ini untuk bisa apa sang sang fana siapa yang berbuat kebaikan berbuat baik akan diapresiasi akan diberi pengagahan oleh kuan sentisi. Fa'e, siapa yang berbuat kesalahan juga akan dihukum. Cien se dan cien yang ada adalah seperti memberikan kita satu cermin supaya kita bisa melihat diri sendiri. Apakah kita berbuat baik atau tidak baik. Supaya kita semua umat manusia bisa jelas apa yang baik, apa yang tidak baik. Fu Hu Xianglong Jiapangce, Wei Ling Xianhe Sanjie Jing. Fu Hu Xianglong menundukkan harimau dan naga. Kita kalau lihat di film-film itu harimau keluar, itu biasanya itu banyak korban manusia. Naga muncul, biasanya datang hujan, banjir, banyak korban manusia. Jadi Hu Long ini, ini juga disimpulkan seperti bencana. Dari kuan sentisi turun menundukkan harimau naga ini seperti apa? Untuk bisa menundukkan bencana-bencana marah bahaya di dunia. Siapangce, supaya dunia ini, negara ini bisa aman, damai, tenteram. Nah, Hu Long ini juga disampaikan bahwa Tidak mengumbar emosi, itu adalah menundukkan naga. Tidak muncul kerisauan hati, itu adalah menundukkan harimau. Jadi Xianglong Hu Fu, itu juga dalam diri kita. Tidak mengumbar emosi, tidak muncul banyak kerisauan hati, itu adalah menundukkan harimau naga dalam diri kita sendiri. Nah, disini dikatakan bahwa Tau kau long hu fu, te kau te zong, kui sen qin. Bisa menunduk, fu hu siang long menundukkan harimau dan naga ini. Jadi seperti mempunyai tau kau te zong, mempunyai tau te yang sangat tinggi sekali. Jadi disini mungkin dikatakan bahwa kuan sentisi mempunyai kemampuan yang sangat hebat sekali untuk menundukkan marah bahaya dan juga kuan sentisi mempunyai tau te yang sangat tinggi sekali. Makanya wai din sien he san jie jing. Kuan sentisi turun ke dunia ini. Tiga alam semuanya apa? Bergetar. Tiga alam semuanya itu juga sangat cancang jing jing menyambut kuan sentisi. kemampuan dari iblis itu seperti ijang. Kemampuan dari tau ini ini ici. Ijang itu seci. Jadi kemampuan dari iblis itu sepuluh kali lipat lebih hebat dari kemampuan tau ini. Kita sering kalau lihat film adalah orang baik biasanya apa? Pasti awalnya kalah dengan orang jahat orang jahat pasti lebih hebat gitu. Tapi orang baik biarpun awal kemampuannya kalah tapi dengan keteguhan hatinya sampai terakhir orang baik pasti bisa mengalahkan orang yang jahat. Ini kita biasanya lihat di film sama juga. Kita dalam syurta pantau mau coba anda iblis itu banyak sekali. Masalah dalam proses pembinaan kita juga banyak sekali. Tapi asal kita ada keteguhan hati kita bisa menjalankan. Sampai terakhir mau kau ijang kecuci biarpun cobaan dari iblis itu begitu besar kita untuk apa kita takut. Asal kita bisa menjaga keteguhan hati kita menjaga terus kita bisa huat haipi semuanya bisa kita sampai terakhir bisa berjalan dengan baik semuanya. semuanya. si semuanya. Terima kasih. terima kasih. Ini adalah api sedi dan selalu dihwajah di dalam bahan kita. Jadi ini ada apa saja? Ini ada mungkin dalam waduh kita datang dan yang bisa datang. Menurut saya, agama tersebut tidak pernah dalam bahan kita akan datang ada yang diそれでは. Ini adalah tersebut dan kemudian akan datang tersebut. Ini adalah watak sejati kita Kita semuanya sudah mempunyai watak sejati ini Dan sekarang dikasih tahu Ditunjukkan satu jalan supaya kita tahu bahwa Bimana diri kita yang sejati ini Jadi, kita harus selalu menjaga Diri kita yang sejati, watak sejati ini Dengan baik dijaga dalam diri kita ini Hauran congsi jai qi chong Dalam diri kita ini penuh dengan hauran zi qi Penuh dengan hawa yang sejati ini Dan kita menjaga diri kita yang sejati Menjaga hawa sejati dalam diri kita Dan kita juga bisa syutau pantau Kita jalanin terus Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Kita syutau pantau Kita bisa banyak membantu ketuhanan Menolong umat manusia Kita jalanin terus Terutama kuan senti jin Kuan senti jin bukan di satu kehidupan saja Berapa ribu kehidupan Kuan senti jin itu selalu dengan Dengan kuan sejati jen yang Haolan ceng cik dan juga selalu Membantu, menolong umat manusia Kuan senti jin bisa mempunyai Kuan senti jin akan mempunyai Kuingin tinggi akan mempunyai Kime tok bayi gemu dihormati oleh umat manusia terutama dalam kesetiaan, bakti kesucian, kebenaran ini yang harus bisa kita jalankan diri dengan baik bisa menjadi keteladanan untuk semua umum manusia ini disini menyampaikan kewibawaan dari Kuan Seng Tijin disini juga mau kita belajar dari Kuan Seng Tijin bagaimana Kuan Seng Tijin bisa menjaga diri dengan baik bagaimana bisa bisa jalankan dengan baik sampai terakhir Kuan Seng Tijin bisa mencapai tingkat kesucian yang begitu tinggi ini yang kita mau belajar dengan dari Kuan Seng Tijin kita masuk tadi itu adalah Kuan Seng Tijin Nama dari kitab, kita masuk ke bagian Kuan Seng Tijin pembaca Kuan Seng Tijin apa yang perlu diperhatikan Kuan Seng Tijin Kuan Seng Tijin Kuan Seng Tijin Kuan Seng Tijin ini adalah nama dari buku ini Icu Xinxiang Sangkau Tianting jadi waktu kita membaca Kuan Seng Tijin ini kalau di Vihara kita boleh Sangxiang bisa menancapkan dupa mau satu dupa boleh mau tiga dupa boleh gitu kalau tidak di rumah misalnya di rumah kita sendiri bukan di Vihara kalau di Vihara kita menancapkan dupa kalau di rumah sendiri kita bisa apa Sang Xinxiang kita bisa menancapkan dupa hati dupa hati ini adalah apa ini adalah Xinxen jadi menancapkan satu dupa hati ini adalah apa kita dengan ketulusan hati ketulusan hati ketulusan hati ini Sangkau Tianting jadi kita seperti kita menancapkan dupa asap dari dupa akan membumbu sampai ke langit sama juga ketulusan hati kita ini juga bisa akan langsung sampai ke langit Zai Zong Zong Zeng Cun dan Cing Zai Zong Zeng ini adalah dari 15条 Vuh Kui 15条 Vuh Kui ada Zun Zeng Seng Zun Tijin Zai Zong Zeng Zai Zong Zeng Zai Zeng ini adalah apa Zai ini adalah Zui Zui Zong Zong itu adalah Zong Zong jadi ini adalah Ne Zai Wai Zong dalam diri kita harus bisa apa Zui 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 apa Zui Zui hati pikiran Zui hati pikiran terutama kita bilang Zui hati pikiran Zui apa yang kita makan yang mana belajar bervetarian ini sangat baik sekali Ne Zai Wai Zong Zong ini adalah Zong Zong satu khidmat dalam diri kita ini jadi dalam penampilan perkataan perbuatan kita ini harus bisa Zong Zong ini adalah Zai Zong Ne Zai Wai Zong harus Zong Zeng Ne Zong Wai Zeng Zong Zeng ini adalah dalam kita ini bisa menjaga Zong ini adalah menjaga sesuai dengan diri kita watak sejati kita ini adalah Zong Zeng apa yang kita tampilkan keluar itu harus bisa tegak ini adalah Ne Zong Wai Zeng ini adalah Zai Zong Zong Zeng jadi dalam diri kita bisa suci keluar bisa tegak kita bisa suci murni bersih dalam diri dan luar harus bisa sama juga tidak ada pikiran yang lain hati pikiran yang lain bisa fokus dengan ketulusan hati kita yi chen sien kita bilang chen zil karena ketulusan hati kita ini baru kita bisa berpadu dengan para Buddha dan para Dewa terutama kita baca Fum Moh Zeng dengan ketulusan hati membaca baru kita bisa berpadu dengan siapa dengan Kuan Seng Tijin Fum Tadi Ermu Sosien Zeng Fosien Zeng Tijin Lisan San Sien Fosien ini mulai menyampaikan tentang San Pao Sin Fa kita 33 kita Ermu Sosien waktu kita baca kita juga fokus ke pintu suci kita ini Zeng Fosien di sana ada sifat Buddha kita ada roh suci kita ada watak sedia kita ini harus kita fokus ke sana Zeng Tijin Lisan San Sin Fosien Zeng Tijin Lisan kita membaca Fum Mok Sen kita seakan akan kita para Buddha memang datang di hadapan kita seperti ada Buddha di depan kita pasti kita akan sangat hormat sekali biarpun kita tidak melihat tetap kita Zeng Tijin Lisan tetap menghormati Tuhan dan para Dewa san sin fuh ini dari lici 中 yung hwih zi zi wih zi 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 Hati-hati sekali Mendapat satu yang baik Terisan Terisan ini adalah apa? Terutama Isan ini adalah Diri kita yang suci ini Diri kita yang sejati ini Sifat Buddha kita ini Jadi Sejauh tayin Kita sudah tahu Dikasih tahu oleh lelah Sifat Buddha kita ada di mana Diri kita sejati kita ada di mana Ini harus kita dapat cakap baik-baik Jangan sampai di kotori lagi Terisan isan breath Ini namanya Sansin breath Sopi hattong Sihai hometown Jadi waktu kita membaca Rumah zin jing Kita juga bawa hattong Memerlut Tanja suci Hattong Hattong Sihai Ini adalah Si zishiki kita tahu bahwa Sihai ini adalah Seperti Anak Sihai hometown Seperti memerlut satu anak Jadi harus kembali ke sifat hati seperti anak kecil yang polos suci Jadi harus kembali ke kesucian hati kita sendiri Seperti memeluk satu anak kecil memeluk menjaga kesucian hati kita Ini adalah sama juga menjaga diri kita yang sejati Kita menajapkan lupa dengan tulus kita membaca Fungo Zen Jin Waktu kita tulus membaca Fungo Zen Jin Fungo Zen Jin adalah kewibawaan dari kewibawaan akan datang Waktu kita membaca Fungo Zen Jin Ini juga hentu kanding Banyak yang tulus membaca bisa melihat bahwa Fungo Zen Jin benar-benar datang di samping kita Membaca Fungo Zen Jin membantu kita juga bisa Menebas siluman iblis Ini pencuri, pelampok, pelampok semuanya bisa dihabiskan semua Di sini Ini bukan siluman iblis yang luar saja Kauan Zen Jin ada menjaga sekambawa Ini adalah Nemo Waiyau Nemo Waiyau Jadi dalam diri kita ada pikiran hati tidak baik Ini dalam diri kita sudah muncul apa? Muncul Simo Iblis hati Ini adalah Nemo Kita ada pikiran hati tidak baik Ini adalah Nemo Di luar juga banyak sekali cobaan ujian ini adalah Waiyau Waiyau Nemo Waiyau Jadi membaca Fungo Zen Jin bisa membantu kita menghilangkan Semua hal-hal tidak baik dalam diri kita sendiri juga Cekok Cek Pencuri Pencuri Kok, perampok ini Ini juga adalah Sin Cek, Wai Kok Jadi sebenarnya kita bilang pencuri Siapa yang mencuri kita Ini adalah diri kita sendiri Terutama kita bilang Liu Cek 6 pencuri Ini adalah 6 pencuri 6 pencuri bisa Bisa mencuri hati kita Yang dibawa keluar kita Ini semuanya bisa ditundukkan Jadi memfokuskan diri Membaca Fungo Zen Jin Bisa membantu kita Menenangkan diri kita Bisa menghilangkan semua hal tidak baik dalam diri Kita ini Yang sedia adalah Di luar banyak sekali Siluman iblis yang tidak baik Di luar juga semuanya akan hilang semua Jadi membaca Fungo Zen Jin Sangat-sangat penting baik sekali Kita masuk ke Inti dari Fungo Zen Jin ini Ada 3 bagian Pertama adalah Pertama di bahas itu adalah mengenai Showsen Showsen Pembinaan diri Pembinaan diri Jadi Kenapa Kenapa Fungo Zen Jin begitu penting Kita jelaskan lagi Kenapa Fungo Zen Jin begitu penting Kenapa Fungo Zen Jin bisa Mengurangi Menghilangkan bencana-bencana yang turun ke dunia Kita harus mengerti bahwa Semua bencana turun ke dunia ini Bukan Asal Tuhan Tuhan Asal Menurunkan begitu saja Bencana ke dunia ini Tapi semua bencana Itu semua adalah Hasil dari karma manusia sendiri Hasil karma manusia sendiri Hasil perbuatan manusia sendiri Karena Hati manusia sendiri Sudah tidak baik Maksudnya berbuat kesalahan dosa Muncul karma Karma Bersama manusia ini Makin menumpuk Terakhir baru menjadi bencana Jadi Mau Mengurangi bencana sendiri Utama Makanya kenapa Kali ini pandemi begitu besar Mulai dari Lao memenungkan Hao Cao Ling Hao Cao Ling ini Supaya apa Mengumpulkan dulu Yuen Li Karena Ziyo Yuen Li Nengkau Ti Ye Li Cuma dengan Kekuatan ikral Baru bisa melawan Kekuatan karma Ini yang paling awal dulu Karena Kita sekarang Mau berbuat Banyak kebaikan Udah tidak sempat Makanya harus Dengan kekuatan ikral dulu Makanya Hao Cao Ling Mengumpulkan Kekuatan ikral bersama Dengan Yuen Li Yuen Li Nengti Ye Li Dengan Yuen Li Guo Ziyekuan Dengan Yuen Li Ikral ini Kita ada niat Berbuat baik Ini membantu kita Melewati bencana dulu Baru disambul Dan Fu Mo Zen Jing Fu Mo Zen Jing ini Ini adalah apa Kita menghilang bencana Yang Yang paling penting Adalah Kembali ke mana Kembali ke Manusia sendiri Hati manusia harus berubah Hati manusia Kita harus bisa mengerti Apa yang baik Apa yang tidak baik Kita harus bisa Berubah Dari yang tidak baik Menjadi baik Baru terakhir Banyak berbuah kebaikan Dari sana Kita merubah diri Kita banyak berbuah kebaikan Baru kita bisa Merubah Karma yang ada Baru bisa apa Bencana bisa dikurangi Bencana baru bisa ditiadakan Karena bencana Bencana yang turun Bukan di masa pandemi Sekarang ini Tapi ke depan Yang pasti adalah Bencana tidak akan selesai Bencana pasti akan Datang terus Bencana pasti akan Makin banyak terus Ini Saya menurut Seperti dari dulu Udah menyampaikan Dan maksudnya Fu Mo Zen Jing ini adalah Sangat penting sekali Di akhir jaman ini Kita Mau Kedepan Sekarang ini Maupun ke depan Bencana bisa dikurangi Bencana bisa ditiadakan Harus mulai dari Manusia sendiri Dari mana? Dari Su Sen Dan Su Sen Maksudnya Sien Loan Su Sen Cun Sin Yang Sing Mulai dari Pembinaan diri Mulai dari Cun Yang Sing Sing Bagaimana menjaga Hati Memerihara Roh Sejati Kita ini dengan baik Kita harus mulai Dari diri kita sendiri Dari mana? Dari Keu Cici Ceng Yi Ceng Sin Ini dari Kita sudah pernah belajar Ada Menghilangkan Keterikatan dari Nafsu Keinginan manusia Maksudnya Kita belajar Tau Belajar apa? Belajar melepaskan Melepaskan apa? Melepaskan Semua Keterikatan dari Nafsu Keinginan manusia Sendiri Dengan kita bisa Melepaskan Nafsu Keinginan manusia Baru bisa apa? Kembali ke Diri kita Senjati Baru Zizi Kearifan kita Baru bisa Muncul Kearifan kita Bisa muncul Kearifan ini bukan Dari luar Kearifan kita Karena Depu kotoran Yang menutupi Roh Suci kita Sudah dibersihkan Kecu Yi Ini adalah Membersihkan Kotoran Yang menutupi Roh Suci kita Baru Cahaya terang Dari roh Suci kita Kearifan kita Bisa muncul Namanya Zizi Cengi Baru Kearifan kita Bisa muncul Kita tahu Apa yang benar Apa yang sejati Apa yang palsu Apa yang benar Apa yang salah Baru kita Jelas Jelas Terutama kita bisa Cengi Satu Ketulusan Dari Hati pikiran Kita ini Jadi Ketulusan Ini Ketulusan Ini adalah Dari dalam Kita ini Kita bilang Kita sendiri Udah Bisa bersih Baru Roh Suci kita Ini bisa Dengan Para Buddha Baru Bisa Nyambung Dengan Tianti Baru Bisa Nyambung Baru Ada Satu Ketulusan Ini penting Ketulusan Kenapa Kita Tulus Karena Kita Percaya Karena Kita Yakin Karena Kita Mengerti Karena Kita Kearifan Baru Bisa Ada Ketulusan Kenapa Umat Mereka Tidak Ada Ketulusan Yang Sama Juga Adalah Mereka Masih Banyak Keterikatan Duniawi Mereka Belum Bisa Ada Kearifan Makanya Mereka Belum Bisa Ada Ketulusan Sesudah 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 Ketulusan Baru Kita Bisa Menjalankan Diri Dengan Baik Ini Termasuk Bukan Cuma Hati Mulai Dari Hati Pikiran Kita Tegak Perkataan Perbuatan Kita Bisa Tegak Namanya Dari Ketulusan Baru Bisa Membina Diri Dambai Dikembangkan Dalam Keluarga Lima Relasi Manusia Berpengaruh Sampai Ke Negara Sampai Ke Dunia Kita Mulai Dari Membina Diri Sendiri Dikembangkan Keluarga Masyarakat Negara Dari Diri Sendiri Terima kasih telah menonton 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 Menonton Dan Selain itu Selain itu Itu adalah apa Ini semuanya itu harus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Keuntungan Terima kasih telah menonton 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 Atas dan Terima kasih telah menonton Dan Jadi kita berpikir tentang Apa sih yang benar Apa sih yang perlu kita jaga Apa sih yang perlu kita jalankan Kalau kita bisa jaga-jaga dengan ini dengan baik Baru tatanan keluarga, masyarakat Semua bisa berjalan dengan baik Dan semuanya bisa aman, damai Chan yang tau i Inilah yang mau disampaikan Inilah tau i Yang harus bisa kita sampaikan Yang harus kita kembangkan Ta tau liusin Inilah kenapa tau ini harus kita kembangkan Hari ini kita Begitu banyak Sebenarnya yang mau kita jalankan adalah bagian ini semuanya Jadi di sini dikatakan bahwa Kalau kita tidak dipengaruhi oleh Nafsu keinginan sendiri Baru kita bisa menjaga Menjalankan semua aturan dengan baik Dengan Lawannya adalah Kalau kita terpengaruhi oleh Nafsu keinginan Dan sendirinya adalah Kita tidak bisa menjaga Menjalankan aturan dengan baik Wan wu Sang te Wan wu sang te Wan den sang min Wan wu sang se Wan wu sang se Wan wu sang se itu adalah Kita kalau misalnya Cuma Terikat Terikat untuk Banyak selalu main Misalnya Terikat oleh duniawi Gampangnya misalnya Jaman sekarang ini Jaman sekarang ini Wah Main game Terus Game online terus misalnya gitu Main game online terus misalnya Wah dia Sudah Berpikir Yang lain lagi semuanya gitu Yang penting Saya main game terus Namanya Wan wu Sang se Kan Selalu kita Terikat oleh Kesukaan kita Kan Kita akan kehilangan tekat Kehilangan tekat Kan Jadi Tidak Bisa mempunyai tekat yang suci lagi Hari ini sama juga Kita misalnya Terlalu Terikat oleh Kehidupan duniawi kita Ini Pasti kita Tidak ada Tekat suci Kan Seperti Yang kita mau belajar dari Para suci para Buddha Para suci para Buddha Bisa Mengobankan dirinya Seperti Hari ini saja Kita bisa mengobankan Waktu kita Untuk datang Kumpul Di vihara Belajar dharma Bersama Ini juga Karena kita Semua Mempunyai satu tekat Hari ini Kalau kita Wan u Janganlah Saya mau Main saja Saya mau Jalan-jalan saja Kita itu akan Wan u sang se Wan u sang se Ini Terutama terhadap Anak kecil Lalu siapa Ini dikasih tahu Wan u sang se Bagi orang dewasa Bagi orang dewasa Juga sama juga Jangan terikat oleh Duniawi Wan dan sang mi Kalau kita berbuat hal-hal Tidak baik terhadap Orang lain Akan membahalkan diri sendiri Ini Wan u sang se Wan dan sang mi Cie chu yi yi Terutama kita harus bisa Pantang Menjaga Menghilangkan Semua Nafsu Keinginan kita Sendiri Ini harus bisa dihilangkan Baik-baik kita Garap Baik-baik kita Jalangkan Jadi Seperti Dan sendiri adalah Kita mau menghilangkan Nafsu Keinginan Ini juga tidak gampang Perlu waktu Kita tidak bisa menuntut Orang langsung Langsung Berubah langsung Wah Merokok langsung putus Vegetarian Langsung Langsung Pantang Daging semua Langsung semua Sistem fungsi ini Tidak gampang juga Terutama kita ada Sifat kebiasaan Ini kadang juga Perlu waktu kita Untuk Bisa berubah Kita harus bisa Rajin Untuk Merubah diri kita ini Mengurangi Menghilangkan Nafsu Keinginan Kita yang tidak baik Kalau Ada Hati yang Tidak baik Hati yang tidak baik Mingman Menutupi Membohongi orang lain Ini keluar dari Jue sezenjing Kui so Senhen Lian Tai Sing Mingman Ampian Heng Yen Qui Jadi kita Menyampaikan Sesuatu yang tidak Benar Tapi Seakan-akan Bisa Sampai Ke langit Jadi Menyampaikan Sesuatu yang tidak Benar Bisa Sepertinya Menjadi Sangat baik Sekali Seperti Membohongi Orang Lian Membohongi Membohongi Menipu Membohongi Membohongi Menipu Mencuri 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 Ini keluar dari Sang Bisen Jeng Bisen Jeng 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 Kalau kita Tidak Menjalankan Aturan Dengan Baik Kita Membohongi Orang Lain Seperti Tau Teng Seperti Timbangan Wah Timbangan Itu Ada Main Supaya Timbangan Kita Bisa Mendapat Keuntungan Lebih Besar Gitu Ini Terlihat Kita Membohongi Orang Yang Bodoh Gitu Tapi Ingat Kita Bisa Membohongi Orang Lain Tapi Ini Semuanya Itu Adalah Karma Lain Kali Kita Harus Bisa Ini Semua Dicatat Jelas Di Langit Semua Itu Lain Kali Kita Harus Bisa Membayar Juga Jadi Jangan Kita Dengan Cara Tidak Benar Membohongi Mengambil Keuntungan Dari Orang Lain Semua Itu Ada Karam Lain Kali Kita Harus Bisa Membayar Juga Jangan Sampai Kita Berbohongi Begitu Terutama Kita Harus Bisa Membayar Hutang Kalman Kita Udah Itu Apalagi Posisi Lain Kali Harus Mendapat Hukuman Siksaan Di Neraka Lagi Beber Hal Siksaan Sangat Merugikan Bukan Kita Seperti Mengambil Keuntungan Lain Kali Harus Bayar Lagi Lebih Banyak Udah Harus Disiksa Lagi Di Neraka Harus Menjaga Tidak Boleh Begitu Bicen Ruh Siksen Ruh Kita Melasa Posisi Kita Lebih Tinggi Kita Menindas Yang Di Bawah Kita Yang Lemah Kita Terutama Yang Baik Kita Biar Den Sampai Den Chi Kalau Kuda Yang Baik Itu Ditugangi Orang Manusia Yang Baik Itu Selalu Ditindas Orang Jadi Merasa Kita Lebih Berkuasa Kita Menindas Orang Lain Ini Sangat Tidak Baik Sekali Jangan Karena Kita Berkuasa Kita Menindas Yang Tidak Baik Terutama Kita Sekarang Misalnya Ada Pembantu Rumah Tangga Kita Anggap Dia Pembantu Asisten Rumah Tangga Kita Sesukanya Perintah Tidak Baik Sangat 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 Tidak Baik Baik Sekali Ibu Yapi Liling Zihun Karena Merasa Diri Kita Kaya Kita Menindas Yang Miskin Ini Juga Tidak Baik Juga Liling Zihun Liling Keluar Dari Seji Ping Yenjin Ping Yenjin Seorang Sangat Baik Tapi Dia Sayang Liling Zihun Liling Zihun Karena Keuntungan Membuat Kearifannya Itu Jadi Apa Jadi Hun Jadi Jadinya Jelas Jadi Keuntungan Membuat Kearifan Sudah Jadinya Jelas Jadi Karena Mengejar Keuntungan Supaya Saya Bisa Mendapat Harta Banyak Makin Kaya Kita Bisa Berbuat Hal Yang Kita Nggak Peduli Lagi Apakah Itu Baik Tidak Baik Yang Penting Keuntungan Saya Bisa Bertambah Terutama Orang Lain Bisa Kita Makin Ditindas Makin Baik Mengambil Keuntungan Makin Banyak Orang Makin Baik Ini Benar-benar Tidak Seharus Kita Sudah Sudah Kita Sudah Nanti Cian Cai Kita Mau Mendapat Semua Harta Harus Sesuai Dengan Tau Cint 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 Tau Harus Sesuai Dengan Tau Lalu Kita Jalankan Bukan Dengan Cara Mengambil Keuntungan Orang Lain Dengan Cara Tidak Benar Ini Tidak Baik Fanz 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 Su Fanz Diatas Semua Yang Disampaikan Kalau Ada Kita Yang Melanggar Cepat Intrapeksi Diri Su Tau Jangan lengah Jangan lengah Jangan ya nanti aja lah Saya sekarang bisa ambil keuntungan dulu Lain kali baru saya banyak berbuah kebaikan Ada orang yang berpikir begitu Sekarang saya berbuah hal tidak baik Gak apa-apa dulu Lain kali saya banyak berbuah kebaikan Ini gak tau tau dari mana Semua kesalahan Harus cepat-cepat kita Intropeksi Harus cepat-cepat kita ubah Jangan lengah Jangan ditunda-tunda lagi Yen yue kwa tau Hau bu lưu qi Kalau tidak Golok dari budak wang kong Ini adalah kwan tau Cing lo yen yue tau Golok dari budak wang kong Hau bu lưu qi Tidak akan memberi ampun Pinggye kong zi Lian cai moli Termasuk yang menjalankan Kong zi kong zi Posisi pejabat umum Pejabat umum Baik di pemerintahan Baik di pemerintahan Misalnya di pemerintahan Dia posisi pemerintahan Tapi dia itu KKN Mengambil keuntungan Untuk diri sendiri Ini Lian cai moli Mengambil keuntungan Untuk diri sendiri Meminjam dari kekuasaan dia Sebagai pejabat umum Chang wei ji yu Cui chang wan sen Jadi dengan kekuasaan dia itu Mengambil keuntungan diri sendiri Ini akan mengakibatkan Dosa yang sangat besar sekali Kong zi ini pejabat umum Termasuk di tautang Kita juga ada juga Tautang kita ada Tien zi Ada kong zi Tien zi Tien zi Kong zi Seju Seju cucang Maupun Cong zi pan I zi pan Semua itu adalah Kong zi Ini pejabat umum Tugas umum Kita jangan Karena Posisi kita Sebagai Misalnya Sebagai Seju cucang Ataupun misalnya Posisi saya Seperti Cong zi pan I zi pan Di vihara Saya bisa Suka-suka Suka-suka Memberitahu Umat-umat Untuk Kebaikan diri sendiri Ataupun Mengumpulkan Dana yang tidak benar Untuk diri sendiri Ini Ini Dosanya sangat besar sekali Dosanya sangat besar sekali Ini harus bisa diperkirkan Terutama Sekarang di Cong zi pan Kita Beberapa kali Ini Terutama Channel kita Seperti Berpesan pada kita Semuanya Kalau kita Melanggar Hal-hal begini Contoh Contoh Ini Kita sangat Ketat sekali Jangan sampai Kita melanggar Zin in Caipau San cai San se Terutama Di Tau Tau Semua Semua Amal Dharma Dari Umat-umat Ini adalah San cai San se Kita biasa bilang San cai Man se Biasanya Biasanya di luar itu Mau berbuat keba Kalau mau pergi jalan-jalan Mau keluar Uang berapa banyak Wah Semuanya itu dengan senang hati Tapi kalau Suruh beramal Dipikir-pikir dulu Dihitung-hitung dulu Namanya San cai Tapi kita semua Di tausang ini Kita itu bisa apa Bisa Singkong Liao Yen Kita bisa San se Tiga amal Kita semuanya bisa San cai San se Kita menjalankan Amal Termasuk Amal Dharma ini Semua dengan Ikhlas Dengan senang hati Namanya San cai San se Ini Adalah Ketulusan Tentang umat Ini Adalah Umat Hati dari umat Ini Ini Kontennya besar sekali Ketulusan umat ini Dan hasil sumbangan umat ini Kita pakai tidak benar Terutama kita pakai Untuk kontrol diri kita sendiri Wah Ini Ini benar-benar Dosanya besar sekali Maksudnya Keuangan di Vihara Uang ini adalah Uang Buddha Biapun sumbangan umat Cuma Sedikit Tapi Jasa pales Seperti satu Gunung Himalaya Begitu besar Sisi Kalau kita Memakai Uang Vihara Tidak benar Tidak melaporkan Dengan benar Lain kali Kita harus apa Masuk ke alam binatang Untuk membahasnya Makanya Kita Terutama Bendahara Vihara Terutama Orang depan Vihara Orang depan Vihara Kita mengelola Uang Vihara Uang umat Harus sangat hati-hati Sekali Nah ini Lalu kita perhatikan Bersama Tan ceng si ai Sin sebut Tuan Jusut cacit Cangkun cendet Tan ceng si ai Ketamakan Kebencian Kebodohan Cinta Ini Pikiran Pikiran-pikiran Ini Ini Tidak pernah Berhenti Jadi Kita bilang Si zi jia Di tengah salem ini Di tengah salem ini Ada Diri kita yang sejati Di tengah salem ini Udah itu ada Kita ditarik oleh tan Ditarik oleh chen Ditarik oleh ci Ditarik oleh ai Tan ceng si ai Ditarik pergi Ini Chou zi pang Chou zi chou Ditarik pergi Jadi Diri kita sejati ini Karena Tan ceng si ai ini Udah Seperti Dibawa pergi Ini namanya Mi Tersesat Jadi Kenapa kita bisa tersesat Karena Kita udah terpengaruh Oleh tan ceng si ai Diri kita yang sejati ini Udah terpengaruh oleh Tan ceng si ai Bagaimana supaya kita Dari mihi Kembali u Dari tersesat Kembali kepada Kesadaran diri Tan ceng si ai ini Harus bisa Dihilangkan Dihilangkan Jadi Jangan terikat oleh Ketamakan kebencian Kebodohan Dan juga cinta ini Membuat kita itu buta Orang kalau udah tamak Orang kalau udah benci Orang kalau udah bodoh Orang kalau udah cinta Semuanya udah buta Semua melihat udah gak jelas Kan Makanya mile Harus dilepaskan Baru kembali pada Diri kita sejati Baru kita bisa Melihat lebih jelas Kenapa sih saya harus tamak Apa yang bisa saya dapat Saya tamak begitu banyak Sampai terakhir juga Gak bisa bawa pergi Lain kali harus Terima hukuman lagi Kenapa harus membenci orang Kan Tentang diri sendiri Tidak baik Tentang orang lain Tidak baik Kenapa kita bisa bodoh Menghabiskan waktu kita Untuk Hanya tidak penting Kenapa kita Terikat oleh cinta Sampai mau bunuh diri Sampai udah Kehidupan kita Tidak ada artinya lagi Sedangkan Kehidupan manusia Begitu berharga Nah ini harus kita bisa Mengerti 90才ci Cangkut 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 90才ci Ini Empat Dinding ini Menghukum Diri kita yang sejati Cangkut Diri kita yang sejati Ini keluar dari 4-in Cangkut Ada cerita Sutong Dengan 4-in Cangkut 90才ci Situ cang 90才ci 90才ci kita tahu ya 9 Arat 4 Termasuk Wanita Sekarang bukan wanita lagi Banyak Tum 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 Ada juga Tum 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 Mampukkan oleh wanita Oleh harta Jau kui, se kui, cai kui Ini semuanya Tidak akan berumur panjang Jadi ini semuanya Harus bisa kita lepaskan juga Kejijijun Ini adalah Kita mau Syu tau Harus bisa kejijij Bisa menghilangkan Nafsu keinginan kita Termasuk tan chen chai 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 ini Kalau bisa kita lepaskan Menuntut diri sendiri ketat Menuntut diri sendiri dengan ketat Kita mulai Dari apa? Dari hal yang kita Paling susah kita lepaskan Paling susah kita lepaskan Misalnya apa? Saya itu apa? Sen emosi Gampang emosi, gampang marah Saya harus dari sana Bagaimana supaya Saya jangan Gampang terpancing Emosi Kalau sudah emosi Bisa marah seminggu Sekarang dikurangi Jadi marah tiga hari Sekarang dikurangi Marah satu hari Sekarang marah apa? Setengah hari Sekarang marah apa? Sebentar sudah lewat Lain kali Tidak muncul emosi lagi Jadi kita Dari hal yang paling susah Kita Hau-hau Sia kung fu Dengan merubah diri kita ini Sudah itu Satu lagi Diajari oleh Kuan Sinti Jin Ini sangat baik sekali Menengar yang tidak baik Berlagak Tidak mendengar Menengar yang baik Seperti apa? Bisa melihat jelas Mendengar dengan jelas Ini Hau Sia Tidak ada waktu Masih ada waktu Nanti takut terlalu panjang Lao Tienan kita Lao Tienan kita Hau Sia Pernah dengar Cerita tentang Lao Tienan kita Kadang ada Ada orang Menyampaikan Hal-hal tidak baik Karena banyak sekali Umat-umat Yang mereka Ketemu Lao Tienan Mereka banyak Menyampaikan Oh mereka Bagaimana Kalau orang Menyampaikan Tidak baik Gossip Lao Tienan seperti Nen Cita Umat-umat Teringat Dengarnya tidak jelas Mereka ngomong Apa Lao Tienan seperti Tidak jelas Tidak kasih tanggapan Dengarnya tidak jelas Tapi Kalau Mendengar Orang itu Fasin Orang itu Bagaimana Berbuat kebaikan Bagaimana Maju Apa-apa Semua Lao Tienan kita Biapun Paju Sesuai Lao Tienan kita Melihat dengan jelas Mendengar dengan jelas Semua jelas sekali Banyak sekali Memberikan petunjuk-petunjuk Bagaimana Bisa Menjalankan Menggembangkan Tau dengan baik Ini adalah Lao Tienan kita Ini sangat penting sekali Ini harus bisa Kita Belajari Belajar Cun yang Sing cha Sing Cun Wei Cun yang Sing cha Ini dari Chu Si Chu Si Chu Si Pernah menyampaikan Bahwa Yang kita Mengerti Pokok Asal dari Tau ini Adalah Dari langit Tidak pernah Berubah Dan Tau ini Ada pada diri Kita sendiri Tidak pernah Ditinggalkan Tidak bisa Dipisahkan Dalam diri Kita Makanya Kita harus Bisa apa Cun yang Sing cha Harus bisa Menjaga Tau Diri Kita Ini Tau Dalam diri Kita Ini Tau Dalam diri Kita Ini Adalah Watak Sejati Kita Harus Bisa Cun yang Cun yang Cun Sing Yang Sing Jangan Dengan Baik Sing Cha Selalu Mawas Menjaga Diri Sendiri Jangan Sampai Watak Sejati Kita Terkotori Ini Yang Disampaikan Oleh Cu Si Sing Cun We Sing Kita Harus Selalu Dalam Hati Harus Ada Rasa Takut Rasa Hormat Jadi Kenapa Kita Kita Harus Mulai Dari Apa Harus Mulai Dari Dalam Diri Kita Harus Percaya Pada Tuhan Harus Percaya Pada Adanya Buddha Dewa Harus Bisa Kita Hormati Kita Hormati Para Buddha Para Dewa Seperti Buddha Dewa Selalu Ada Di Sampai Kita Sin Cun We Cing Itu Penting Sekali Karena Ada Rasa Hormat Rasa Takut Ini Makanya Kita Bisa Menjaga Diri Baik Tidak Berani Berbuat Salah Kalau Manusia Tidak Ada Rasa Takut Nanti Ah Tidak Percaya Buddha Dewa Semuanya Kosong Bohong Semuanya Makanya Sendiri Apapun Berani Dikerjakan Itu Bahaya Sekali Sin Cung We Cing Itu Penting Sekali Kenapa Kita Awalnya Cing 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 Kita Ingat Bahwa Di Atas Kepala Kita Tiga Kaki Ada Dewa Ini Benar Ada Cing Yang Tidak Baik Harus Kita Bersihkan Harus Kita Seperti Cabut Rumput Ilalangnya Rumput Yang Tidak Baik Harus Dicabut Rumput Ilalangnya Cuken Kalau Kita Cabut Cabut Ilalang Rumput Yang Tidak Baik Harus Sampai Akarnya Dicabut Baru Tidak Tumbuh Lagi Kalau Kita Cuma Potong Tidak Lama Tumbuh Lagi Tumbuh Lebih Tinggi Lagi Cang Cuken Cun Fung Cuyusen Mencabut Rumput Ilalang Tidak Sampai Ke Akarnya Nanti Angin Musim Datang Dia Muncul Lagi Jadi Kita Syotau Hal Tidak Baik Kita Harus Bisa Bersihkan Cabut Dalam Diri Kita Harus Sampai Ke Akarnya Cicu Fuzau Ciceng Seng 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 Terutama Kita Gampang Emosi Orangnya Gagabah 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 Wah Hentuh Kita Kita Khusus Kadang Bisa Seperti Begitu Kita Kalau Mau Cepat Wah Huy Cip 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 Wah Mau Cepat Wah Ini Gimana Gimana Karena Kita Mau Gagabah Hentzi Kadang Tidak Sadar Kita Bisa Tumbuh Emosi Kita Kadang Kita Bisa Terhadap Orang Lain Cip 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 Orang Lain Bisa Lebih Kasar Bisa Lebih Tidak Baik Itu Kadang Sering Gampang Kita Jalani Hose Bisa Sering Begitu Kadang Kita Mau Mengerja Sesuatu Lebih Cepat Kadang Kita Bisa Fuzau Ini Hose Bisa Kita Merubah Diri Sendiri Cic Seng Seng Kita Ingat Bahwa Kita Gampang Emosi Kita Banyak Sekali Berbuat Menjalankan Satu Tugas Bisa Banyak Sekali Masalah Yang Menjul Wui Zong Terjui Bila Kadang Tidak Sadar Kita Bisa Menyakiti Hati Orang Lain Juga Tidak Juj Weng Lian Cien Kong Maka Kita Bisa Ini Cic Fuzau Cic Seng Seng Ini Hose Kita Bisa Bisa Kain Mauping Cipi Cipi Seng Tau Cipi Kain Mauping Cipi Ini Kalau Bisa Kita Jalankan Dengan Baik Kita Lain Kali Sudah Pasti Ceng Tau Kain Mauping Cipi Cipi Jangan Merasa Bawa Ini Cuma Begitu Haja Tapi Bagai Ini Bisa Jangan Baik Ini Sudah Biasa Sudah Itu Tidak Terhadap Orang Lain Interaksi Dengan Orang Lain Ini Cik Cik Tanya Tanya Pada Cik Tanya Pada Cik Guru Setiap Kali Sampai Satu Negara Pasti Raja Atau Pejabat Negara Tersebut Kakan Ketemu Guru Apakah Ini Semuanya Guru Yang Mencari Sendiri Atau Mereka Yang Mencari Guru Sendiri Cik Menjawab Bahwa Fuzi Wen Yang Kung Jendang I Te Ce Ciu Ciyi Jadi Guru Kita Beda Guru Kenapa Sampai Di Mana Banyak Orang Mencari Dia Bukan Karena Dia Sengaja Mau Temui Mereka Tapi Guru Kita Adalah Karena Dia Mempunyai Wen Yang Kung Jendang Wen Yang Jendang Adalah Ne U Te Lima Kebajikan Dalam Ini Tau Kita Ada Ne U Te Wai Te Lima Kebajikan Dalam Wen Yang Kung Jendang Wai U Te Kung Kwan Si Ming Hui Ini Guru Nabi Confucius Wen Dia Orang Begitu Hangat Jadi Orang Lain Ketemu Dengan Guru Akan Merasa Bahwa Eh Orang Begitu Hangat Seperti Banyak Tengah Senyor Kita Kita Suka Kenapa Karena Dia Begitu Begitu Wen Begitu Hangat Makanya Kita Jangan Senyor Jangan Terlalu Ku Terlalu Dingin Ketemu Orang Pasang Mukanya Yang Sadis Ketemu Orang Banyak Senyum Ketemu Orang Ramah Orang Merasa Bahwa Kita Orang Yang Hangat Sudah Itu Kentas Yang Dekat Sama Dia Merasa Bahwa Orang Begitu Baik Hati Kita Ada Apa Selalu Bisa Dibantu Sudah Itu Lebih Dalam Lagi Merasa Bahwa Eh Orangnya Itu Heng Kong Jing Bisa Menghormati Semua Orang Baik Di Atas Baik Di Bawa Dia Bisa Menghormati Semua Orang Orangnya Bisa Sederhana Tidak 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 Merasa Bahwa Wah Sendirinya Mengangkat Sendirinya Terlalu Tinggi Kebiasaan Hidup Semuanya Itu Bisa Jadi Pandutan Kesederhanannya Rang Mengalah Tidak Selalu Menuntut Orang Lain Sering Apapun Bisa Mengalah Ini Adalah Lima Kebajikan Yang Penting Sekali Orang Lain Ini Harus Bisa Kita Jalankan Ini Kita Bisa Belajar Dengan Ketulusan Yang Paling Tinggi Tanpa Henti Jadi Ketulusan Yang Paling Tinggi Tanpa Henti Menjaga Diri Kita Sejati Ini Baik Tidak Pernah Berubah An S U C Termasuk An S Adalah Dalam Ruangan Ruangan Gelap Tidak Orang Lain Orang Lain Semua Tidak Bisa Melihat Orang Lain Semua Tidak Tahu Di Saat Kita Sendirian Dalam Ruangan Gelap Tidak Ada Orang Tahu Tetap U Tidak Membohongi Tidak Membohongi Diri Sendiri Tidak Membohongi Tuhan Tidak Membohongi Orang Lain Jadi Biapun Orang Lain Melihat Atau Tidak Melihat Kita Tetap Bisa Menjaga Diri Kita Dengan Baik An Sipu 26 Sentu 26 26 Adalah 24 Setiap Saat Setiap Saat Sentu Sentu Ini Adalah Diri Sipu Ya Sangat Menjaga Bisa Dida Melihat Bisa tidak mendengar Jadi banyak hal-hal kecil Biarpun kita tidak kelihatan Biarpun sangat halus Tetap harus bisa Kita menjaga diri kita dengan baik Jangan merasa bahwa ini kecil saja Oh ini orang tidak tahu Makanya saya boleh melakukan hal-hal tidak baik Ini tidak benar Dia harus menjaga diri kita Sampai yang orang lain tidak kelihatan Sampai yang paling halus pun Kita harus bisa menjaga diri dengan baik Ketulusan dalam hati Ditampilkan di luar Bisa menjaga baik-baik Di saat kesendirian Ini namanya sentuh Setiap saat selalu mahu sendiri Dan sesudah itu adalah Sio sen Tadi sudah disampaikan banyak sekali Ini semuanya Kita bisa jaga diri dengan baik Nah diri sudah baik Kita juga jangan sendiri baik saja Kita juga ada kesempatan Harus bisa apa? Cien yi yung wui Ada yang baik Harus bisa berani kita jalankan Sesuatu yang baik Harus berani kita jalankan Harus ada satu kontribusi Untuk keluarga Untuk umat manusia juga Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan antara Antara orang lain Dan diri sendiri Dan katanya adalah Tidak ada Tidak ada perbedaan hati Jadi saya baik Saya juga mengharapkan Orang lain baik Makanya kita mau Mengajar Tidak ada perbedaan antara Tidak ada perbedaan antara Tuhan yang paling tidak suka Adalah Pak Kita mau Mengandalkan Kepintaran Tapi kepintaran ini adalah Kelijikan kita Dengan cara-cara tidak baik Untuk mengambil keuntungan dari orang lain Ini yang Tuhan paling tidak suka Semua alam kita ini Semua makhluk hidup Bisa saling Berhubungan dengan Dengan chen yi chong Maksudnya adalah kita Kalau dengan chen Dengan chong Kita terhadap orang lain Semua orang Semua makhluk hidup akan bisa Merasakan Kita dengan manusia bisa Semua orang lain bisa merasakan Kita dengan chen dengan chen Kita dengan chen dengan chen Semua orang lain bisa merasakan Semua orang lain juga sama juga Dan ada orang lain Semua orang lain Y chen Y chen Wui yu kong Yau daau e zin Fahyau Pai sui Yishen Wui yu kong Ini keluar dari lundi Lundi Di sini Kata-kata-kata O-wai jen gong Kau-kau-kau-kau-kau-kau Saya belum pernah ketemu orang yang kong Jadi ada yang menyampaikan bahwa Eh, seng-seng orang ini kan Termasuk heng kong Jadi Kang itu keras 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 Teguh Saya mengatakan Cheng yu 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 de kang Seng-seng orang itu Masih banyak Napsu keinginan Mana termasuk Dengan Mana termasuk Mempunyai Keteguhan Kan Jadi Ini Maka Bitsi ini Bawa keluar Namanya Wui zi kang Jadi Seorang Bisa mempunyai Keras Kerasnya adalah Keteguhan Dari Tekadnya Keteguhan dari Pembinaannya Kan Karena Dia itu Wui Kan Tidak Terpengaruh oleh Napsu keinginan Wui zi kang Tidak Terpengaruh oleh Napsu keinginan Seseorang itu Baru bisa Keras Teguh Tidak Baru bisa Pendirinya Bisa Tegak Bisa teguh Namanya Wui zi kang Jadi kita Mau belajar Satu Haina Bajuan Yurung Nae ta Pd channel Wui zi kang Atau kita Belajarnya Yurung Nae ta Wui zi kang Ini sering kita Ketemu Yurung Nae ta Wui zi kang Yurung Nae ta Kita harus ada Daya tampung Yang besar Baru kita Namakan Ta Besar Jadi harus mempunyai Daya tampung Baru dinamakan Besar Jadi Singyo Tota Hati kita Berapa besar Hati Hati berapa besar Keburung Berapa besar Hati berapa besar Kita bisa menampung Makin banyak Yurung Nae ta Wui zi kang Tidak ada Napsu keinginan Atau tidak terikat Oleh Napsu keinginan Baru bisa Teguh Baru bisa Keras Ini namanya Wui zi kang Wui zi kang Wui zi kang Dalam Kita Hati Baik hati Baik perkataan Perbuatan Kita harus selalu Dengan Tau Baru bisa Tegak Ini namanya Yurtau ozen Wui zi kang Yurtau ozen Kita belajar Keteladanan Dari Baik 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 Selama Kehidupannya Bisa menjaga Baik 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 Bandingkan 1901 Sama 1905 Han Baik 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 Dipanggil Baik 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 Juga Dipanggil Jeqing Jeqing Seperti Versi Suci Zen Dipanggil Yuling Di masa tua Mari di sini Baik Baik Sudah Mencapai Kesempurnaan Lalu Muci Pei Sefeng Baik Baik Sentik Jadi Lalu Cenan Kita Kerana Keteladan Semasa Hidup Seng Ho Pusat Banyak Memuji Jin Si Kung Zai Seho Ho Y Tai Tsong Se Y Tai Sen Banyak Sekali Pujian Yang Diberikan Oleh Para Buddha Lao Cenan Kita Sendiri Sebenarnya Paling Penting Juga Adalah Keteladanan Dari Pembinaan Beliau Kita Hose Misalnya Ada Satu Cerita Hose Pernah Dengar Lao Cenan Pernah Sekali Ketemu Umat Itu Umat Ada Kesalahan Gimana Lao Cenan Menegur Menegur Agak Keras Agak Keras Gitu Udah Itu Sampai Malam Ada San Cain Di sana Lewat Di kamar Cenan Kenapa Seperti Orang Lagi Suara Pukul Baru Cenan Di sana Kasih Tahu Lao Cenan Kita Selalu Begitu Kalau Di Pagi Hari Ada Kesalahan Diri Lao Cenan Waktu Malam Selalu Fansi Menampal Pipi Sendiri Kenapa Saya Tidak Bisa Mengegang Emosi Kenapa Saya Bicara Begitu Kasal Ini Fansi Kung Fu Intopeksi Diri Dari Lao Cenan Kita Menuntut Diri Sendiri Begitu Ketat Inilah Keteladanan Pembinaan Yang Patut Kita Pelajari Ada Kesempatan Kita Banyak Belajar Lao Cenan Sing Keteladanan Dari Lao Cenan Kita Benar Benar Satu Hempiao Cota Syutau Kenapa Para Buddha Banyak Sekali Memuji Lao Cenan Kita Menjaga Diri Kita Menjaga Diri Sendiri Menuntut Diri Sendiri Sangat Ketat Sekali Lao Cenan Isen Cie Cing Selatu Kehidupan Bisa Menjaga Diri Sendiri Bisa Begitu Jeni Bersih Suci Kita Beruntung Sekali Bisa Dari Lao Cenan Hose Kita Dengan Sendiri Belajar Kebanyikan Keteladanan Dari Masa Sepul Kita Bagi Kita Banyak Belajar Lagi Menjaga Bisa Menjaga Yang Bisa Ju 恐 Dari I работ Menjaga isinya sangat bagus sekali. Cienan kita, pusat-pusat di masa hidup, centuh pasang pagi selalu pakai cair kentang. Dalamnya sangat bagus sekali. Di dalam ada satu bagian cienan yurong. Bersih jenis harus bisa menampung yang kotor juga. Jangan merasa bersih jenis yang kotor sudah tidak bisa terima lagi. Bersih jenis, bisa ada daya tampung juga. Ada daya tampung juga yang kotor harus bisa diterima juga. Jen dan santuan. Orang yang hatinya baik harus bisa santuan. Orang yang terlalu baik adalah, ah ini tidak apa-apa lah, ini tidak apa-apa lah. Semuanya tidak apa-apa. Terakhir dia itu susah mengambil keputusan. Orang yang baik harus bisa tangcili. Tuhan juga harus bisa memutuskan juga apa yang baik, apa yang tidak baik. Oh siya yang merasa bagian ini kan? Pujuk cincu lah. Tuhan juga kita bagian ini sangat-sangat baik sekali. kan? Mimpu sang-sangat cipu kuo jiao. Mimpu sang-sangat adalah kita sendiri bisa melihat jelas sesuatu. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Orang lain baik, orang lain tidak baik. Kita bisa melihat jelas. Biarpun kita bisa melihat jelas, kita juga tidak perlu selalu apa, ke-ke menuntuk orang lain dengan keras. Kita tahu, kita juga harus ada bisa apa, memberi orang kesempatan untuk bisa merubah. Jangan langsung kita tegur dengan keras. Jangan langsung kita menuntuk orang terlalu berlebihan gitu. Namanya mimpu sang-sangat cipu cincu cipu cincu adalah kita bisa menampilkan satu yang tegak ini. Ini adalah benar-benar dari dalam diri kita sendiri. Bukan untuk ditampilkan di permukaan saja supaya orang lain memuji kita. Dalamnya kita belum tentu gitu. Kita bayang lain di dalam hati, lain di luar gitu. Jangan begitu. Jadi kita berbuat sesuatu yang benar. Itu bukan untuk dilihat orang lain, bukan dipuji orang lain. Ini di bawah sih gak dijelaskan lagi karena terlalu panjang gitu. Jadi mimpu sang-sangat cipu cincu. Jadi kita jelas, kita juga tidak menuntut orang lain terlalu keras. Tapi kita sendiri tegak. Ini kita harus menuntut di sendiri. Kita sendiri tegak ini bukan untuk cuma dilihat orang saja. Tapi benar-benar kita ini adalah tegak sesuai dari dalam diri kita. Ini ini baru namanya ini baru namanya sesuai dengan diri kita yang dalamnya bisa di luar benar-benar bisa cincu. Baru le luo kuang mi. Le luo kuang mi adalah menjalankan segal sesuatu. Benar-benar bisa apa? Le luo kuang mi. Terang benderang. Kita melakukan segal sesuatu selalu dengan terang benderang. Tidak takut orang lain tahu saya tidak pernah yang buku cincu. Buat sesuatu. Tidak pernah bersalah pada langit bumi pada orang lain. Saya berbuat apapun tidak takut orang lain tahu. Kenapa kita manusia banyak rahasia? Karena kita ada hal-hal yang kita tidak ingin orang lain tahu. Kenapa tidak ingin orang lain tahu? Pasti kita yuk itu pun cipir. Makanya kalau kita berbuat segal sesuatu itu itu langit bumi itu itu cincu. Bisa itu semua orang. Apapun kita membuat tidak ada rahasia. Tidak takut orang yang tahu. Namanya terang benderang. Apapun kita lakukan semuanya terang benderang semua. Semua hati pikiran bukan saja perkataan perbuatan. Hati pikiran kita sendiri juga seperti langit begitu cerah begitu terang. Tidak ada awan yang menutupi. Semua sangat terang sangat cerah. Terang benderang terang benderang terutama kita kita menjalankan tugas umum. Tadi bilang baik pejabat di luar maupun kita menjalankan tugas di vihara. Semuanya adalah fengkong. Harus sendiri bisa tegak. Hati bisa tegak. Lalu kita bisa menggugah para dewa para muda membantu kita. Tuan ceng wei ceng yi siu sen diri kita sendiri Tuan ceng tegak ditampilkan keluar itu adalah wei ada wibawa. Diri sendiri kalau ada tegak keluar pasti ada wibawa. Bagi ini saya merasa juga culau kita bisa sangat cocok untuk culau kita. Tuan ceng wei kita kalau ketemu dengan culau tiang se pasti akan timbul rasa hormat. Rasa hormat ini bukan karena takut. Tuan kita semuanya sangat ramah sangat bahaya sekali. Tapi kita bisa seperti timbul rasa hormat. Hormat ini bukan karena takut. Cusuk wei. Cusuk karena Tuan ceng baru bisa wei. Tegak baru bisa ada muncul khidmat. Orang lain baru bisa timbul sah hormat Tuan zeng wei. Sudah itu kita bisa ceng yi siusen ceng yi siusen dari cuk kong ming buku yang pesan untuk anak-anak tindakan seorang pembina ceng yi siusen harus bagaimana bisa menjaga ceng ceng adalah ketenangan dalam diri. ketenangan dalam diri dari mana ketenangan ceng ini bisa ceng kalau kita tidak terikat oleh nafsu keinginan kembali lagi tidak terikat oleh nafsu keinginan baru bisa ceng membina diri harus dari ceng ceng senduru hidup dan hidup kita harus bisa sederhana bersahaja sederhana baru bisa menjaga kebajikan kalau kita mau hidup mewah mau makan mau enak semua mau nyaman dan kita akan susah untuk yang kita lihat para ceng kita lihat para senior kita semua semua kita sangat ceng 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 hemat begitu ceng ini adalah satu contoh hidup untuk kita semua ini sangat terkenal sekali kalau hidup kita tidak bisa sederhana simple kita tidak bisa mempunyai satu tekad yang terang hari ini misalnya saya banyak keterikatan dengan dunia hidup lebih baik apa-apa semuanya yang sedih adalah kita tidak bisa satu tekad saya mau mengambil di ketua kita tidak bisa karena terpengaruh oleh lingkungan luar hidup hidup kita sederhana bersahaja kalau kita tidak bisa tenang tidak bisa jalan jauh terlalu banyak kelisauan hati membuat kita tidak bisa tenang membuat kita banyak pikiran yang sendiri adalah hati kita akan kacau kita akan nanti akan kacau sendiri itu tidak bisa jalan jauh makanya belajar mulai dari jauh 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 belajar terutama dari anak 一定要 学 一定要 广 才 karena dari kerja tidak belajar sampai itu pasti tidak akan ada hasil ini tidak tidak jauh kong nanti jauh jauh menjaga ketahuan diri jauh 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 dinasi jauh dinasi jauh raja pertamanya yang membuka itu adalah tai raja jauh 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 raja terakhir dari jauh 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 dinasi sang raja pertama itu adalah tang raja terakhir itu jauh itang kenapa mereka bisa menjadi raja pertama yang membuka satu dinasi karena itang jui itang selalu raja dengan raja tang mereka adalah seorang raja yang sangat mempunyai kebajikan yang tinggi karena mereka selalu menuntut diri sendiri jui jih itu adalah menuntut diri sendiri yang salah adalah saya orang lain ada beberapa kesalahan apapun salah itu adalah saya jie jiu jie wang dengan jiu wang ini dua dinasi kenapa mereka sampai di tangan mereka negaranya bisa jatuh karena jie jiu jiu ini adalah semua ada kesalahan itu adalah salah orang lain terutama soal raja menjalankan pemberitaan tidak benar yang disalahkan semua adalah raya semua terakhir negaranya akan jatuh kita belajar kita belajar apa ada apa kita kembali menentuk diri sendiri yang salah jangan menyalahkan orang lain yang salah diri ini memberikan contoh keterangan bagian ini dengan baik sekali dan selalu mengajari kita harus bisa terakhir ada jasa pahala ini adalah orang lain semua jasa pahala ini karena jasa pahala orang lain semuanya ada kesalahan dosa ini adalah karena saya tidak benar karena saya tidak membimbing dengan benar saya tidak memberikan mereka yang baik saya tidak memberikan contoh yang baik makanya semua kesalahan adalah kesalahan saya ini sangat penting sekali ini juga kita sangat bisa belajar pusing yi sio sing u pence jangan percaya ajaran ajaran yang tidak benar sing u pence sampai perbuatan kita bisa menyimpang di sini ini bagian penting sekali juga di taut taut terutama cung taut taut kita bersyukur pusat sepih membuat aturan yang penting sekali adalah kita semuanya tidak boleh percaya hal-hal yang termasuk misalnya ke keleteng mana di sana ada dewa dewa bisa memberi petunjuk bagaimana bagaimana termasuk misalnya saya ada kurang sehat di mana keleteng mana dewa apa bisa membantu kita supaya kita bisa sehat ini ditaut sang kita sekarang ini adalah satu larangan kita tidak bilang bahwa keleteng mana dewa apa tidak benar enggak di sana benar tidak benar kita tidak tahu masalahnya tidak tahu mereka benar benar makanya lebih baik kita tidak boleh ikuti kenapa karena kita tidak bisa membedakan yang benar atau salah ingat sekarang mo kau sehui kau mo kau ini semuanya dari apa karena mo kau itu tidak pernah langsung mengajari kita itu berbual tidak baik enggak pasti akan banyak sekali memberi kita kebaikan membantu kita apa-apa semua sampai kita percaya terakhir kita dibawa pergi ini adalah mo kau ini adalah mo kau contoh menjaga kita semuanya pertama kita tidak boleh tanya pada dewa ataupun yang di luar sana semuanya orang pintar apa-apa semua tersebut misalnya kasih obat apa itu jangan kita percaya kita ikut apa yang disampaikan oleh semuanya itu yang kita jalankan ini apa yang kita jangkan jangan menyimpang termasuk termasuk banyak sekali misalnya merabal nasib termasuk sekarang ini misalnya dengan pengobatan kita mau mengajar orang termasuk begitu semuanya sekarang kita sudah tidak pakai cara begitu lagi ini supaya semuanya bisa jelas ini termasuk paham mencota jangan kita ikuti cara sistem ini yang harus kita jaga dengan baik termasuk kita sendiri jangan ada ingin tahu di luar bilang gimana saya ingin tahu di sana ada bilang dia itu kuali pusat yang bisa kasih tahu gimana gimana kita ke sana ikut dengar kita ikut menjalankan tidak boleh begitu gampang sekali kita terpengaruh ini pusing yang kita jaga ser ting yang di ini adalah dari 4 4 yang tidak boleh kita jelangkan ini adalah Fai li u se, fai li u tim, fai li u yin, fai li utong. Fai li utong. Karena si fai, di atas si, di bawah lo fai. Ini jadi satu namanya cui dosa. Melihat tidak baik, tidak sesuai dengan asusila. Melihat sesuai dengan, tidak sesuai dengan susila. Tidak sesuai dengan susila. Jangan melihat, jangan mendengar, jangan berbicara, jangan berbuat. Karena kita kalau berbuat. Kalau kita menjalankan tidak sesuai dengan susila. Berarti kita sudah berbuat dosa. Si fai, di atas si fai, di atas si fai li utong. Harus sesuai dengan, jong yung, jangan dengar. Ti rin fancii, fai li u sen hua. Ini, di sana tulis ku, kita bahasnya harus ti. Ti, wang sen ti jin. Terus ke dunia, fai li u sen hua. Melalui tulisan bahasnya membuat amanah suci untuk kita semua. Siu sen san su. Kasih tahu kepada kita semua, bagaimana kita membina diri. Sudah kasih tahu kita semuanya begitu banyak. Pertanya, paling penting adalah apa? Kui cai sisi. Pertanyaan penting adalah harus bisa menjalankan. Harus bisa menjalankan. Kalau kita sudah tahu dia menjalankan, semua itu akan berjumlah. Sung jing mingsin, i jing sejian. Kita sudah tahu bahwa, kita membaca kitab, harus bisa mingsin. Dari membaca kitab, kita melihat dalam diri kita sendiri, apakah kita ada menjalankan sesuai dengan kitab ini. I jing sejian. Kita sesuai dengan kitab ini, harus benar-benar kita jalankan. Kuo u tangkai. Ada kesalahan, cepat-cepat kita lupa. Ini kuo u tangkai. Dari luni, puyuk esin. Jangan ada dua hati. Jangan ada pikir tidak baik, kita berbuat lagi. Jadi, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ada kesalahan, langsung kita harus bisa berubah. Kuo u tangkai. Ini satu kita sampaikan, waktu kita mau istirahat. Pumotati. Ini di bulan Maret kemarin. Ini salah satu dari amanah suci dalam Pumotati ini. Di sini disampaikan bahwa Kuan Mok feng min ling tang pi sin pi. Kuan Mok mengembat firman dari Lao Mok tolong ke dunia dan hadir ke fihara untuk membuat amanah suci. Maka Pumotati ini juga atas firman dari Lao Mok juga. Datang ke Hongda Tan ini untuk bertemu dengan semua pembina. Bu jin zi zi zong cun zan jing. Hari ini saya datang sini. Semuanya dengan kita semua ketemu. Bawah yang datang bawah ada Pumotati. Pasti semuanya heng zan jing. Semuanya sangat takut. Sangat mawas diri gitu. Ho se cun zing ikan hau zing. Atau kita bukan yang takut. Kita malah mau lihat ini ada hamihou hi gitu. Ada mau lihat ada kejadian apa yang menarik gitu. Kalau karena kuan seng tijing datang kita baru hati-hati baru takut. Kalau karena kuan seng tijing datang kita baru takut. Dua se cun zi zai mimei. Kalau begitu. Pembinaan kita semua itu semua itu tersesat. Tidak benar. Dua se cun zi huang tang zi 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 pembinaan begitu. Itu sembarangan gitu. Tidak benar gitu. Ermen syupan fai woi wo ye. Kalian semua syu tau pantau bukan demi saya kuan seng tijing. Ermen syupan fai wo si ye. Kalian syu tau pantau tidak ada urusan dengan saya juga. Jin cien syu zi pu pu we ye. Hari ini menghimbau semua pembinaan kita syu tau pantau pu pu we ye. Kita jalan kita harus mantap. Apa yang perlu kita perbaiki. Apa yang perlu kita jalankan. Harus kita jalankan dengan baik. Sin nyen zi zhen. Hati pikiran dijaga salah satu tegak. Siau xin iyi. Hati-hati semuanya. Ini adalah pesan dari Fumatati. Dan pada kita semuanya juga. Hoshi rasa kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Makan siang. Nanti baru kita sambung lagi. Siau xin iyi. Siau xin iyi. Siau xin iyi. Tentang saya Fumo Cencing, tanpa terasa hampir 2 jam duduk mendengarkannya. Sekarang saya selesai istirahat, makan siang dulu, dan cap jitiam cik kai ji. 12.35 orang semua kumpul kembali ke wihara masing-masing, ke ruangan masing-masing, dan lanjutkan sesi kedua. Oke, bawa ke sini. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Foto Cencing, juga menonton. Menang tahu congsin, Citingangsi, juga kewek Tengangsi, kewek Cien Sien. Saya rasa, saya juga dengar dari Citingangsi, katanya sih banyak sekali umat yang kumpul di Medan. Kan Hosep juga sangat memuji sekali. Kita di Pusat Ketua Anam Medan semuanya ada satu semangat belajar yang sangat-sangat bagus sekali. Dan ini juga patut kita cik kuli juga. Kita sambung yang sesi kedua. Dan kita sekarang sudah masuk ke bagian inti dari isi dari Fumo Cencing. Yang kedua, Ini yang pertama, bagaimana pembinaan diri. Seorang pembinaan diri, diri sendiri baik, harus bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam relasi manusia sendiri. Itu adalah rentau. Itu adalah kancang nulik. Kita membina ketuhanan, kita mulai dari kehidupan duniawi. Kita sebagai seorang siutau dan sebagai seorang pembina. Kalau kita bilang pembinaan, kita bagaimana baik? Kalau misalnya dalam relasi manusia, kita sendiri tidak menjalankan dengan baik. Ini masih kurang. Jadi diri sendiri baik, kita harus bisa dijalankan dalam kehidupan duniawi. Kancang nulik. Kancang nulik, Kancang nulik就是 Sang kang, w tranqum, u lund, ba dek ! Sang kang, Jin wui sen kang, Fu wui cing, Fu wui si kang Ini, Kita rindu dari kesempatan bahas. Yang w nieu зак dii ji cceringkan. Kita sudah tahu ataupun U lund, Juj pathwa yi 230 am bersama dan lima relasi manusia ini Warna dan anda Atasan bawahan, suami isteri, saudara, teman Nah ini yang nanti ada dalam Pumohon Zenji kita bagian kedua ini Pada selanjutnya 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 Terutama ulun yang banyak kita bahas nantinya Kita mulai dari ulun Tidun Fuzi Relasi manusia yang pertama Oh ini ada lagi Kita mau Jalankan Tau dalam keluarga Tau dalam keluarga Tau dalam keluarga harus dari Zen-siao Zen bisa diterjemahkan sebagai Warna asih Zen diterjemahkan sebagai kebajikan Zen juga bisa diterjemahkan sebagai Zen-cuse liang-ke-ren Liang-ke-ren adalah hubungan antar manusia Cuse-cuse ulun Bagaimana hubungan antara Orang tua dan anak Bagaimana hubungan antara Atas-sambawahan Bagaimana hubungan antara Suami istri Bagaimana hubungan antara Saudara Antara teman Cuse-cuse Ini Lima relasi ini bisa Dijangkan dengan baik Berarti Berarti rentau Rentau kita bisa diterjemahkan dengan baik Terutama Siao Ini juga satu yang sangat penting sekali Berarti Den-siao li-ci Den-siao di jangkan dengan baik Sebagai pokok Dasar Baru Baru Tau huacia Timbal Kita bisa membentuk Tau dalam keluarga Fuzi-ci-siao Den-siao 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 Orang tua Bisa Menyayang Bisa menyayangi Menjaga Menjadi anaknya dengan baik Anak bisa berpati Pada orang tua Den-siao 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 Ini adalah pemandangan indah Dalam Dalam Kehidupan dunia Kehidupan di dunia Jadi Kalau setiap keluarga Bisa Orang tua Bisa menjadi orang tua yang baik Anak bisa menjadi anak berpati Ini adalah Satu pemandangan yang paling indah sekali Ini yang juga kita mengharapkan Dalam Masyarakat kita semua Ini yang kita harapkan juga dalam Semua keluarga pembina Siao Sien Menti Zemintafong Siao Sien Menti Zemintafong Dalam Setiap keluarga Dalam setiap keluarga Bisa Ada Anak yang berpati Dari anak yang berpati Juga bisa menjadi Anak yang budiman Nah Udah itu bisa dikembangkan juga Bisa memberi satu Kebajikan Bagi umat manusia semua Nah ini Adalah satu Kebiasaan baik Jadi Dari satu keluarga Hubungan antara Orang tua dan anak Anak bisa mendidih Menjadi anak yang berpati Anak yang budiman Nah Bisa menjadi contoh Untuk semua keluarga Bisa membawa satu Terfungkan kebajikan Kebajikan Kebiasaan Contoh keteladanan Dalam masyarakat Zemintafong Zemintafong Keju Tijik Zemintafong Ini dari Lunyu Zemintafong Ini kita perlu Hapak Karena dalam Sunwen Selalu keluar Sanxingusen Ini adalah Kungfu pembinaan Dari Chenze Chenze menyampaikan bahwa Saya setiap hari Tiga hal Selalu Intropesi diri sendiri Terhadap orang lain Apakah Menjaga tugas Dengan setia Terhadap teman Apakah ada Kepercayaan Apakah ajaran Dari guru Saya ada Selalu mengulang Dengan baik Ini Terjemahkan Secara singkat Ini ada Arti yang lebih Mendaram lagi Lain kali Ada kesempatan Kita belajar lagi Di sini Kenapa Dikatakan Chenze Ini adalah Satu Kebajikan Juga Dari Chenze Yang bisa kita belajar Chenze sendiri Paling penting adalah Chenze Sehingga Xiao Chenze adalah Seorang anak Yang sangat berbati Termasuk dalam 24 batik Erse Xiao Erse Xiao Ada Muzi Lian Chenze Begitu berbati Sampai Dengan mamanya Ada satu Hubungan Bati Hubungan Bati Jadi Suatu hari Temannya Datang Mau ketemu Chenze Chenze lagi Ke tempat jauh Nah mamanya Mau Temannya Sudah tunggu lama Mamanya Nggak tahu Anaknya Chenze kapan pulang Mau panggil anaknya Dulu Nggak ada handphone Mamanya gigi jari Mamanya gigi jari Sakit Dan sakit Chenze di jauh Langsung merasakan Kok hatinya Begitu sakit Pasti mama saya Ada apa-apa Cepat-cepat Buru-buru Dia pulang Tanya sama mama Mama ada apa Oh enggak sih Saya cuma Karena Teman kamu datang Udah menunggu lama Saya mau panggil kamu pulang Makanya saya gigi tangan saya Gitu Ini Satu cerita Yang sangat Yang Gantung juga Yang bisa Kita lihat Mesti rasa Nggak tahu Sekarang hubungan orang tua Dan anak Masih ada seperti begitu Nggak Kita Boleh Coba Coba gigi jari Lihat Anak kita itu sakit hati Nggak gitu Mesti rasa bahwa Ini Cengce Dan cengce Taksiao Dan benar-benar Dia itu Sangat berbakti Bagaimana bisa ada Satu hubungan Bakti yang sangat Khusus dengan mama Manya gitu Dan itu Bakti dari cengce Gitu Kejutici Kejutici Ini Ada yang Menjelaskan bahwa Cengce sansing ini Ini Diukil dalam Karena dulu Buku Dulu buku semuanya itu adalah Uptilan dari Diukil di bambu Di Kumpulin Jadikan Jadikan Satu Gulungan Itu jadikan Seperti Buku Gitu Jadi Cerita tentang cengce itu Semua Ditulis semua Ini Kejutici Satu lagi penjelasan adalah Kejutici ini adalah Cerita tentang Kuan Seng Tijin Kuan Seng Gambar bambu Gambar bambu Gambar bambu Ini Siju Kuan Tijin Pusyatung Tan Cintu Li Bing Moh Seng Ku Ye Tan Tung Jiu Put Tia Li Ini Kuan Seng Tijin Membuat Satu Saya Membuat Gambar Dan Membuat Saya Jadi tidak berterima kasih kepada maksud baik dari ini adalah Cao Cao. Waktu itu konsentisi ditangkap oleh Cao Cao, diberi semua kebaikan untuk bisa merangkul hatinya. Naik turun kuda, dikasih uang, pesta makan, dikasih wanita cantik. Semuanya diberikan, tapi konsentisi. Semuanya diberikan, tidak menggugah hati dari konsentisi. Karena konsentisi satu hati adalah kapan dia bisa ketemu dengan Taga Liu Pei. Tan qing tu li mi. Karena ini, konsentisi bisa tercatat dalam sejarah Chong Yiching Sen ini. Mo Sien, kuyetan, jangan melihat bahwa bambu itu tidak seperti bunga, banyak sekali warnanya. Bambu itu warnanya cuma hijau saja. Tong Chiu Putiao Li. Tapi bambu itu, dia itu awet selamanya. Dia itu tidak pernah menjadi kuning, jadi apa, dia tetap hijau terus. Ini satu saya dibawa oleh Kuan Sinti Jin. Nah, di sini, kenapa Kuan Sinti Jin? Karena Kuan Sinti Jin juga seorang anak yang sangat berbakti juga. Jadi di sini dia akan ada Kuan Sinti Jin dengan jenzi. Ada satu lagi adalah, Hwang Siang Chen Qing Xia, yang Tong Wen. Hwang Siang ini sangat, ada cerita dalam 24 bakti juga. Kuan Sinti Jin juga ada, Dia pun masih kecil, masih kecil, tapi Kuan Sinti Jin juga mengerti. Bapaknya bersusah payah, bersusah payah. Bapaknya sibuk kerja, Hwang Siang di rumah bisa mengejarkan semua kerja rumah tangga dengan baik. Bapaknya pulang, sore pulang, sudah capek, mau istirahat. Di waktu hari panas, musim panas, hari panas, Hwang Siang selalu mengipas. Alas tidur dengan bantal dari papaknya, Supaya bisa lebih liang, lebih tinggi. Bapaknya tidurnya bisa lebih nyaman, tidak kepanasan. Waktu musim dingin, biasanya musim dingin itu selimut. Musim dingin itu bagaimana juga, Biapun Taiwan tidak begitu dingin. Tapi musim dingin, Waktu kita itu pertama kali naik ranjang, Masuk selimut itu bukan hangat, Tapi dingin banget. Karena selimut itu lebih dingin daripada badan kita. Nah, lama-lama baru bisa hangat. Jadi, Hwang Siang, Waktu musim dingin, Sebelum mempunyai tidur, Dia berpaling dulu di atas alas tidur, Dalam selimut, Supaya hangat dulu, Baru papaknya waktu mau tidur, Tidak kedinginan, Lebih cepat tidur. Ini Hwang Siang, Begitu memperhatikan kondisi, Bagaimana supaya orang tuanya itu bisa, Lebih baik, Kondisinya, keadaannya gitu. Hwang Siang baru ciusi, Baru umur 9 tahun. Jadi, Kenapa Hwang Siang ini, Diangkat oleh konsentijin. Kita bilang, Berbakti. Berbakti bukan, Selalu kita belajar bahwa berbakti, Bukan gimana kita memberi nafkah, Gimana kita memberi makan, Untuk orang tua saja gitu. Tapi di sini kita bisa belajar dari Hwang Siang, Cusat tidur. Begitu menentikan kondisi orang tuanya. Apa yang dibutuhkan, Supaya orang tuanya bisa lebih baik. Ini yang kita harus bisa belajar berbakti pada orang tua. Orang tua kita sebenarnya sih, Memerlukan apa. Orang tua kita peduli apa. Apa yang benar-benar bisa, Kita itu benar-benar, Lebih tidur pada orang tua. Itu yang lebih, Jadi yang mau kita belajar dari Hwang Siang. Hwang Siang, Lelaki juga bisa, Di, Taiso, Dari pejabat tempat tersebut. Dan juga, Membelikan, Atau penghargaan pada dia, Dan membantu dia bisa sekolah. Lelaki, Hwang Siang juga bisa menjadi, Seorang pejabat tinggi. Ini adalah cerita tentang Hwang Siang. Ia litikan, Dia 세uri adalah anter, Doan hija minyak, Menurutus kemari juga buat lagi. Dan ini adalah, Dari Dolaki juga enesteri. SDI model 09, Puduk HAI atariat. 2013-10 namenya di Yau khang. Jadi Chowen Wang terakhir dengan anaknya Chow Wang yang berhasil mendudukan Sang Chow Wang Membentuk dinasti baru, dinasti Chow Chowen Wang ini selain kebajikan beliau yang sangat tinggi sekali Chowen Wang juga sangat terkena karena bakti Ini juga cerita dalam 24 bakti Chowen Wang setiap pagi pasti ke tempat orang tuanya dulu Apakah kemarin semalam ada tidur dengan nyenyak Apakah sekarang semua baik-baik Waktu sampai siang tanya kondisi orang tuanya gimana Waktu mau tidur juga tanya lagi kondisi orang tuanya Setiap hari pasti tiga kali Ini bukan satu hari dua hari Setiap hari setiap bulan bertahun-tahun dijangkakan seperti begitu terus Sudah itu tiga kali makan Selalu tanya kepada pelayan yang menjaga orang tuanya Apakah hal ini makannya banyak atau sedikit Banyak berarti nafsu makannya baik berarti badannya sehat Makanannya sedikit mungkin makannya tidak suka atau badan kurang sehat Terutama kalau orang tuanya kurang sehat Begitu khawatir sampai menjaga terus di samping orang tuanya Sampai orang tuanya sembuh Ini adalah Chowen Wang Chowen Wang begitu berarti dan juga diteladani oleh anaknya Chowen Wang Sangat berarti terus Makannya katanya kenapa Chowen Wang adalah dinasih yang paling lama Yang paling lama 37 generasi raja 837 tahun Kenapa? Karena Chowen Wang mempunyai kebajikan besar Mempunyai bakti yang besar Ini cita tentang Chowen Wang Dari Bakti Chowen Wang ini kita bisa belajar juga Siao Jujudai Sengho Jujudai Kita berbakti Berbakti Kita dalam sehari-hari Sehari-harian bersama orang tua Kadang orang tua Jangan merasa bahwa menjaga orang tua Menjaga orang tua itu seperti sesuatu yang repot Seperti satu beban Tidak boleh kita berpikir seperti begitu Karena memang orang tua juga ada banyak permintaan Orang tua juga banyak sekali membuat kita Kadang agak susah juga gitu Tapi inilah berbakti Inilah berbakti gitu Chowen Wang bagian ini benar-benar berjalankan dengan baik sekali Kita harus belajar terutama Kita terhadap orang tua Terhadap orang tua Saya rasa kita kalau tidak sampai Satu hari tiga kali Paling sedikit kita Chowen Chowen Kira-kira topik bakti Fahui selalu disampaikan Chowen Pagi malam Paling sedikit Kita kalau tinggal sama orang tua Kita yang kengfungu Cingan Waktu bangun pagi Waktu mau tidur Kita juga harus Harus Tanya pada Orang tua kita Ini kita belajar dari Chowen Wang Kucu sensu Mongcong sang mi Mongcong Mongcong ini Di masa Samko Masa Samko Mongcong ini Juga Papanya Waktu dia usia muda Papanya udah meninggal Dia tinggal sama mamanya Mamanya Waktu sakit Waktu itu Tanya Cari doktor Berobat Berobat Dan Waktu itu Dikatakan bahwa Mamanya harus Ada makan Cusuk 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 Rembung Tunas bambu Dijadikan Obat Kasih mamanya makan Baru bisa Cepat sembuh Waktu itu musim dingin Musim dingin Sun itu tidak tumbuh Mongcong ini Dia masih kecil Masih kecil Dan dia itu Begitu Berharap Mamanya bisa sembuh Lagi dia masuk Dalam hutan sendirian Memeluk Bambu Sampai menangis Dia itu begitu Kuatir mamanya sakit Begitu menganggapkan Supaya Bambu Bisa Bisa tumbuh Sun Rembung ini Nangis Nangis terus Dan ini Siap Kantong Bakti menggugak Tuhan Tiba-tiba Dari Ada mujijat Dari tanah Seperti Keluar Bambu Keluar Sun Nen sun Ini Tunas bambu Yang mudah Nen sun Ada Siap Mongcong ini Begitu senang Bawa pulang Masak Jadi obat Kasih mamanya itu Sembuh Dan ini ada cerita Tentang Mongcong Ini Dalam 24 Bakti juga Disini Kita belajar Adalah Ketika Sebuah Orang tua Kita Sakit Orang tua Sakit Kita Biar Jujiao U U Syao Z Kadang Orang tua Kalau udah sakit Tidak ada Anak yang berbakti Kita Bisa Menjaga Orang tua Yang sakit Begitu Susah Harus Mungkin harus Kedokter Merobat Bola Balik Menjaga Orang tua Waktu sakit Tidak gampang Tapi Inilah Bakti yang Paling besar Waktu kecil Kita sakit Orang tua Begitu Mem Kuansin Begitu Khawatir Begitu sedih Waktu kita sakit Waktu orang tua Kita sakit Kita juga harus Ada perasaan Seperti Begitu Mungcung Ini Bagi kita belajar adalah Terutama Sebab itu Orang tua Kita sakit Harus Lebih kita Wakti lagi Harus kita Lebih Menjaga Menemani Merawat Orang tua Kita Ini Kita belajar Dari Mungcung Paisao Cing Ini adalah Paisao Cing Ini Dari Dulu Tidak Ada Ini dibuat oleh Siapa Kurang jelas Sampai Ke Laut Cing Kita Paisu Sentih Laut Cing Kita Merasa Bahwa Laut Cing Kita Isen Laut Cing Kita Pantin Adalah Mengembangkan Sia Ini Laut Cing Ketemu Siapapun Selalu Menghimbau Kita Harus Bisa Berbakti Jadi Paisao Ini Laut Cing Sangat Merasa Bahwa Ini Bagus Sekali Dan Harus Kui Kui Waktu Waktu Itu Paisao Cing Biar Paisao Tapi Sampai 100 Sia Ini Di Belakangnya Seperti Belum Selesai Semua Laut Cing Kita Menambah Beberapa Kalimat Baik Yang Dibawah Lengkap Paisao Ini Paisao Ini Paisao Ini Saya Sampai Lagi Paisao Cing Karena Di Paisao Cing Ini Benar-benar Kita Satu Seperti Ini Sangat Baik Sekali Menghimpau Kita Untuk Menerti Dan Bisa Menjahatkan Bakti Sampai Cipai Juga Paisao Cing Ini Satu Huruf Satu Huruf Dijadikan Shun Jungsin Jadikan Satu Paisao Cing Bayang Sentian Ini Kita Sering Bajang Di Fotang Juga Ini Adalah Kenapa Seng Fopusa Seng Fopusa Juga Menghimpau Bahawa Paisao Cing Ini Sangat Penting Sekali Kita Bisa Sering Bajang Kita Sering Menghimpau Kita Bisa Menjalankan Paisao Cing Fong We Quynet Quynet Adalah Biauzun Junze Fatu Paisao Cing Ini Seperti Satu Pedoman Pedoman Untuk Kita Menjalankan Bakti Jadi Belajar Paisao Cing Dengan Baik Lalu Sao 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 Amin Sao Dari Sao They li Ini dari 24 batin juga. Ini Cun Ciu Si Chi. Dan satu namanya Laulaici. Laulaici ini usianya Udah 70 tahun. Laulaici usia udah 70 tahun. 70 tahun berarti Kalau kita udah jadi kakek. Kakek nenek juga. Laulaici usia 70 tahun. Tapi orang tuanya Papa Mama nya masih ada. Berarti Papa Mama nya mungkin udah 8-90 tahun. Nah Karena Papa Mama nya selalu berpikir Bahwa saya juga udah tua. Lihat anak saya. Laulaici ini juga Udah usia 70 tahun. Udah Begitu tua juga. Rasanya Papa Mama nya bisa merasa bahwa Hidup saya juga gak lama juga. Mereka kadang bisa merasa sedih juga. Sendiri udah tua. Laulaici supaya orang tuanya tidak sedih. Laulaici sendiri. Dia tuh udah usia 70 tahun. Dia sering pakai baju Wana-wana. Seperti baju anak kecil. Baju anak kecil. Main-main-mainan anak kecil. Kadang gulung-gulung Di gulung-gulung di lantai. Seperti anak kecil. Sambil nyanyi. Sambil nari. Seperti anak kecil. Supaya Orang tuanya itu Orang tuanya itu Senang. Orang tuanya itu Melihat bahwa Eh kita lihat anak saya masih Laulaici ini masih Masih begitu lucu. Masih begitu semangat. Maksudnya gak merasa diri sendiri tua gitu. Laulaici. Yung cucung fangse. Pakai cara ini. Untuk bisa menghibur orang tuanya. Supaya orang tuanya itu Bisa apa? Bisa panjang umur. Orang tuanya bisa senang hati gitu. Ini Laulaici. Kita belajar apa gitu. Berbakti orang tua. Berbakti orang tua. Salah satu jenisnya juga adalah Bagaimana perasaan orang tua. Bagaimana supaya kita bisa Membahagiakan orang tua. Ini tidak gampang. Tidak gampang. Kita semuanya Kita banyak disini Ada anak. Kita juga ada orang tua. Kita berpikir bahwa Kita menjalankan bakti. Apakah kita ada Sampai bisa membahagiakan hati orang tua. Saya rasa Kita semua disini Bagian ini. Kita semuanya itu Masih Harus lebih Ditingkatkan lagi. Makanya Berbakti. Bukan Bukan kita menjalankan bakti Menghormati Memberi nafkah saja gitu. Termasuk Mengerti perasaan orang tua. Bagaimana supaya Orang tua bisa bahagia. Orang tua bahagia. Orang tua baru bisa sehat gitu. Nah ini Laulaici. Dan Makanya Laulaici bisa jadi Bukan kita bisa jadi Bukan kita Bukan kita bagaimana kita menjaga diri supaya tidak ada penyesalan. Kita harus bisa mengerti dan harus bisa hati-hati dalam tindakan kita. Seorang cincu tidak akan berdiri di tembok yang bahaya. Tembok ini sudah miring, sudah mau jatuh. Seorang cincu tidak akan berdiri di sampingnya. Kenapa? Karena tidak tahu tembok ini kapan jatuh. Mungkin kita bisa luka, bisa ketimpa, bisa bahaya. Jangan ketinggian, jangan memandang rendah bagian ini. Di sini adalah dikatakan bahwa kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita semuanya menjaga diri kita baik-baik, menjaga diri baik-baik. Ini adalah berbakti pada orang tua. Jangan melakukan hal-hal yang bahaya, hal-hal yang tidak baik. Sekarang banyak orang suka berpetualang. Berpetualang. Mencari sensasi. Kadang-kadang merasa bahwa itu memang kecil. Tapi pernah berpikir tidak, kalau misalnya kita ada apa-apa, bagaimana pertanggung jawaban kita pada orang tua. Jangan kita melakukan hal-hal yang berbahaya. Ini adalah bakti pada orang tua. Kedua juga, kita sebagai seorang syutau yang sekarang ini. Harus memandang diri kita penting sekali. Menjaga diri kita baik-baik. Menjaga diri kita sehat-sehat baik-baik. Kita bisa menjalankan tugas suci lebih banyak lagi. Memberi manfaat lebih banyak lagi bagi umat manusia. Ini juga adalah xiao. Ini juga adalah ta xiao. Ini kita bisa belajar dari sini. Ini dari mongsa. Ai cincin不 maan. Ai cincin不 maan. Ai cincin得交百姓. Ini dari xiao cinc. Kitab xiao cinc. Kitab xiao cinc ini juga satu kitab yang penting sekali. Aku lalu cincin. Sipai juga. Bersama bahwa kita semuanya. Xiao cinc ini juga harus bisa belajar juga. Ini adalah天之 zang. Bakti seorang raja gitu. Ai cincin bukan maan. Cincin bukan maan. Kalau kita mencintai orang tua kita. Kita tidak akan berani tidak baik pada orang tua lain gitu. Orang lain gitu. Kita bisa menghormati orang tua kita. Kita tidak berani juga merendahkan orang lain. Ai cincin. Dengan rasa cinta hormat kita melayani orang tua. Dan kebajikan ini. Kita bisa menjadi satu contoh. Untuk semua rakyat. Ini adalah kebajikan dari. Ini adalah bakti kincin tcsiao. Bakti dari seorang raja. Bakti seorang raja memberikan satu. Seperti presiden kita Pak Jokowi. Ini ngomong satu kata. Pakai baju apa. Semuanya bisa apa. Memperhatikan. Semuanya bisa mencontohi. Namanya tcsiao. Seorang raja. Ataupun seorang presiden. Seorang pemimpin itu sangat penting sekali. Seorang pemimpin. Kalau bisa menjalankan bakti dengan baik. Bakti dengan baik. Dengan sendiri adalah. Semua rakyat bisa mengikuti juga. Ini namanya. Ai cincin. Si cincin tcsiao paixin. Dengan bakti kita ini. Dengan bakti raja ini. Memberikan satu contoh kebajikan. Untuk rakyat semuanya. Ini. Ai cincin puu. Mencintai orang tua sendiri. Menghormati orang tua sendiri. Sampai di sini. Sampai di sini. Kita juga harus. Mengerti bahwa. Ditau cang. Ditau cang. Kadang. Misalnya. Ditau cang. Jose selalu merasa bahwa. Eh kadang. Hentua. Umat kita. Yang usianya lebih lanjut. Mereka masih ada hati. Bisa. Bisa datang vihara. Mereka masih bisa. Mau ikut. Ikut kelas. Mereka masih tetap syuta pantau. Kadang Jose sendiri juga. Heng gantung. Heng gantung. Karena. Kita harus mengerti bahwa. Eh. Tidak semua orang tua bisa seperti begitu. Tidak. Orang tua kita sendiri juga belum bisa seperti begitu. Ya. Makanya. Ada orang tua. Mereka ada hati. Datang. Ini benar-benar harus. Kita harus tanco sepau gitu. Nah. Harus kita. Jaga dengan baik. Kita sebenarnya. Menghormati mereka. Kan jangan merasa bahwa. Ah. Orang tua. Nanti apa-apa gitu. Nah. Inilah kita bisa. Mencintai orang tua sendiri. Tidak berani kita. Err. 看清. Merentahkan. Orang tua lain gitu. Nah. Ini kita juga. Bisa belajar juga. Ini kita juga. Ini kita juga. Kongci. Waktu itu. Lagi. Err. Di sana. Ada cence. Dan cence menemani. Konglang fuci menampaikan bahwa. Seng wong yu zi te yau tau. Para suci. Ada. Kebajikan tinggi. Kan. Ada tau yang sangat penting. Kan. Isun tiensya. Mingyong hermu. Kalau bisa dijalankan untuk semua rakyat. Kan. Semua rakyat akan bisa harmonis. Kan. Tidak ada yang mengeluh lagi. Kan. Kamu tau apa gak. Sen si. Langsung. Wah ini gurunya mau mengajari satu. Err. Ajaran. Yang apa. Dijalankan semua rakyat bisa harmonis. Tidak ada keluhan. Berarti ini sangat baik sekali. Kan. Ini. Langsung. Sen. Pumi. Hecu. Izi. Sen. Saya. Tidak. Begitu pintar. Saya. Tidak. Tidak tahu gitu. Kan. Kong Lang Fuci. Kamu. Fuxiao. Terjeb. Benye. Siao. Ini adalah. Bakti. Adalah. Pokok dari semua kebajikan. Kan. Jauzi. Soyou. Sen. Semua ajaran. Semua hal-hal yang baik. Semua keluar dari bakti ini. Fuxiao. Uyudu. Kamu duduk. Saya kasih tahu pada kamu. Kong Lang Fuci. Kenapa bisa menurut. Ini adalah awal dari Xiao Jing. Kan. Jadi. Yang disampaikan oleh Kong Ze. Berikutnya. Semua dikumpulkan. Inilah jadi kitab Xiao Jing ini. Kong Lang Fuci. Kenapa bisa membuat. Menyampaikan Xiao Jing ini. Kepada Chen Ze. Karena Chen Ze sendiri adalah. Seorang anak yang sangat berbakti. Maksudnya. Kong Ze. Bisa menurutkan Xiao Jing ini. Kepada Chen Ze gitu. Udah tu. Kong Ze. Menyampaikan bahwa. Sentifah Fuxiao Ze. Bukan huisan Xiao Ze. Badan kita. Mulai dari. Rambut. Kulit. Semuanya. Ini adalah. Pemberian dari orang tua. Tidak boleh. Kita seberapa baik-baik. Tidak boleh sampai. Luka cenderah. Ini adalah awal dari bakti. Lisan sitau. Yang menghose. Isiang Fuxiao Ze. Kita bisa. Menjalankan. Tau ini dengan baik. Sampai terakhir itu bisa apa. Yang menghose. Bisa. Dikenang banyak orang. Isiang Fuxiao. Orang tua juga ikut mendapat. Kebanggaan. Dapat berkah. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Kita berbuat baik. Orang tua kita juga ikut. Dipuji. Ikut dihormati. Kan. Sampai terakhir adalah. Kita bisa. Mencapai tingkat kesucian. Orang tua kita juga adalah apa. Kita menjadi dewa. Orang tua kita adalah orang tua dewa. Orang tua kita semua. Sangkuang. Jiu sen qi jiu. Jiu cao sen. Ini adalah. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Siap sepuluhnya. Jadi. Siap ini. Mulai dari. Merayani. Orang tua. Udah itu. Dengan siap ini juga. Dengan bati ini juga. Untuk. Melayani. Atasan kita. Terakhir adalah. Untuk. Pembinaan diri sendiri. Kan. Jadi semuanya adalah. Bisa dari bakti. Dikembangkan. Keluar gitu. Kan. Jadi bakti. Bakti. Kita melayani orang tua. Termasuk bakti. Kita. Bisa menjalankan tugas semuanya dengan baik. Ini juga adalah bakti. Ini adalah bakti. Karena. Kalau kita membuat tidak baik. Kan. Nama kita. Tidak baik. Nama kita tidak baik. Nama orang tua. Kita juga tidak baik juga. Kita bisa menjalankan semua tugas dengan baik. Kan. Baik. Tugas di duniawi. Maupun tugas di ketuhanan. Bisa menjalankan dengan baik. Kan. Orang tua kita juga dapat. Jadi cangkwang juga. Cong ilisen. Terakhir adalah. Pembinaan diri sendiri. Bisa baik. Kan. Kita bisa membuat lebih banyak. Kebaikan untuk manusia. Kita bisa mencapai kesucian. Orang tua kita. Semuanya cangkwang. Ini adalah. Xiaocong. Ini dari Xiaocong. Ini dari Xiaocong. Jadi. Mjukisrian. Sikh schatryan. Tidak baik kita. Ini akan bertани seperti. Eah天. Itu masalah. Iki bodyai yang sama. Ini adalah kata sahanya sekal dini. Saya merahai. Aberang orang yang sama çok maaf. Saudi yang sama. Ini mencari kota. Ini adalah namanya semua. Ia berkata kami. Saya tidak membeli. MisAL. Ada yang sama yang sama. li kata orang. KalaOSS. Ia berumur. W Espukacia ini. Ngakuwa orang yang sama. dahan, dahan pohon yang semuanya itu mempunyai satu akar yang namanya Tung Chi Lian Chi gitu saudara kita mempunyai hubungan darah yang sama ini seperti satu akar yang sama yang sama saudara harus bisa saling menjaga dengan baik ini keluar dari Tang Xun Zhong Tang Xun Zhong dia biarpun sudah menjadi seorang Kaisar dia terhadap saudaranya itu masih begitu menjaga hubungan dengan saudara makanya suatu dia jadi Kaisar karena kalau jadi Kaisar tidak bisa tidur bareng dengan saudara lagi gitu begitu membuat Chang Zhen Chang Zhen itu adalah bantal bantal yang panjang selimut yang besar biar semuanya bisa tidur bareng-bareng dengan saudaranya gitu ini adalah hubungan saudara yang begitu dekat begitu baik kakak bisa begitu menyayangi adiknya adiknya bisa menghormati saudaranya ini adalah hubungan antara saudara Jin Yo Yikun Jin Yo Yikun ini dari Nansi ini Jin Yo Yikun ini ada dua satu adalah Kuen Wang satu ini Si Wang dua raja ini biarpun mereka sudah jadi raja tapi hubungan saudara mereka itu begitu baik sekali begitu baik sekali Mereka itu Jin Yo Yikun Kuen ini adalah seperti saudara juga seperti teman juga seperti teman juga begitu bisa menjaga hubungan dengan baik sekali namanya Jin Yo Yikun Kuen satu buku kumpulan nasihat untuk mereka biasa dibuat untuk ditinggalkan untuk anak cucu generasi mendatang jadi ada ada beberapa yang yang sangat terkenal tadi ada lagi dari kita ada ini ada satu lagi adalah Yang Si 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 Berdasarkan ajaran dari Nabi Konfusius bagaimana mendidik anak cucu bagaimana supaya bisa menjalankan ajaran Konfusius ini di keluarga keluarga dengan baik semuanya bisa menjalankan bagiannya dengan baik kewajibannya dengan baik dan semuanya bisa menjadi seorang anggota keluarga yang baik jajau kuifan seperti satu penoman ajaran dalam keluarga Yang Si Yang Si ini banyak sekali kata-kata yang baik sekali yang bagus sekali dalam sinwen kadang bisa diambil juga dari Yang Si Si Yang Si Yang Si ini ada juga di dalamnya ada perkataan yang sampaikan bahwa tersebut yang tersebut yang tersebut 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 kita harus meninggalkan kebajikan untuk anak cucu kita untuk generasi penerus yang 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 bilang Liu Cai meninggalkan harta kekayaan untuk anak susu berapa kaya pun tidak lewat tiga generasi pasti hatanya habis Liu Cai meninggalkan harta kekayaan lebih baik adalah meninggalkan kebajikan sekarang banyak sekali kita berada kongomerat dunia anak susunya tidak dikasih uang banyak itu uang banyak itu semua dijadikan amal sosial anak susunya dia bisa mandiri mencari uang sendiri bukan karena papanya kongomerat dia juga menjadi full attack kalau banyak sekali kongomerat tidak seperti begitu anaknya berusaha sendiri tapi orang tuanya bisa apa liute banyak berbuat kebajikan nah ini kita harus bisa belajar juga banyak sekali banyak sekali orang kaya meninggal meninggal orang tuanya papanya meninggal belum masuk papanya orang kaya meninggal belum masuk peti mati anaknya merebut harta ini ini sangat disayangkan sekali maksudnya kita riu cai lebih baik riu te riu te riu te meninggalkan kebajikan dari mana jia yang isi dari perkataan yang baik dari perbuatan yang baik yang teladan orang tua bisa memberikan contoh yang baik keteladan yang baik perkataan perbuatan untuk anak cucu seperti dibakti ini adalah satu yang paling baik orang tua berbakti anaknya juga bisa ikut berbakti juga ini riu te yang memberikan contoh keteladan yang baik dalam perkataan perbuatan ini adalah meninggalkan kebajikan untuk generasi penerus ini lebih penting dari yang ini ini yang kedua hubungan saudara hubungan saudara ini masuk lagi adalah ke posi coli posi adalah hubungan antara mertua dengan menantu coli itu adalah hubungan dengan apa dengan ipar ipar suami punya kakak suami punya adik terutama kita ini adalah coli dalam keluarga dalam keluarga kadang banyak sekali bermasalah itu adalah hubungan antara mertua dengan menantu ataupun hubungan istri dengan adik istri dengan iparnya ini ini kadang juga adalah satu masalah dalam keluarga jadi disini kawasan tijin mengajar kita kita harus belajar fu te dan kebajikan wanita fu te yu se fu te yu se fu te yu se ini adalah se te fu te fu yen fu rong fu gong ini dibuat oleh pan cao ini fu te kebajikan wanita sebuah wanita tidak perlu sampai misalnya di mana luar biasa wanita wanita berkatanya bukan dia harus pintar bicara sama bagaimana penampilan seorang wanita bukan dia harus sangat cantik kemampuan seorang wanita juga dia harus mempunyai keahlian yang sangat sangat hebat belum tentu tidak perlu juga fu te tersebut yu sejen zeng jing seo jie zeng qi xing ji u cht tong jing u fah seorang wanita dia itu bisa selalu menjaga ketenangan dalam dirinya terutama apa zeng cao dan zeng cao kesucian dalam dirinya kan seorang wanita seorang wanita zeng cao kesucian itu adalah paling penting jadi misalnya eh hubungan sama orang kadang terlalu dekat berlebihan ini juga kurang baik juga kan waktu seorang wanita kadang juga harus jauh jing lebih bisa tenang jangan wah kai huo po tau apa kadang juga bisa ya mempengaruhi fu te juga kan waktu tau apa yang apa yang baik kapan bagaimana untuk berbuat apa semuanya harus bisa jelas namanya fu te fu yen perkataan suang wanita zi zi e suo ku tau e jadi suang wanita bisa tahu mau berkata bagaimana kan memakai kata-kata yang bagaimana kan jadi jangan keluar terutama jangan keluar dari kita itu adalah suka apa memarahin kan suami dimarahin anak dimarahin kan ini ini kadang kadang udah merusak hawa dalam keluarga kapan kapan mau ngomong apa harus tepat baru tidak membuat orang lain tidak suka ini adalah fu yen waktu bisa menjaga penampilan dengan baik kan penampilan baik itu bukan misalnya harus cantik harus pakaiannya semuanya yang yang bagus-bagus enggak gitu tapi harus bisa selalu rapi bersih kan ini adalah fu rong gitu tersebut jual sing fang ji po how xie xiao jay ji 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 Yifong, Pinker Jadi seorang wanita juga Kemampuan Dan juga harus tahu bahwa Harus bisa menjaga Diri dengan baik Ini beberapa Futa Sekarang ini Sekarang ini memang Bagian ini agak dirasa bahwa Ini kan sudah kuno Wanita pasal sekarang kan Tidak seperti begitu lagi Tapi Di sini kita belajar Di sini kita belajar Karena dalam satu keluarga Peranan dari Wanita Peranan dari istri Peranan dari seorang ibu Itu sangat-sangat Penting, sangat vital Dalam keharmoni Rumah tangga Jadi kalau seorang Wanita, seorang wanita Seorang ibu, seorang istri Bisa menjalankan Peranannya dengan baik Satu keluarga ini Pasti bisa menjadi keluarga yang Harmonis gitu Nah, sudah itu Yang harus dijaga Jangan sampai Jangan sampai keharmoni Jangan sampai keharmoni Jangan sampai keharmoni Seperti apa Seorang isteri misalnya terhadap suaminya, terhadap suaminya juga begitu menuntut, terhadap ipar begitu menuntut, terhadap mertua begitu menuntut, ataupun mertua yang menuntut menantu, menuntut anaknya, pasti akan semuanya, dia akan tidak tenang gitu. Dan hubungan ipar, hubungan mertua akan tidak tenang gitu. Jadi banyak hal, kadang kuntau, kuntau sendiri kita dibandingkan dengan ciantau, ciantau itu kadang bicara apa? Bicara, puji siowje, lalu gak apa-apa lah, gak apa-apa ciantau ini kadang kelebihannya, tapi juga kekurangannya juga gitu. Kuntau, kadang terlalu memperhatikan hal-hal yang kecil, ini kelebihannya, tapi juga kekurangannya juga. Jadi kadang harus bisa berpadu dengan baik gitu, terutama harus lebih lapang. Nah, kuntau, lalu si si, sin liang, ya bicara tak. Kung chong chau ya, u chong sen yu, terutama hal-hal yang tidak ada, tidak ada, jangan u chong sen yu dari, gak ada jadi ada gitu. Jadi hari ini di rumah semuanya senang-senang, eh tiba-tiba gara-gara masalah apa, ribut. Dan ribut akhirnya suami istri ribut, akhirnya anak juga dimarahin, akhirnya jadi keluarga jadi gak tenang gitu. Nah, jadi kadang dalam keluarga kita harus bisa menjaga hubungan keluarga ini dengan baik sekali gitu. Karena kalau keluarga kita gak tenang dan sedia adalah kehidupan kita juga gak bisa tenang gitu. U chong, jadi banyak hal sebenarnya keributan dalam keluarga. Kalau kita benar-benar perhatikan hubungan dengan keluarga, semuanya berasal dari hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil menjadi ribut, menjadi heboh, menjadi pertengkaran akhirnya makin lama makin besar gitu. Jadi, tidak perlu gitu. Li jian xiong ti, feshe qi xin, terutama istri, istri kan, ini li jian-li jiannya adalah seperti mengadu dompah gitu. Kamu lihat koko kamu itu gimana-gimana, kamu lihat adik kamu itu gimana-gimana, akhirnya xiong ti saudara jadi tidak akur gitu. Istri jangan begitu juga, kan, seolah istri, kadang itu hubungan mertua dengan suaminya, kan, dengan anak, anak-anak. Kadang kita harus bisa membantu menjalani dengan baik. Jangan gara-gara istri, nanti suaminya jadi apa? Kita bilang jadi sandwich gitu, san minci gitu. Sebab salah, mau pro ke mama atau pro ke istri gitu. Banyak suami seperti begitu, kan, eh, keluarga kita jangan begitu, kan. Istri harus jadi perekat, jangan jadi sandwich gitu, kan. Istri harus jadi perekat supaya hubungan, eh, orang tua dengan anaknya bisa makin baik gitu. Baru, jisih, kan. Jadi, istri wanita, kan, seorang ibu, rumah tangga terutama, harus menjadi bintang keberuntungan dalam keluarga. Nah, karena ada kita di dalam keluarga ini. Satu keluarga ini bisa selalu dijaga keharmonisan, kan, semuanya bisa berjalan dengan baik, kan. Jangan, karena kita di dalam, kan, face it, jisih, wah, bukan bintang peruntungan, bintang yang apa? Bintang yang menghancurkan, kan, bintang yang menghancurkan keharmonisan keluarga gitu. Jangan begitu. Nah, ini yang kedua, kan, mengenai syungti, kan. Nah, ketiga, mengenai suami-isteri. Fu he, fu sun, du ku, qin, se. Hubungan suami dan istri seperti ku, qin, se. Kan, seperti tambur, seperti kecapi, seperti suling. Kan, jadi alam musik harus berpadu dengan baik, baru suaranya bisa harmonis gitu. Kan, kalau, kalau misalnya ada yang suara tinggi, ada yang suara rendah, dan tidak ikut nada, kacau balau, pasti tidak ada yang didengar. Hubungan suami-isteri seperti begitu. Ingat, suami ada kelebihan kekurangannya, kun tau, istri, kan, juga ada kelebihan kekurangannya gitu. Kan, kita ngomong istri dulu. Kan, saya selalu masa bahwa selalu, suami, kan, harus bisa menghargai istrinya dengan baik. Istrinya juga tidak gampang juga, kan. Dari keluarga dia sendiri, dulu adalah, adalah, disayangi orang tuanya, harus tinggalin orang tuanya, hidup bersama suaminya, pindah ke keluarga kita, bantu mengurus keluarga semuanya. Seorang istri, ini sangat luar biasa sekali. Kan, seorang suami harus sangat menghargai istrinya, gitu. Kan, seorang istri terhadap suami juga sama juga, gitu. Kan, harus peran, memegang peranan yang penting sekali, kan, yang seperti tadi disampaikan, kan, supaya dalam keluarga, kan, baik hubungan suami-istri bisa selalu berjalan dengan baik, gitu. Kan, jadi, istri dan suami harus saling berpadu, kan. Jangan saling menuntut, kan, jangan saling menuntut, kan. In yang tiaoh, siang cing lupin, kan, in yang tiaoh adalah, hubungan suami-istri harus bisa harmonis, kan. Nah, harus bisa apa? Siang cing lupin, saling menghormati, seperti terhadap tamu. Kadang kita, kalau misalnya tamu datang, wah, penampilan saya sudah rapi belum, rumah kita itu ada teratur nggak? Nah, kita harus bisa menjaga, kalau nggak, kita nanti malu kalau tamu datang. Eh, ini kalau terhadap tamu, kalau kadang suami pulang, oh, suami pulang kita juga nggak pelatih, menjaga bahwa apakah rumah kita teratur nggak kacau balau, kan. Anak juga kacau balau, penampilan istrinya juga kacau balau, kan. Nah, suaminya pulang nanti juga kacau balau juga, gitu. Jadi, kalau suami-istri, kan, saling menjaga, kan. Kita bilang, karena suami-istri ada hubungan yang cuci. Paling dekat, tidak ada jarak lagi antara suami dan istri, gitu. Nah, karena tidak ada jarak ini, malah membuat banyak sekali masalah antara suami dan istri, gitu. Jadi, kadang kita juga harus ada menjaga jarak antara suami-istri. Nah, jarak ini, jarak ini bukan sensu, bukan asing, gitu. Nah, tapi jarak ini adalah saling menghormati. Dalam hati kita, soal istri selalu menghormati suaminya. Suami juga dalam hatinya itu selalu, apa, begitu menghargai menghormati istrinya, gitu. Kita kalau ada saling menghormati hubungan suami-istri ini pasti akan akum. Ini yang ketiga suami-istri, yang keempat antara teman. Mencari teman, kita juga harus mencari teman yang apa? Tuan-tuan, teman yang benar, teman yang tegak. Tidak mencari temannya apa? Tidak ada kepercayaan. Hubungan teman itu beda seperti hubungan saudara. Hubungan saudara adalah kita ada hubungan darah bagaimanapun, kita itu adalah ada hubungan darah, ada hubungan keluarga, gitu. Tapi teman tidak ada hubungan keluarga. Makanya yang dipentingkan adalah harus sering tulus, saling tulus, saling percaya, gitu. Sun yu u qing si fei pangkau. Kita mencari teman tidak baik, nanti pasti akan muncul banyak masalah si fei. Mereka masih si fei-fei. Banyak masalah yang akan muncul di situ. Mencari teman yang baik akan banyak keuntungan untuk diri kita. Mencari teman harus apa? Zilang towen. Zilang towen dari Runi. Runi 4.16 Teman baik ada tiga macam, teman tidak baik ada tiga macam. Yau zi, yu liang, yu towen. Zilang towen. Ini adalah teman yang baik. Pempi, sandu, penik. Ini adalah teman tidak baik. Runi. Runi Hosei. Hosei masih menghimbau kita semua ada kesempatan baik-baik belajar. Ini Sienfopusa. Terutama cilang kita berpesan Runi ini baik-baik kita belajar. Di dalam banyak sekali. Sangat baik sekali. Dan kita bisa belajar di dalamnya. Iyau. Iyau sun yu. Teman baik, teman tidak baik. Zinzi. Zinzi adalah yang tegak, yang benar. Yang tidak lawannya itu adalah apa? Pempi. Pempi adalah apa? Teman yang selalu mencari jalan yang sesat, jalan yang menyimpang, jalan yang tidak benar. Jadi, suka membawa kita ke jalan yang tidak benar. Ini sun yu. Lian. Lian. Lian ini adalah chengsi yang jujur. Lawannya itu adalah san yu. San yu ini adalah heng hui chan mei fengi. Iaitu pinta sekali memuji, mengangkat, supaya kita bisa senang. Tapi, sebenarnya itu ada maksudnya yang tidak baik. Ini san yu. Tua wen itu berpengetahuan luas. Cien po si guang berpengetahuan luas. Kita mencari teman yang benar-benar berpengetahuan luas. Jangan cari teman yang apa? Pening. Pening adalah heng hui huayin chiao yu. Dia itu pinta sekali menyampaikan seakan-akan dia itu mengerti semuanya. Tapi, sebenarnya dia itu kosong. Apa yang disampaikan semuanya itu, itu tidak ada dasarnya. Kalau kita sudah benar-benar mengikuti, eh, semuanya itu kosong. Ini i yu. Teman yang baik. Itu sejil yang toh wad. Yang tidak baik. Pimpi, san do, penning. Ini yang disampaikan oleh Kuan Senti Jin. Saya teman harus yang baik. Bermanfaat untuk diri sendiri. Saya teman yang yu zi, yu liang, yu towen. Udah itu, cincin mimpi yang cincin yu tisi. Yang mempunyai kearifan. Bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Cincin yu tisi. Kita harus mengikuti yang cincin yu. Cincin yu seperti aliran, aliran air yang bersih. Yang benar, yang bersih, yang tegak. Kita ikuti aliran ini. Tisi. Cetong tau he. Kita mencari teman. Ada satu lagi adalah di tau cang. Banyak sekali kita akan temui cetong tau he. Yang mempunyai tekad yang sama, tau he, jalan yang sama. Cetong tau he, wei jepang. Jadi, di tau cang, kita semua di sini. Oh, satu hati untuk mau syue tau. Kita bisa syue tau sama-sama. Kita bisa pantau sama-sama. Terutama kita mempunyai keinginan. Dan ikra yang sama. Tekad yang sama. Kita mau bersama-sama untuk mengembangkan tau ini. Dan tau he, mengembangkan tau ini. Dan ini adalah satu tugas suci. Daripada kita ikut teman di luar yang cuma, kita bilang tuh, makan jalan-jalan. Dan senang-senang. Dan lebih baik kita cari teman yang di tau cang. Yang di tau cang. Yang bisa mempunyai satu tujuan jalan yang sama. Kita bisa mempunyai tekad yang sama. Kita bisa membantu sama-sama, membantu lause untuk bisa mengembangkan tau ini. Ini lebih baik lagi. Ini menaik teman. Terakhir, hubungan antara atasan bawahan. Jin den chen chong, kuo yu chen chia. Kalau seorang raja bisa baik terhadap bawahannya. Seorang pejabat bisa setia pada raja. Ini petanda ke negara ini adalah negara yang baik. Tsongyong, wo jia jang sing, pi yu chen chia. Wo jia jang wang, pi yu yaw ni. Kalau di Tsongyong tuliskan bahwa satu negara bisa bangkit, bisa berkembang. Ada petandanya. Petandanya adalah apa? Rajanya pasti mingjit. Pasti raja yang baik. Yang memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya, memperhatikan pembantunya, pejabatnya. Mempunyai pembantu, pejabat yang setia menjaga tugas dengan baik. Ini adalah petanda bahwa negara yang baik. Jadi, wo jia jang wang. Kalau negara akan jatuh. Ada petandanya juga. Petandanya itu adalah apa? Jin pa chen chien. Jin pa chen chien. Rajanya itu diktator. Pejabatnya, menterinya itu apa? Cusu chen chen. Chen chen ini pejabat yang tidak baik. Yang memuntukkan diri sendiri. Mencelakai rajanya. Udah itu juga mencelakai rakyat. Ini adalah chen chen. Ini petanda bahwa itu cusu yaw ni. Ini negaranya sudah mau jatuh. Jin pa chen chien. Ming pu liao shen. Kalau raja ditator, pejabatnya juga pejabat tidak baik. Yang menderita adalah rakyatnya. Nah, rakyatnya. Tunden pinta iwa paulik. Jadi, kita harus mengembangkan renta. Mengembangkan kebajikan. Dengan kebajikan kita ini. Untuk merubah paulik. Paulik adalah chen pao. Syung pao chen. Hal-hal tidak baik dalam masyarakat. Jadi, sebenarnya sih. Terutama di masyarakat sekarang ini. Penuh dengan hal-hal tidak baik. Makanya bisa muncul banyak sekali kebencian. Muncul kekerasan. Semua muncul dari hati manusia sendiri. Jadi, yang tidak baik ini harus bisa kita ubah. Rubah dengan apa? Kita semua bisa kembangkan renta. Kebajikan. Kebajikan kita. Dengan kebajikan kita ini. Baru merubah hal-hal tidak baik dalam masyarakat, dalam negara. Dan juga, kita punya dalam hubungan antara raja dengan menteri. Ataupun sekarang kita atasan dengan bawahan. Dengan bawahan. Harus apa? Siuri chen yi. Siuri chen yi. Jadi, ada satu kata dalam menulis. Jun si chen yi li. Chen si chen yi chong. Raja. Atau atasan terhadap bawahan. Jun si chen yi li. Raja terhadap bawahan. Harus ada li. Sesuai dengan tata susila. Jadi, raja menghormati bawahannya. Jadi, seorang atasan jangan merasa bahwa, oh, kau-kau saya merasa diri hebat. Bawahan, kamu sudah harus bekerja untuk saya. Nah, selalu menuntut bawahan. Ini bukan seorang atasan yang baik. Jun si chen yi li adalah, seorang atasan benar-benar bisa apa? Begitu menghargai pembantunya. Kalau tidak ada bawahannya, atasannya juga tidak bisa apa-apa juga. Begitu menghargai, begitu menghormati juga bawahannya. Begitu mengapresiasi bawahannya. Ini baru seorang atasan yang baik. Jun si chen yi li. Chen si chen yi zong. Seorang bawahan, tata atasan, bisa menjaga dengan setia. Dengan setia. Nah, ini baru hubungan antara atasan bawahan yang baik gitu. Nah, ini, ini adalah, ini adalah jendak. Ini adalah jendak. Jadi, jangan saling menuntut. Atasan menuntut bawahan, bawahan menuntut atasan. Nah, nanti siapa yang salah. Akhirnya, sama-sama tidak cocok gitu. Jadi, harus bisa saling menghargai, saling menjalankan posisi masing-masing dengan baik. Ini adalah jendak. Nah, budak itu harus apa? Siu li, chen yi. Dengan li, dengan i. Baru atasan bawahan bisa sehati. Ini dalam li ji. Ku den sing zi, sen zi tian yi. Jadi, hubungan dengan bawahan, ini seperti satu ladang. Sen zi tian yi. Jadi, kita dapat atasannya ini seperti yang punya ladang ini gitu. Siu li i keng zi, dengan li, mengharap ladang ini. Sen yi i chong zi, dengan i. Dengan menyampaikan i, seperti menanam bibit gitu. Jadi, yang ditanam semua itu harus sesuai dengan kebenaran. Nah, keng mengharap, berarti kan seperti kita membuat garis-garisnya gitu kan. Itu semua sesuai dengan aturan gitu. Ditanam sesuai dengan kebenaran. Chang zi yi hao zi gitu. Jadi, ini, Chang zi ini seperti apa? Kita mengajari, mengajari hal-hal yang baik. Seperti kita mencabut rumput gitu. Omanai tidak baik. Harus dihilangkan yang baik, kita bisa jalankan dengan baik. Dengan jen, kita baru ada hasil. Terakhir dengan yue gitu. Yue itu seperti semua itu bisa disatukan semua gitu. Nah, ini dalam li si gitu. Siu li cheng i. Jadi, hubungan suami antara atasan dan bawahan harus ada li. Harus ada i. Tercaipai sing, sin si wang min. Sing zin ni min. Ilu fuh sing. Tercaipai sing adalah dengan kebajikan kita itu Membawa semua rakyat. Kan, sin si wang min. Harus memperhatikan, Hati harus selalu memperhatikan rakyat semuanya. Jadi, disini kita harus kembali lagi di tau cang. Di tau cang. Kita sering belajar bahwa Sebagai senior membawa umat, Kita bukan dengan apa? Dengan seperti perintah untuk menggerakkan umat-umat kita. Tapi kita harus apa? I te. Tercaipai sing. Kita juga sama. I te untuk membawa umat-umat. Kebajikan kita. Kebajikan kita membawa umat-umat. Nah, kebajikan ini juga harus ada li. Harus ada i. Sesuai dengan li. Sesuai dengan i juga. Bahwa itu, sin si wang min. Hati kita itu selalu, Seorang senior. Harus selalu memperhatikan keadaan umat-umat. Jangan bahasa, Oh, yang penting saya gimana? Umat-umat gimana? Dia urusan dia semua. Enggak. So, senior membawa itu harus ada kebajikan. Dijadikan contoh terhadap. Harus selalu perhatian pada umat-umat semuanya. Ini te. Saya pahasin sin si wang min. Sing ceng li min. Sing ceng li min ini. Kita sendiri bisa jenih, tegak, suci, terang. Sing ceng li min. Ini dulu hakim, Di belakangnya seolah dipasang. Sing ceng li min. Pau kong. Sing ceng li min. Sing ceng li min. Jadi, Seorang atas yang baik. Harus cing ceng. Sing ceng jenih, tegak. Harus suci, terang. Tidak KKN. Kalau bahasa sekarang. Bukan hal-hal yang tidak baik. Yang melanggar. Yang tidak sesuai dengan kewajiban kita. Sing ceng li min. Ilu fusing. Ilu fusing ini ada cerita lagi. Ilu fusing. Ini di Song Cao. Song Cao. Ini lu. Lu ini bukan jalan. Lu ini adalah satu. Seperti satu distrik. Satu wilayah. Di Song Cao waktu itu. Jadi, Di Song Cao ada satu namanya. Sien Yisen. Ini waktu itu. Diangkat. Jadi pejabat. Di daerah Lu ini. Dan waktu pergi. Semang kuang. Kasih tawang. Fusing ceng. Lu neng yu ipa ke. Zijin. Zijin cuse. Sien Yisen. Ancai keti ciu haole. Jadi, Karena. Sien Yisen ini. Dia itu seorang pejabat yang sangat baik sekali. Dia pergi ke tempat Lu ini. Lu ini. Akan apa? Beruntung. Mempunyai pejabat yang begitu baik. Jadi, Ilu fusing. Ilu fusing adalah. Daerah Lu ini. Mempunyai. Fusing. Bintang. Keberuntungan. Jadi, Yang sangat beruntung sekali. Daerah Lu ini. Mempunyai satu pejabat. Begitu baik. Ini namanya Ilu fusing. Ilu fusing. Jadi, Di. Kok saya merasa. Kita semuanya juga sama. Kita semuanya harus di vihara kita masing-masing. Harus menjadi Ilu fusing. Ilu fusing. Karena ada kita. Ada kita di vihara. Kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Kita bisa memberi banyak kebaikan untuk umat-umat di vihara. Vihara bisa maju. Kedah bisa bertambah. Kita justru Ilu fusing. Ilu fusing. Ini bisa kita belajar. Yang sesunjuk jisiming jen. Cui yang tan ceng. Pukul terpik. Yang sesunjuk. Yang sesunjuk ini dibuat oleh Yang ing. Yang ing. Yang ing ini juga berisi Bagaimana Tatanan negara Yang baik Seorang raja Seorang pejabat Bagaimana harus menjalankan Baginya dengan baik Terutama Harus bisa Hemat Harus bisa menjaga Kesucian seorang pejabat dengan baik Ini dalam satu buku Yang jisun ciu Yang jisun ciu Yang jisun ciu Cisi min jen Di dalam ditulis Sangat jelas sekali Bagaimana Seorang pejabat Raja yang baik Yang tidak baik Ini yen ciu Berarti Cuyen tan ceng Pukul terpik Sekarang kita belajar Cuyen Kita ini selesai dulu Baru istilahat Cuyen tan ceng Pukul terpik Cuyen Cuyen ini Baru kita Berapa hari yang lalu Dua hari yang lalu Baru kita makan Cong ciu Makan Pacang Makan kui cang Su cang Su cong gitu Ini cung cih Ini adalah cerita tentang Cuyen Cuyen Ini harusnya semuanya tahu Jose menyampaikan lagi Supaya kita semua Bisa lebih jelas Cuyen ini Dari Cuyen ini Cuyen ini adalah pejabat tinggi Dan dia itu sangat dipercaya oleh rajanya Cuyen ini Cuyen ini juga seorang sastrawan yang sangat terkenal sekali Termasuk pejabat tinggi di negara Cuma waktu itu Cuyen ini adalah masalah politik negara Waktu itu ada Cinggu yang begitu kuat Cuyen dia lebih pro Supaya Cuyen ini bisa Gabung dengan Cikgu untuk melawan Cinggu Tapi rajanya ini Lebih pro Supaya Mereka Supaya Cuyen ini Lebih dekat dengan Cinggu Terakhir Cuyen ini Rajanya Cuyen ini Dia pergi ke tempat Cinggu diundang Di Cinggu sana Malah ditangkap Dan ditangkap Dan ditangkap Akhirnya Terpaksa Diangkat Raja Anaknya jadi Raja Anaknya jadi Raja Chu Cing Siangwang ini Sama juga Cuyen Mau Supaya mereka itu melawan Cinggu Tapi Cing Siangwang ini Juga Baikan lagi sama Cinggu Karena Cuyen ini protesterus Laki-laki dia itu Diusir Diusir Tidak jadi pejabat Dia itu Sampai 18 tahun Selama ini juga Dia merasa Sangat sedih sekali Kenapa Pemerintahnya Sampai begitu Terakhir benar-benar Chu Kuo ini Jatuh Dan Diambil oleh Cinggu Diambil oleh Cing Siangwang Cing Siangwang Jadi Cuyen ini Sangat sedih sekali Terutama waktu itu Panglima perang Dari Cinggu Pai Chi Sangat tengkar Dan membawa pasukan Sampai ibu kota Dari Cukuo ini Ing-tung Berhasil Dijebor Terakhir Cukuo Jatuh Jatuh Cuyen Sangat sedih sekali Iaitu Di Mi Loh Samping sungai Mi Loh Ini Memeluk Satu batu Dan Lompat ke dalam sungai Tenggelam Mati Karena Cuyen ini Begitu Disayangi Dihormati Oleh Rakyanya Mereka Rakyanya Sampai Supaya Ikat-ikan Di sungai Tidak sampai Makan Mayat Dari Cuyen ini Maka Waktu itu Mereka Bikin Dari Makanan Dibungkus Dan dilempar Ke dalam sungai Supaya Ikannya Makan Makan Tersebut Tidak makan Mayat Dari Cuyen Inilah Asa Mula Dari Fesival Dragon Lung Cuan Ini untuk Mengenal Cuyen Cuyen Dihormati Tapi Kuan Seng Tijin Mengangkat Satu Cerita Cuyen Tanceng Puhu Terpih Cuyen Ini Tanceng Adalah Membersihkan Debu Seperti Baju Kita Di Goeng-goeng Supaya Debunya Itu Bisa Jatuh Puhu Terpih Tidak Memotori Kebajikannya Cerita Ini Adalah Dari Cuc Cerita Antara Cuyen Dengan Satu Yifu Satu Nelayan Suatu hari Cuyen Ini Dia sampai Satu Sungai Dan Ketemu Sama Satu Nelayan Nelayan Ini bilang Kenapa Kelihatan Kamu Begitu Lesu Bukan Kamu Adalah Sanjitafu Seorang Pejabat Tinggi Kenapa Kelihatannya Begitu Lesu Begitu Tidak Semangat Begitu Sedih Dan Cuyen Menyampaikan Cuyen Jiju 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 Wot Jiju Wot Tujing Ini Dihafal Ini Seling Ketemu Seijian Fahal Jiju Jiju Wot Tujing Selalu Manusia Udah Kotong Saya Tep Bersih Jiju Wot Tujing Biar Semua Orang Udah Mabuk Tidak Sadar Tidak Saya Tetap Sadar Makanya Saya Diusil Ibu Lain Mengatakan Bahwa Senen Punning Ziyi Wot Er Nen Is Si Lain Ini Mengatakan Bahwa Lain Seorang Inser Seorang Pembina Yang Mengasingkan Diri Lain Mengatakan Bahwa Seorang Suci Harus Tidak Terlalu Mempedulikan Kotoran Dalam Di Badannya Kalau Memang Semuanya Kotor Kenapa Kamu Nggak ikut Aja Main Dalam Numpur Orang Pada Udah Mabuk Kenapa Kamu Nggak ikut Minum Aja Kenapa Harus Merasa Diri Sediri Begitu Beda Begitu Tinggi Menyampaikan Bahwa Saya Mendengar Seseorang Misalnya Kita Seorang Yang Baru Mandi Baru Mandi Waktu Mau Pakai Topi Topi Karena Rambutnya Baru Dibesihkan Pakai Topi Topi Topinya Ini Pasti Mau Ditebas Dulu Supaya Kotorannya Bisa Jatuh Lalu Pakai Supaya Kotorannya Tidak Mengotori Rambutnya Baru Disuci Bisa Sini Bisa Bisa Pih Tidak Bisa Mandi Sama Juga Sama Baju Dicep Pakai Di Goyang Dulu Supaya Debunya Bisa Jatuh Lalu Dipakai Kita mana-mana, badan kita bersih, memakai baju yang kotor. Maksudnya kalau begitu baik, kalau sudah semuanya begitu kotor, lebih baik saya mati di perut ikan saja. Mungkin dengan dirisaikan besi ini, bisa terkotori oleh kotoran duniawi. Lalu dengan ketawa, pergi. Menyampaikan bahwa air kalau besi, bisa dipakai untuk cuci tali topi saya. Akhirnya kalau kotor, bisa dipakai untuk cuci kaki saya. Lalu pergi. Di sini namanya qien tan chen, ini keluar dari sini. Jadi, guna besi, kita harus bisa menjaga jangan ada debu yang mengotori kebajikan kita. Ini qien tan chen, buuk tepi. Ini juga kebajikan yang bisa kita belajar. Qien tan chen, buuk tepi. Qien tan chen, buuk tepi. Qien tan chen. Qien tan chen ini adalah bantal. Qien tan chen ini adalah senjata. Jadi senjata dipakai jadi bantal. Qien tan chen menunggu sampai pagi. Maksudnya apa? Apa siap perang. Kapan saja. Masa senjata. Waktu tidur pun senjata jadi bantal. Cin cin. Qian tan chen. Qian tan chen. Qien tan chen. Qien tan chen menunggu kan. Qien tan chen menunggu kejian. Puh tahun Qien tan chen baju perang tidak pernah meninggalkan badannya. maksudnya adalah siap siap sedia kapan pun mau perang sama juga kita sekarang ini syur tau pantau kita juga jahpul listen ada satu syur mengatakan bahwa kita semua orang memakai baju perang ini memakai baju perang ini kita syur tau pantau menjaga diri kita baik-baik menjalankan tau ini baik-baik seperti kita dalam perang ini sampai lain kali kita kembali ke miwana lalu seakan membantu kita melepaskan baju perang ini lalu seisyur pun pernah menyampaikan jadi kita memakai baju perang ini maksudnya adalah apa kita syur tau pantau setiap saat itu harus siap harus cincin harus giat jangan sebentar-sebentar mau istirahat sebentar-sebentar capek ini bukan cincin jadi harus siap sendiri kita membuat atas tak tidak senang jadi kita mencredit langsung tau ternasil ada satu namanya Wei Zhen. Wei Zhen kita belajar. Wei Zhen ini namanya Xuen Wu. Wei Zhen ini di Tang Cao. Tang Cao. Dia itu sebagai Chen Yitaifu. Jadi dulu kasihan yang baik. Dia selalu ada satu posisi penjabat namanya Chen Yitazen. Jadi menteri ini penjabat ini khusus untuk mengkritik rajanya. Biasanya kalau mengkritik raja itu kalau sembarang mengkritik itu bisa dibunuh. Tapi raja yang baik dia itu ada memasang satu posisi penjabat khusus untuk mengkritik raja. Jadi Wei Zhen ini dia itu terkenal berani menyampaikan kritikan. Makanya dia itu juga sangat dihormati. Dan paling penting adalah di masa itu Tang Tai Zhen. Tang Tai Zhen dia itu begitu menghormati Wei Zhen ini. Tang Tai Zhen sendiri kan bisa di masa Tang Tai Zhen ini termasuk Chen Kuan Zhe Zhe. Satu masa yang sangat hui huang, sangat baik sekali. Masa yang sangat baik sekali. Kenapa Tang Tai Zhen? Tang Tai Zhen ini ceritanya adalah dia awalnya menjadi raja juga. Tang Tai Zhen ini bisa menjadi raja yang baik di masa pemerintahannya itu. Bisa Teng Kuan Zhe Zhe menjadi satu hawa pemerintahan yang sangat baik sekali. Ini satu hawa pemerintahannya itu adalah dari Wei Zhen ini gitu. Wei Zhen begitu berjahat sekali. Dan sampai suatu Wei Zhen meninggal di semen Tang Tai Zhen. Tang Tai Zhen, begitu sedih dan tiga hari. Ida sedang pemerintahan dan Tang Tai Zhen yang sangat baik. Bisa melihat bahawa, ii Tong Wei Jhen ini boleh kita belajar ini. Isi Wei Jhen, dengan Tung. Untuk cermin, cermin itu dari tembaga. Dengan tembaga sebagai cermin, bisa melihat apakah baju topik kita, penampilan kita sudah rapi. dengan manusia sebagai cermin bisa melihat di mana kita ada berbuat kesalahan, kebaikan di mana baru bisa jelas dengan sejarah sebagai cermin bisa melihat bahwa sejarah kenapa satu negara bisa bangkit satu negara bisa jatuh Iren Weijin, cermin ini dimaksudnya adalah Wei Zen Tantai Cong mengatakan bahwa Tantai Cong bilang ada Wei Zen baru dia bisa melihat bahwa apa yang dijalankan itu baik, apa yang tidak baik namanya Tantai Cong sangat terkenal bahwa dia bisa menerima kritikan tapi ini juga ada Wei Zen yang berani memberi kritikan kenapa? karena kalau memberi kritikan tidak kadang memberi kritikan itu ada risiko kalau atasnya terutama raja tidak senang langsung dibunuh ini Tantai Cong sesu ini juga satu Wei Zen menurutnya membuat kritikan bukan seperti sekarang langsung ngomong gitu membuat naskah itu sangat bagus sekali ini banyak peninggalan dari Wei Zen di Amal Nasuji juga ada bagian ini keluar juga lain kali kita ada kesempatan bisa belajar di Amal Nasuji juga ada bagian ini keluar 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 juga ada bagian ini Mencari bulan tidak ketemu Tapi bulan juga tidak pernah meninggalkan kita Orang zaman sekarang tidak bisa melihat bulan zaman dulu Tapi bulan yang sekarang juga pernah menyinari orang zaman dulu Maksudnya adalah dari dulu sampai sekarang orangnya bisa beda Tapi bulannya itu masih tetap sama Orang dulu orang sekarang Seperti air mengalir pergi Tapi di air ini selalu ada pantulan dari bulan Dia itu tidak pernah berubah Tapi air mengalir terus Maksudnya adalah sebenarnya kita biasa manusia Juga akan kita bilang Kita manusia mau bagaimana hebat pun Dan kita manusia mau apapun kita jalan dengan kehidupan kita ini Dan ini semua akan berjalan terus Tapi yang paling penting adalah Bagaimana menjaga diri kita yang sejati tidak sampai berubah Ini adalah jenis kuya Jujus khunzoh, woi wapunan Ini dari tadi syuwe Jujus khunzoh, wotushing Ini sama juga Jujus khunzoh, wapunan Biar pun di dunia ini semuanya sudah kotor Saya tidak boleh sampai kotor Harus menjaga item jenis Wata sejati kita tidak berubah Tidak suipol curi Tidak mengikuti arus berjalan begitu saja Jangan misalnya orang lain kotor Kita ikut kotor Ini harus bisa kita jaga baik-baik Terutama kita payang susu Dan pembina panjang putih Kita biarpun tumbuh dari lumpur Tapi tidak sampai terkotori oleh lumpur Kita tiga Bagian kedua selesai Kita istilah dulu sebentar Kita nanti masuk yang Bagian ketiga Kita istilah sebentar Ter IRM Jangan espíritan Tidak sediakan Terima kasih Estirah 10 menit Terima kasih кт Super Berd this anken Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 besi pun sudah susah. Mau bagaimana besi pun kotoran tetap akan ada yang menempel di handuk ini. Kenapa? Karena pori-pori dari intan begitu padat, mana kotoran apapun tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi handuk ini seratnya, seratnya, pori-porinya besar makanya kotoran itu bisa masuk ke dalamnya. Jadi disini dikatakan, kita harus menjaga, kita tidak boleh dikotori oleh apapun. Lie ho, cun jing. Seperti kita membuat pedang, pedang baja. Kenapa halus dengan cun jing, dengan rie ho, dengan api yang besar, dipanasin, dipukul, dicelup air. Udah itu dipanasin lagi, dipukul. Kenapa dipanasin? Dipanasin supaya, sudah dipanasin, dipukul supaya unsur-unsur jajah yang tidak baik itu bisa dihilangkan. Baru pedang ini, besi ini, bisa cun jing. Bisa cun jing, bisa muri. Karena pedang ini, besi ini, dia itu melalui tempaan, dipanas, dipukul melalui tempaan. Besi ini menjadi baja, baja yang sangat keras sekali, yang sangat kuat sekali. Ini adalah cun jing. Lie ho, cun jing. Jadi, cun jing jing kita sama juga, melewati berbagai cobaan ujian, tempaan, akan membuat kita itu makin kokoh, makin murni. Tianti, bing se, ceng ku, cang jai. Langit dan bumi berdasarkan apa? Bisa kekal abadi. Sing to, we e, wan se, cang cun. Seluruh isi langit, bintang, semua isi di langit. Kenapa bisa abadi selamanya? Jadi, sama juga manusia. Manusia, kita bilang, kita nanti mau mencapai kesucian. Manusia, nanti kita mau mencapai keabadian. Kita kenilwana, kita mau mencapai keabadian. Kenapa? Manusia berdasarkan apa kita bisa mencapai keabadian? Karena kita harus bisa menjaga roh suci kita, watak sejati kita, sifat buddha kita ini tidak sampai dikotori. Ini adalah cun jing jing kita tidak boleh sampai dikotori. Jadi, berdasarkan itu, baru kita bisa dikotori. Baru kita bisa abadi semuanya. Dan kita bisa mencapai kesucian, keabadian seperti langit dan bumi. Si yu kong shen zo yu lieku. Dulu ada kong lafuzi. Orang suci kong lafuzi yang keliling ke beberapa negara. kong lafuzi ke beberapa negara. Kong lafuzi ke beberapa negara. Bukan misalnya cuma mau, yang sedia adalah kong lafuzi. Kong lafuzi mau ke beberapa negara, negara bisa mencari raja yang bisa menerima cara pemerintahannya. Tapi, kong lafuzi lebih penting lagi adalah dalam keliling ke beberapa negara. Kong lafuzi itu mencari umat manusia, murid yang berjodoh. Mereka yang mau belajar, bisa mengajari banyak murid. Supaya mereka semuanya lebih mengerti terhadap tauta. Dari mereka, shinsu. Su itu adalah masih belum mengerti apa-apa. Sampai mereka mengerti terhadap tauta. Ini adalah misi dari kong lafuzi. Kong lafuzi, baga kong, namanya qiu, kita sudah tahu dari lahir profisi santung sana. Kong lafuzi, seorang ahli pendidikan, ahli pemerintahan dan terutama adalah rujia. Central dan긋anat Danai adalah pendiri dari ajaran kong falj Asia. Tulauan suci dari kong lafuzi adalah saljuan dirinya. Seorang guru suci terhadapkan latar masa. Kong lafuzi, paling penting adalah bumpel permukaan sesu. Dulu untuk bahaya sekolah secara maka. Adalah anak naikante bahwa anak pejabat, anak kaum kaya. Tapi checel ini membuka sekolah swasta. Jadi semua orang Asal mau belajar Baik pejabat Orang biasa, kaya, miskin Tua muda Asal mau belajar, semua diterima Semua diajarkan Mengajarkan muridnya Apa itu jenitauta Terutama kongan futsi Selain mengajarkan Jenitauta ini juga Ancuantau Karena kongan futsi juga menerima firman Tuhan Meneruskan tau ini Juga mencari orang yang berjodoh Untuk ditolongkan tau ini Terakhir kongan futsi Menolongkan kepada Yen Hui Yen Hui mati muda Kongan futsi menolongkan tau lagi Kepada jenitauta Kongan futsi mempunyai murid Yang terkenal ada Sanqian 3000 murid Tapi harusnya lebih dari itu 3000 ini yang lebih Ada yang sering mengikuti kongan futsi Di dalamnya ada 7 esen 32, 72 Mencapai tingkat budiman Dan ada seseen Seseen, sesepe Dan 4 muridnya Mencapai tingkat kesucian Kongan futsi Kongan futsi Jauh yu lieku Ke berbagai negara Semua 14 tahun Di usia tua Kembali ke negara lukuh Maksudnya sekali Membuat Buku-buku Direvisi lagi Diperbaliki lagi Sisu Liye Cunciu Ini semuanya Dibuat Ditata lagi Kembali Kongan futsi Semua ajarannya Ditulis Di satu buku Namanya Lungi Kita mau belajar Kongan futsi Ini jasanya Besar sekali Jadi Banyak Ajaran dari Kongan futsi Ajaran dari Kongan futsi Berpengaruh Terhadap Kebudayaan Inti Dari Dari Dionghoa Diongkok Ini juga Mempengaruhi Kebudayaan Dari Umat manusia Terutama Kita sekarang Belajar Banyak sekali Tentang Tau te Wenghoa Jeni Tau te Ini semuanya Itu adalah Dari Ajaran dari Nabi Confucius Dari Nabi Confucius Itu Berpengaruh Besar sekali Pada Perkembangan Kebudayaan Dari Umat manusia Siu Kongsen So Yurika Tuitau Sinsu Tensya Simong Ren Y Zen Tau Wan U Cie I Jadi Yang Diajarkan Oleh Nabi Confucius Ada mengenai Ren Y Zen Tau Apa Zen Apa Y Apa Tau Yang Sejati Ini yang Diajarkan Oleh Nabi Confucius Wan U Cie I Ini Bisa Berlaku Untuk Semua Orang Ini Juga Kalau kita Bisa Menjalankan Zen Zen Dengan Baik Baru Kita Bisa Mencapai Tahtung Sejit Semua Bisa Hidup Dengan Damai Senjata Semua Bisa Hidup Dengan Harmoni Selain 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 Sejau Ziz Sejau Ziz Sejau Sejau Ziz Ini Adalah Ini Sama Penting Sejau Ziz Ziz Ini Adalah Tuan Wui Sin Fah Yau Menurunkan Kepada Sun Sun Raja Yau Yau Sun Yau Sun Yau Sun Sun Yau Sun Yau Yau Menurunkan Kepada Raja Sun Raja Sun Menurunkan Pada Raja Y Sanjang Cense Menurunkan Kepada Orang Berkebajikan Bukan Menurunkan Kepada Anak Sendiri Ini Adalah Kebajikan Dari Yau Sun Yau Menurunkan Sun Menurunkan Sinfa Dalam Hatik Sun Menurunkan Y Ada Sinfa Juga 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 Sliu Ziz Ziz Dan Nambas Huruf Ini Luni Yau 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 Mengatakan Kepada Sun Yau Menurunkan Tata Kepada Sun Dan Berpesan Pada Sun Bahwa Sekarang Firmat Tuhan Ditolongkan Kepada Kamu Kepada Sun Kamu Kamu Harus Menjalankan In Ziz Jujum Adalah Harus Menjalankan Baik-baik Menjaga Baik-baik Sesuai Dengan Jalan Tengah Sihai Kun Cung Kalau Misalnya Semua Rakyat Hidupnya Susah Kepada Kepada Tuhan Kamu Juga Berhenti Jadi Mendapat Firmat Tuhan Harus Dijangkan Dengan Baik Harus Memberi Kebaikan Untuk Umat Manusia Ini Pesan Dari Yau Kepada Sun Empat Huruf Ini In Ziz Ziz Sun Waktu Menurunkan Tata Kepada Yuy Menurunkan Enam Berapa Huruf Ini Jujum Ziz Ziz Deng Sih Wei Wei Tau Sih Wei 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 Yun Ziz Jujum Inilah Sin Fa Sin Fa Dan Hati Yang Paling Penting Deng Sih Wei Wei Ini Hati Manusia Begitu Bahaya Sekali Kenapa Hati Manusia Gampang Sekali Berubah Hati Manusia Gampang Terpengaruh Oleh Lengkungan Hati Manusia Kadang Kita Tidak Membedakan Apa Yang Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Tidak Menyadari Kita Hati Tau Dalam Diri Kita Kita Juga Ada Jensin Hati Manusia Dan Jensin Kita Gampang Terpengaruh Oleh Luar Sangat Bahaya Sekali Jensin Wei Wei Tidak 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 Wei 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 Kita Harus Bisa Mengerti Bahwa Kita Semua orang Mempunyai Tidak 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 Sangat Murni Dan Dia Satu Satunya Tidak Pernah Berubah Dia Murni Suci Ada Dalam Diri Kita Ini Tidak Wei Tau Sing Kita Harus Bisa Kita Jaga Baik Dan Harus Bisa Kita Kembang Jalang Sesuai Dengan Apa Jalang Tengah Ini Adalah Pesan Dari Sun Kepada I Zeng Wei Wei Tau Si Wei 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 In Zeng Zeng Ini Adalah Sliu Zeng Ini Karena Kung Lahu Zeng Selalu Mengangkat Raja Suci Zaman Dulu Jadi Kalau Dia Kung Fusus Tidak Ada Namanya Buddha Buddha Adalah Satu Kesempurnaan Satu Kesempurnaan Kung Lahu Zeng Menganggap Seperti Yao Sun Yi Ini Termasuk Adalah Seorang Manusia Yang Sempurna Seorang Manusia Yang Sempurna Ini Orang Suci Yang Harus Kita Teladani Terutama Orang Suci Ini Mengelurungkan Sin Fa Sin Yang Penting Sekali Yang Harus Kita Mengerti Kita Bisa Jalankan Dari Sana Baru Kung Mengerti Apa Itu Tau Sin Bagaimana Tau Sin Dan Tien Ming Bagaimana Kita Bisa Bicarakan Dengan Baik Tien Ming S Ting Ting olut Meng Mengzi, jadi ajaran konfusius sendiri sebenarnya dari konfusius sampai ke mengzi, baru ruja, ajaran konfusius ini benar-benar berkembang pesat jadi ajaran konfusius bisa berkembang pesat, ini juga berkat jasa dari mengzi, maknanya sering kita sampaikan konmeng sinfa konmeng senjau konmeng senjau, ajaran dari nabi konfusius dan nabi mensius karena nabi mensius yang mengembang luas ajaran dari konfusius ini mengzi, dalam ajaran sendiri, paling penting adalah singsan setuan cifat mengajari kita jensin pensan, sifat awal manusia itu adalah baik singsan ini dikembangkan melalui usang, jenili kita bisa melihat sesuatu yang orang yang susah kita bisa merasa kasihan ini adalah bukti bahwa manusia mempunyai kita berbuat sesuatu yang tidak baik merasa malu ini membuktikan bahwa manusia mempunyai kebenaran ini sedang kita bisa mengalah pada orang lain berarti kita mengerti tentang li kita bisa membedakan apa yang sejati pasu apa yang baik tidak baik ini berarti kita manusia mempunyai zi jenili zi dan sing sung setuan keyakinan kepercayaan ini ini yang akan menumbuhkan jenili zi ini makin berkembang ini adalah uchang jenili zi ini juga kita bisa belajar banyak sekali sin pia yi li ini di depan kita ada menyampaikan mengenai liang hui wang apa itu i apa itu li tadi tadi bagi kita udah belajar i sen takong ada i baru kita bisa takong kita bilang lau se ci kong kita bisa jadi siau ci kong kita harus takong takong ini hati universal hati universal hati umum harus kita berdasarkan apa berdasarkan li berdasarkan i kebenaran ini udah itu mengce menyampaikan juga kita lihat dulu mengce mengce juga di profesi santong mana santong chusen santong kong lau se mengce sampai lau se kita juga semuanya terluak dari lahir di profesi santong di sini mengce usia 3 tahun bapaknya udah ngada waktu mem mamanya yang bersusah payah membesarkan mengce gitu meng ini sangat terkenal sekali kita binggu di barat ada bunda mariah kita di tengah juga ada satu ibu sen ibu suci ini adalah meng meng ini dia itu bisa membimbing mendidik anaknya mengce dengan baik terakhir anaknya bisa mencapai menjadi sen menjadi orang suci gitu meng mung san cien meng 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 ketemu cien sampai 3 pindah kali pindah 3 kali pertama dekat kuburan kedua di pasar merasa bahwa ini lingkungan tidak baik laki baru pindah dekat sekolah ini meng san cien tuan cien 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 di mung cien mudah merasa dirinya pintar dan di sekolah belajar dia rasanya sudah mengerti tidak mau sekolah pulang ke rumah membuat kain dari benang melihat anaknya pulang dan benangnya digunting berarti kainnya tidak tidak jadi karena mereka miskin sekali harus mengandalkan menendun kayu kalau bisa dapat uang itu dan mung juga sangat sedih sekali mamanya berkasi tahu bahwa kalau mengerjakan sesuatu tidak mengerjakan dari awal sampai akhir sampai bisa ada hasil berarti apa yang kamu kerjakan itu akan sia-sia ini juga memberikan satu inspirasi yang sangat penting sekali bagi 小 mung mung bisa fah 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 bisa dengan kian belajar sampai terakhir bisa menjadi seorang suci dan ini jasa dari mung sangat besar sekali ini ini adalah cerita tentang mung di sini ada dikatakan lagi adalah ini dari buku mung di Kongsun di sini Kongsun ini bertanya pada ada murid dari mung bertanya bahwa guru ada ke hebatan apa guru mung mengatakan bahwa o san yang o hal lanc saya itu mahir pinta dalam mem mem mengembangkan hal lanc lanc hal sejati dan bawa tanya apa itu hal lanc lanc mung bahwa nan yen ya susah jilasin qi wai qi ya hawa yin zi da zi gang zi da zi gang begitu besar begitu keras itu yang harus di perihara terus di jaga terus tidak boleh dicelakai dia akan makin bertumbuh dia akan memenuhi semua alam semesta ini qi wai qi hawa sejati ini harus pei yi tau harus sesuai dengan kebenaran harus sesuai tau kalau tidak dia akan hilang jadi di sini meng meng zi dengan haula zi qi ini ini juga mengibatakan te tau te kebajikan kita ini mengibatakan juga pembinaan kita sendiri pembinaan kita sendiri harus sesuai dengan apa sesuai dengan pei tau sesuai dengan kebenaran sesuai dengan tau kalau kita bilang sekarang kita syutah pantau kita seperti apa pei yang hauran zi kita syutah pantau sekarang ini adalah pei yang hauran zi memelihara hawa sejati kita kalau kita jalan terus dan sesuai dengan i sesuai dengan tau sesuai dengan kebenaran sesuai dengan tau hawa sejati kita ini kebajikan kita akan makin muncul akan makin tumbuh akan makin besar sampai akan keluar memenuhi alam ini tapi kalau ini harus tapi ini benar-benar kita jalankan sesuai dengan i kebaikan bukan kita berpura-pura kelihatannya itu siutah pantau dengan baik kelihatannya begitu rajin kelihatannya begitu aktif tapi dijalankan semuanya tidak sesuai dengan dalam hatinya maka hawanya akan hilang seperti balon kalau misalnya bocor sebentar hilang kita tiup tiup seperti tiup itu tiup balon tiup balon dengan i dengan tau kita tiup balon balonnya akan makin besar tapi kalau kita membuat tidak baik tidak benar tidak sesuai dengan tau i ataupun kita seperti membohongi orang lain kelihatannya kita itu siutah baik membohong orang lain ini seperti balonnya akan bocor hilang semua hawanya ini harus bisa jalan lagi di bawah masih panjang lain kali ada kesempatan kita ada topik hawran zhi ini bisa kita belajar lebih lanjut di sini dikatakan bahwa zong yi jing sen ini juga seperti hawran zhi dari meng zhi harus selalu di perihara dipupuk harus sesuai dengan i sesuai dengan tau hawran zhi ini dia akan tumbuh makin berikutnya di sini diangkat beberapa tokoh yang akan melambangkan tentang zong yi jing sen ini yang pertama adalah su su kun hu li si juh zai han jie sewa sin zai chau ting wai shi li yu putru seming in jie tun zan humy zong sin ini tau yung seng juga ada juga jilu su zang su yu seng kita cerita tentang su ini su su itu itu yaitu han chau dinasi han waktu itu dia pergi ke diutus jadi duta besar ke siung diutara bangsa asing diutara siung di sana di sana terakhir ditangkap dipaksa untuk menyerah tidak tidak dihukum sampai ke pei hai untuk mu yang mengembala domba tapi selama 19 tahun 19 tahun dia itu begitu menderita tapi hatinya tidak pernah berubah ini tentang su lebih lengkapnya lagi adalah su ini su ini dia itu papanya sudah siung chan abangnya adiknya semua jadi pejabat di negara dan su juga seorang pejabat tinggi juga jadi waktu itu ada siung di bangsa asing ada siung ini raja jadi mereka waktu itu han cau dengan siung ini sering perang jadi ada tawanan siung yang ditangkap ada juga tawanan dari bangsa han ditangkap waktu itu siung ini naik jadi raja dia mau berbaikan dengan dinasti han tawanan dari bangsa han yang ditangkap dilepas waktu itu dari bangsa han sendiri mereka juga memutus satu rombongan untuk membawa tahanan siung ini untuk dikembalikan jadi rombongan ini dipimpin oleh su 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 adalah komandannya pemimpinnya rombongan wakilnya sang sen sampai ke siung selesai tugas mereka jauh masih tinggal lama di sana waktu itu terjadi pemberontakan di siung sana ada namanya ho wang dengan yi chang ini mereka memperontak terhadap rajanya chani dan yi chang ini baik sama wakil rombongan dinasti han sang sen dia minta bantuan chang sen chang sen membantu mereka terakhir pemberontakan mereka gagal semua dibunuh sang sen ini juga ditangkap terakhir pengaruhnya sampai ke su berarti mereka seperti mendukung pemberontakan waktu itu chani ini sangat marah sekali semua ditangkap dia mengatakan bahwa su ikut pertanggung jawab su mengatakan bahwa saya sebagai para lombongan saya harus bertanggung jawab juga dia ambil pisau langsung bunuh diri tapi berhasil ditolong sampai mati su ditangkap dipaksa untuk menyerah menyerah chang sen wakil lombongannya ini sudah menyerah ini ini salah satu penjabat dari bangsa yang menyerah ke sung sana di dibujuk saya dulu juga menyerah di sung sini saya dikasih jadi pejabat tinggi dikasih begitu banyak harta dia membujuk su untuk menyerah su seorang seorang pengkhianat dimarain su dia dikurung di satu penjara bawah tanah penjara bawah tanah waktu itu musim salju tidak ada makanan tidak ada minuman su dia sampai ambil salju dengan bulu 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 dari mana bulu dari bajunya bajunya mereka kan ada baju dari apa ada bajunya bulu gitu sama tongkatnya itu juga ada bulu bulu gitu tongkat tanda tanda seorang duta besar ini bulu bulunya bulu dicampur dengan saju dimakan ini jadi makanan minuman gitu cirepus beberapa hari tidak mati kita terakhir raja ini membuang suhu ini dipindahkan ke pihai ke bagian utara di sana itu saju semua sepanjang tahun itu saju semua di sana gembara domba tapi domba di sana jantan semua sekong yang gitu dan dikasih tang bahwa tunggu sampai domba jantan ini bisa melahirkan baru kamu boleh pulang gitu kalau semuanya jantan gimana bisa ada melahirkan bayi domba gitu dikurung selamanya itu tidak ada kesempatan pulang gitu suhu suhu biarpun di buang di pei hai sana begitu dingin kan kan tidak ada makanan hidup semua susah menderita kan tapi suhu sendiri kan dia itu berapa kali kan berapa kali itu selalu dibujukkan terutama datang lagi satu liling dan liling ini juga seolah jenderal dan perang dengan sungguh kalah kalah waktu menyerah kepada suhu gitu dan liling disuruh oleh sungguh rajanya untuk memujuk suhu untuk menyerah kan liling ini jidu suhu sang suyu se er jie kan maksudnya adalah suhu ini memegang tongkat tanda luka besar itu kan ada dua basuh luas gitu liling menjaga kesucian tidak pernah berubah liling kita pelajar sekarang liling dia itu terakhir menyerah pada sungguh maka dia itu dianggap seperti pengkhianat sedangkan suhu tetap bisa menjaga kesuciannya gitu nah liling kasih tahu kepada suhu bahwa waktu saya datang waktu itu dua kakak kamu juga karena ada beberapa salah ada pelajar sudah dibunuh sudah dibunuh semua sudah itu istri kamu juga sudah mama kamu juga sudah meninggal istri kamu itu juga sudah menikah lagi tinggal anak kamu sekarang tidak tahu dimana gitu jadi maksudnya itu kamu sudah tidak ada apa-apa kenapa kamu tidak menyerah saja kenapa begitu susah tapi liling mengatakan bahwa saya menjalankan saya diberi satu amanah saya harus menjalankan saya tidak boleh berubah gitu terakhir liling tidak tidak bisa menuju dia berarti bilang juga rajanya itu meninggal su itu sangat sedih sekali sampai minta darah terakhir chan ini dengan han cao berbaikan lagi berbaikan lagi di otos besar dari han cao ke tempat siung sana dari duta besar ini dia mau cari bahwa apakah su masih hidup jadi ada yang kasih tahu bahwa su ini ada di pe hai sana dia masih hidup tapi dia tanya pada chani raja sungguh ini bilang enggak dia udah lama mati dan terakhir duta dubai sini han sini dia mengarang satu cerita katanya raja saya satu hari memanah burung dari burung sana jatuh di kakinya ada ikat satu kulungan kertas di sana bilang su masih hidup masih ada di peh sana raja dia berbicara kok bisa raja percaya tapi su ini dilepas su waktu dilepas rombongan dia itu selama 19 tahun 19 tahun begitu menderita tidak pernah berubah tapi semua yang lain sebenarnya sudah menyerah tapi su tetap menjaga kesucian 19 tahun dan juga waktu mereka datang rombongannya ada seratusan orang lebih terakhir ikut su pulang itu sisa sembilan orang saja ini adalah cerita tentang su mu kita ada cerita kita ada lagu mu yang ini kisah tentang su mu yang ini yang diangkat berikutnya kita tentang cukuk 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 cuk 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 sepanjang hidup bersusah payah ini supaya benar-benar menyempurnakan kesetiaannya cuk 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 liu bay sang kum lua bay mendengar bahwa ada seorang yang begitu hebat sekali di Long Cong sana tiga kali ke sana Cuker Lian juga menguji hati dari Liu Pei waktu ketemu Liu Pei ketemu dengan Cuker Lian Long Cong Tui Ce Cuker Lian menyampaikan ide dia siasat dia Liu Pei itu sangat senang sekali Liu Pei mengatakan bahwa dia itu mendapat Kong Ming seperti Liu Pei seperti ikan mendapat air dia bisa sangat senang sekali waktu terutama Kong Ming waktu itu dalam pengaturan yang adalah harus Lian He Sun Cien jadi harus gabung dengan Tong Wu Sun Cien untuk melawan Cao Cao, baru akan terbentuk tiga bagian negara namanya Sam Kuo Sam Kuo itu keluar dari sana waktu itu Kong Ming baru 27 tahun Kong Ming waktu itu usia masih sangat muda sekali 27 tahun tapi dia itu bisa terhadap Liu Pei terutama terhadap Tao Yang San Cie Kuan Kong Chang Fei semua gender-gender hebat yang sudah sangat berjasa semuanya juga ini Kong Ming begitu muda bisa apa cuma bisa tertemulut tapi Kong Ming benar-benar membuktikan dia itu sangat-sangat luar biasa sekali dan kita kalau lihat film Sam Kuo kita bisa mengatakan Cuk Geliang Sen Chi Miao Suat benar-benar apapun dia bisa hitung keluar bagaimana dia itu bisa mengatur siasat perangnya kan musuh gimana hebat pun semua dia bisa kalahkan gitu dan ini adalah Cuk Geliang Cuk Geliang nah Cuk Geliang ini tentang tentang kehebatan Cuk Geliang ini Cuk Geng Ming ini kan kita bisa lihat di Sam Kuo gitu kan hari ini Yang Hussein mau sampaikan bukan cuma Cuk Geliang seorang yang sangat ahli perang bukan seorang ahli perang gitu tapi selain itu selain itu adalah kebajikan dari ketelah datang dari Cuk Geng Ming ini gitu kan Liu Pei waktu mau meninggal di Paiti Chen sana kan Tua Ku menitipkan anaknya kepada Kong Ming kan bilang kong Ming kepanjang kamu sepuluh kali lebih hebat daripada Cuk Geliang ini adalah anak dari Cuk Geliang yang udah mangkat jadi diri sendiri menjadi jadi raja gitu kan bina an Pantiko pasti bisa mengatuh pemerintah dengan baik cung cing hansi bisa mengembalikan dinasih kan lho sejik kalau anak saya cah ini kepu kalau bisa dibimbing dibantu sepuluh dibantu kalau dia itu benar-benar tidak ada kemampuan kan kamu sendiri jadi raja aja kan ini Liu Chan ini ini fubu cita atok panggilannya atok ini dia itu benar-benar gak bisa apa-apa gitu mau bagaimana bantu pun tidak bisa gitu fubu cita atok gitu tapi Liu Pin juga tahu anaknya itu gak bisa gitu titip sama kong bing dia berpercaya bahwa dia kalau bisa dibantu ya kamu bantu dia sama sekali gak bisa ya kamu sendiri jadi raja aja kong bing langsung bersujud langsung menangis menyatakan bahwa jen jen kan pujik kuh hong jeli kuh kong jeli xiao chung jeng jih 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 huh saya mana berani tidak dengan semua kemampuan saya saya akan menjaga kesucian kesetiaan untuk bisa membantu riu chan ini kan sampai saya mati gitu riu pei menyuruh dua anaknya itu mengangkat kong bing sebagai siang siang fu siang kan sebagai perdana menteri juga sebagai bapak angkat lah seperti begitu kong bing matikan bahwa ceng suikan tuti ane pao si yi zi biarpun saya sampai ayah pun saya tidak akan bisa membalas budi dari riu pei riu pei jiu kong bing begitu hebat kalau riu pei dia juga tidak bisa apa-apa kita ngomong si yi zi ini kita semangat bahwa kita kita semangat bahwa bukan kita sebagaimana hebat kita bagaimana hebat kalau tidak ada lao jang tau kalau tidak ada sesun semua kalau tidak ada tau kita semua juga tidak ada apa-apa kita hari ini bisa mengabdi kita hari ini bisa memberikan sedikit kemampuan kita untuk tau kita ini kita kita 一定要 bau en di tau membalas budi ramah Tuhan membalas budi kepada tau ini yang paling penting karena ada tau tidak ada kita semuanya kita 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 bau kita 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 bau pasukan dari waktu itu sudah caupi sana gitu, wei kuo sana gitu. Nah, waktu mau perang, Kong Ming menulis ada dikatakan bahwa yang membaca kalau tidak sampai tergugah bukan seorang kesatria gitu. Jadi dari bisa melihat bahwa juga Kong Ming benar-benar begitu setia sekali gitu. hau lan zong zin lirien tong lo. Senti luy hank jepu liang li wang ye bu ken an. Jadi moto dari liu bei waktu itu itu ada hank jepu liang li wang ye bu ken an. Bangsa hank hank chau, terakhir udah diturung kan chau chau anaknya chau pi udah jadi kan wai kuo, hank udah gak ada makanya mereka harus bisa kembalikan bangsa dina sihan ini wang ye bu ken an. Biapun waktu itu diopi kan. Mereka itu udah makin baik tapi tidak boleh merasa bahwa sendiri udah baik. Mereka udah udah tenang-tenang gitu kan. Tapi harus bagaimana bisa menjalankan misinya ini. kan. Seperti tau chau kita jangan merasa bahwa oh saya sekarang udah baik-baik semuanya. Tau chau juga baik. Kadang udah baik semua. Tapi kita harus bisa bagaimana tau ini makin berkembang fiarah makin maju juga. Tuo ku chen yi tau jih gitu. Jadi berpesan kepada kong ming untuk bisa melawan wai kuo ini gitu. kan. Jadi sejak saya mendapat amanah ini kan. Setiap kali tidur saya juga tidak nyanyak. Makan juga bisa tidak makan dengan enak. kan. saya cuma berfikir bagaimana ji kong cincu se-erhoi. kan. Ji kong cincu se-erhoi. kan. Berusaha semaksimal kita sepanjang hidup saya untuk menjalankan tugas ini. kan. Ini yang juga lalu sejun kita sejun kita cong ciu jian. Terakhir berkumpul dengan murid yang semua lalu mengantar muridnya pulang dan sejun mengantar bahwa kan. sire kong ming dulu kong ming kan. Bisa ji kong cincu se-erhoi. Sejun merasa juga sejun sendiri merasa bahwa menjalankan tau ini benar-benar sudah bisa ji kong cincu se-erhoi. Sama juga kita sekarang mau belajar sejun kita belajar kong ming juga menjalankan tugas suci di ketua anak harus benar-benar ji kong cincu se-erhoi. kan. Berusaha se segenap kemampuan kita sampai hayat kita namanya ji kong cincu se-erhoi. Udah itu Wu Ho justru suka kong ming waktu dia mau meninggal dia juga berpesan bahwa ku weng se-erhoi saya mendengar juga saya mengerti bahwa manusia pasti ada lahir dan mati kan. Setiap orang pasti ada hari itu. Saya merasa waktu saya udah sampai kan. Tapi sampai sejak saya diberi satu tugas saya selalu berusaha menjalankan dengan baik dia pun perang melalui utara ini belum berhasil kan. sekarang penyakitnya udah tidak bisa diselamakan merasa waktunya udah sampai kan. Nah ini sangat menyelesa sekali juga kan. berharap raja 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 suas kong ming biarpun dia begitu berkuasa sampai terakhir dia tidak berpikir untuk diri sendiri malah dia berpikir untuk raja berpesan pada rajanya harus kong ming kurangi dafsur keinginan lebih mencintai rakyatnya lebih baik memberikan kebajikan untuk umat manusia semuanya. Harus menganggap pejabat yang baik, pejabat tidak baik, harus bisa jangan dipakai. Ini pesan dari Komin kepada rajanya. Terakhir berkata bahwa saya ada satu tempat di sana itu ada ratusan pohon, berapa hektare untuk keturunan anak susu saya sudah lebih dan cukup. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Waktu saya meninggal saya juga cukup taruh di satu peti. Tidak usah ditaruh semua barang-barang merahagat. Ini adalah pesan dari Komin. Raja seorang pembesar biasanya meninggal. Mau banyak sekali, mau dia itu upacara pemakamannya, makamnya harus begitu banyak hata, tapi Komin semuanya tidak. Kenapa kita sampaikan bahagian ini? ini Jika komin semua tanizing jari jika komin jika kumin jika kwin itu jika kuin jika kwin jika komin kesempurnaan dari kesertian ini. Jadi Komin menjalankan tugas yang ini semuanya betapa jika komin jika komin jika kimin jika komin segera kemampuan sepanjang hayat dan tidak pernah berpikir untuk diri sendiri ini adalah kesetiaan beda dengan apa? beda dengan cao-cao beda dengan semai jadi cao-cao semai ini ini adalah siapa? jadi di belakang maka di sini ada lagi zong chen yi so, ning chen li qi herai her qi, herbi sang zeng zong chen yi so adalah seorang pejabat yang setia dia selalu menjaga kebenaran yang diutamakan adalah apakah saya menjaga tugas yang baik apakah saya ada kesetiaan sesuai dengan kebenaran ini yang diutamakan dan dijangkakan tidak berpikir diri sendiri ini adalah zong chen kong min sedangkan ning chen li qi kalau pejabat tidak baik apapun dilakukan semua itu adalah demi diri sendiri di sini membandingkan zong chen kong min dengan cao-cao dengan semai jadi sama-sama liu pei waktu meninggal memberikan kekuasaan penuh kepada kong min kong min waktu itu adalah jenderal yang panglima perang panglima perang dia itu memegang kekuasaan san qin dia panglima perang yang tertinggi semua militer di tangan dia udah itu perdana menteri dia juga panglima perang padana menteri dia juga jadi kekuasaan penuh ada di dia semua kalau dia mau misalnya mau sendiri mau jadi raja sendiri mau ada ada keuntungan apa untuk diri sendiri itu sangat gampang sekali tapi kong min enggak dia itu benar-benar sampai semai waktu itu dia mata-mata taruh di kong min sana kong min itu gimana kong min itu dia dari pagi sampai malam kerja terus bersusah pahit terus sampai makannya sedikit sampai istilah sedikit maksudnya semai bilang kong min ini tidak akan hidup lama kong min itu kong min itu berbeda dengan cao-cao cao-cao dia namanya dia itu menahan raja kaisal waktu itu memakai nama kaisal untuk apa memerintah semua orang gitu jadi seperti biarpun dia seorang ini cao-cao dia mempunyai kekuasaan penuh seperti cuka kong min pangliman perang dia juga padana menteri dia juga tapi dia itu semuanya untuk kepentingan dia sendiri terakhir anaknya anaknya cao pi cao pi menurunkan dinastihan membentuk wei kuo cao wei membentuk wei kuo dinasti yang baru dinasti wei wei cao ini tapi cao pi cao rui cao huan waktu itu ada lagi satu semai 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 ini juga sangat hebat sekali cukup kong min kenapa bisa gagal pefa kerana ada semai ini semai ini juga panglima perang dia juga terakhir terakhir juga seperti posisi perdana menteri juga kuasa penuh ada di tangan dia terakhir cao huan ini masih kecil masih kecil dititipkan kepada semai seperti toku seperti liupai dititipkan anaknya pada kong min tapi tidak lama kemudian semai semai anaknya semacam sudah berontak tapi anaknya semain sudah berontak ini dinasti wai ditolongkan mereka bentuk lagi dinasti cit jadi beda kong min dengan cao-cao beda dengan semai kita kong min benar-benar tidak ada untuk diri sendiri kita maknanya semacam halai hal 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 ini penjabat tidak baik selalu mencari keuntungan diri sendiri sampai terakhir apa yang kamu dapat kita lihat apa yang didapat cao-cao dia berusaha mencari keuntungan diri sendiri sampai terakhir anaknya menjadi kaisar terakhir juga apa apa yang didapat bukan nama baik terakhir ini kata konserti karena kita tidak tahu yang konserti mengatakan cao-cao sampai terakhir harus masukkan neraka mendapat sisaan neraka sedangkan wuhong juga kong min karena cong makanya dia itu bisa diangkat menjadi dewa mencapai kesucian ini bedanya di sini kita menjaga apapun harus menjaga kebenaran jangan kita selalu menguntungkan untuk keuntungan saya pribadi termasuk kita di Tao sekarang ini jangan melakukan apa untuk supaya kita sendiri mau gimana baik yang penting untuk Tao bisa berkembang umat-umat bisa maju ini yang paling penting inilah jadi kita lihat bahwa seorang yang bisa berhasil bukan apa yang dia capai di dunia ini apa yang dia capai di dunia ini baik mili semua itu palsu tapi seperti cukur kong min dia itu begitu berkuasa tapi tidak mengambil sedikit pun kong orang sendiri sampai mati pun dia itu tidak mengharapkan apa-apa terakhir dia mencapai kesulitan ini yang mau kita belajar 忠臣 yi-sou ming-sou li-qü 何来何去 何必 象征 yang jajang se yin-meng zong-li jing-ping mong-jang kiao-tiao zong-hun yang jajang pernah liat film yang ini film yang 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 jajang yang jajang yang jajang ini yi-meng zong-li yaitu empat keturunan semua ahli perang semua yang jajang yang jajang yang jajang yang jajang mereka itu semua demi perang melawan bangsa liau semua hampir semua itu meninggal dalam perangan membela negara dari generasi pertama ada Yang Ye yang jajang yang jajang setaijin yang jajang sampai Yang Ye meninggal dalam perangan ada delapan anak yang meninggal semua yang paling tekanan itu adalah Yang Yen Cao ini waktu baru generasi ketiga kan juga masing-masing ada anak sendiri kan satu-satu juga di perangan sana meninggal semua yang terkena ada Yang Congpau yang Congpau yang istrinya itu Mukui ada film Mukui juga hebat perang juga gitu jadi yang jajang sampai terlaki itu yaitu yang pria sudah mati perang semua nih istri-istri mereka semua orang hebat-hebat semua gitu semua maju perang juga gitu yang jajang gitu pasukan wanita dari yang jajang ini gitu dan ini generasi keempat ada Yang Wonkwa ini semua itu sangat terkenal sekali ini Yang Jajang gitu jadi Yang Jajang ini dari Yang Ye Yang Yen Zao Yang Wenkwa kan terutama di dalam sendiri ada lagi Setai Jin Mukui ini semua orang hebat-hebat semua gitu jadi mereka itu demi membela negara kan mereka itu sampai berkorban kan dan ada juga yang apa yang ada jenis ini pandemi yang pandemi karena dia itu iri hati dari hasil dari utama Yang Ye waktu itu kan dan keluarga ini banyak mencelakai mereka makanya mereka itu banyak sampai karena perang gitu kan nah tapi semuanya tidak mengurangi kesetiaan dari keluarga Yang ini yang Jajang yang Jajang ini sangat terkenal sekali filmnya ada kesempatan kita bisa melihat juga terkenal sekali ini terkenal sekali ini kami Tuhan terkenal sekali terkenal sekali akan terkenal sangat terkenal dan ada yang tidak terkenal terkenal sekali ini Waktu lahir mereka melihat ada satu burung besar terbang di atas rumahnya Maksudnya diberi nama seperti burung besar yang lagi terbang Belum usia satu tahun, belum usia satu bulan, banjir besar Tapi sama mamanya itu, mereka itu harus terbawa banjir untuk masih bisa tertolong Waktu usia muda, Yefei sudah sangat hebat sekali Dan dia juga sering belajar dia, Yefei weng wu shong qin Yefei bukan hari perang saja, Yefei bagian sastra juga sangat menguasai sekali Semuanya ini dia juga belajar sendiri juga Sampai Yefei mau mengapi pada negara, namanya di buku dia Tato, cing chong pao, cing chong pao Maksudnya lain kali kita kalau mau tato, kita sih nggak boleh tato sih Mau tato, jangan tato naga, tato nya cing chong pao Atau lain kali kita tato nya itu cong yi jing chong, boleh Ini jing chong pao ku, ini sangat tekan sekali Waktu itu bangsa jin, Yefei adalah dinasi Song, Song Cao Waktu itu bangsa jin masuk, sampai Song Cao ini kalah Sampai ibu kotanya itu direbut, waktu itu kaisar dari dinasi Song ini Ada dua kaisarnya, kuiti dengan cinti Sampai pemaisuri, selir, pejabat, istri pejabat, keluarga semua ditangkap semua Dibawa ke bangsa jin sana, ini namanya, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan dalam sejarah tiongkok Ini namanya jing chong, jing chong, jing chong Kuo jin yang kang, ini keluar dari sini Bapanya, bapanya dari kuo jin ini memberikan anaknya namanya kuo jin Dan saudaranya ini, saudaranya memberikan anaknya nama anaknya yang kang Supaya mereka itu mengingat peristiwa memalukan jing chong jing chong Jadi ini, kami bisa ditangkap bahwa semua istri, selir, pemaisuri semua ditangkap, diperkosa di sana Rajanya ditangkap, dihina semua Ini benar-benar sangat, benar-benar memalukan sekali Baru nada raja, diangkat raja yang baru lagi, sung kang wang, naik tata Tapi waktu itu, mereka itu kalah perang terus, dari utara, ibu kota di utara dipindah ke selatan Selatan kalah lagi, sampai ibu kotanya pindah ke mana? Di atas kapal Sangat menyedihkan sekali sung chong ini Waktu itu, muncul Yue Fei Yue Fei Yue Fei, waktu itu dia meng... Jin Yi, waktu itu dia mengusulkan kenapa harus pindah terus Kita harus berani untuk perang, melawan Tapi rajanya tidak berani perang Malah merasa dia itu melanggar perintah Waktu itu diturunkan pakatnya lagi Baru sampai tahun 1929, 1930 Waktu itu, karena rajanya sudah di atas kapal Tidak ada yang urus lagi Yue Fei baru mulai muncul Baru mulai perang Yue Fei, dia itu Dari keluarga sendiri dikumpulkan Membentuk satu pasukan namanya Ye Cha Jin Ye Cha Jin, pasukan keluarga Ye Karena dia tidak ada pasukan Karena dari pemerintah tidak memberikan dia Dia membentuk pasukan sendiri Ye Cha Jin, dan dia itu sangat kata sekali Tung sepulsaifang E sepuluhnya Karena kalau berperangan Yang paling menceritakan itu adalah apa? Adalah rakyat Karena perang Tidak ada makanan, rebut makanan dari rakyat Dan kedinginan Sampai pintu rumah rakyat dibongkar Dijadi kayu bakar Maksudnya perintah dari Yue Fei Kepada pasukannya Ye Cha Jin Tung sepulsaifang Mati kedinginan pun Tidak boleh Mengambil pintu rumah rakyat Dari kayu bakar E sepuluh Dia pun mati kelaparan Tidak boleh Mengambil Makanan Merebut makanan dari rakyat Udah itu Benar sekali Karena Yue Fei mulai berjasa Mau dikasih Mau tanya Kamu mau apa gitu Mau dikasih satu rumah yang besar gitu Yue Fei mengatakan Dia tidak mau Tidak mau Musuh belum dikalahkan Negara masih Tidak ada Untuk apa Saya mempunyai rumah ini Satu rumah gitu Maksudnya Yue Fei itu Sama sekali Untuk negara Tidak ada untuk diri sendiri gitu Ada yang mengatakan bahwa Ini perang terus Kapan perang bisa berhenti? Yue Fei mengatakan bahwa Asal pejabat Pejabat yang sastra Pejabat yang pemerintahan Tidak semuanya korup Mencari keuntungan diri sendiri Wukuan jenderal yang perang Tidak takut mati Pasti kita bisa berhasil Melawan musuh gitu Sampai tahun 1136 Seperti Yue Jia Jun Yue Fei ini Dia itu sangat Hebat sekali Dalam 5-6 tahun saja 5-6 tahun saja Dia itu Tiap kali perang itu Pasukan Jin ini selalu kalah gitu Dia itu pelan-pelan Yue Fei sudah mulai Merebut semua Wilayah Song Cao ini gitu Terakhir Jin Khoai Ini untuk Jin Khoai gitu Jin Khoai Dia itu Tidak kasih suplai Makanan Yue Fei terakhir terpaksa harus mundur Sedangkan waktu itu Sedangkan waktu itu Kita tahu Hwang Lung Fu Kan Dia sudah hampir mau Mencapai tempat bangsa jenis ini Terakhir karena Suplai makanan Dia cukup terpaksa harus mundur gitu Makanan waktu itu Yue Fei sangat Kekesel Marat Sedih Makanan membuat satu Sire Yang terkenal Makanan Makanan Ini yang Ini yang di Fuh mau chen kink Kita takkan bahwa Tetetia Makanan 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 Dan secara ringkas di sampaikan bawah, Yafi begitu marah sampai rambutnya berdiri, topiknya terangkat. Sampai hebat sekali. Jadi bersandar di samping terbang, waktu hujan berhenti, melihat ke atas sambil berteriak berseru. 30 tahun perang. 30 tahun maksudnya bangsa ini yang perang. Usia dari Yafi juga sudah 30 tahun. Yafi sendiri, dia itu, ini adalah, biarpun gimana susah pun perjalanannya, dia akan jalan terus. Dia tidak akan menunggu, tidak akan sia-sia. Karena cingkangzi ini, sampai sekarang ini belum bisa dibersihkan. Sebagai seorang pejabat, ini ada rasa malu, rasa sedih, rasa benci dalam hati. Kapan ini bisa selesai? Makanya dia akan berusaha untuk maju perang, sampai bisa mengalahkan musuh. Ini manciang ho. Ini lain kali kita bisa lebih mendalam lagi. Nah, 1140, ini, Jin Wuzhu. Waktu itu, bangsa Han dengan bangsa Jin, mulai damai, terakhir bangsa Jin mulai kuat lagi, dia waya lagi, masuk lagi perang lagi. Yafi maju perang lagi. Tidak sampai satu bulan. Bangsa Jin semua di Pukumudu semua. Bangsa bangsa, Bangsukan Jin ini, ada mengatakan bahwa, Han Shan Yi, Han Yuejianan gitu. Mau menggoyangkan gunung, gampang. Mau menggoyangkan pasukan dari Yafi ini, susah sekali. Yafi itu, dia kemana-mana itu, tidak tergalakan gitu. Sampai, waktu itu, Yafi, dia sudah ke Chu Shenzhen di sini. Sampai, 45 mil, 45 kilometer itu, sudah tidak jauh gitu. Sudah sampai ke, markasnya musuh gitu. Dia sudah, kalau sudah sampai markas musuh, dia sudah bisa menolong rajanya kembali. Dinasi Sung bisa dikembangkan lagi. Bangsa Asing bisa diusir gitu. Sudah dekat sekali, sudah mau berhasil gitu. Nah, waktu itu, Kau Tsong Wang Ti. Dia itu, karena, bujukan dari, Qin Kuai, karena Kau Tsong Wang Ti ini, rajanya, ini, dia itu semasalah. Dia itu, mau perang, melawan bangsa Qin. Tapi, dia juga berpikir, kalau, kalau Yafi menang, nanti dua kaisarnya dibawa pulang, siapa yang jadi kaisar gitu. Terakhir, dia itu, mendengar, dari, bangsa Qin juga gitu. Satu hari, se-e tau cipai, dua belas, pelakat emas. Jadi, pelakat emas ini adalah, mewakili, raja, perintah raja, perintah raja untuk, menarik mundur, pasukan gitu. Jadi, kenapa sampai dua belas gitu? kan. Karena waktu itu, Yafi, dia sedikit lagi, sudah mau berhasil. Dan, Yafi waktu itu, dia itu, karena di, waktu perang, kita ada satu kata bahwa, cintai wai. Seperti, kita pasukan lagi di luar, perintah raja, boleh, tidak usah diikuti. Karena, perintah raja, kadang, tidak tahu kondisi di lapangan. gitu. Jadi, satu kali, tidak ikuti, dua kali, tidak ikuti, sampai satu hari, dua belas kali. Ini sejarah gak pernah begitu. Satu hari, dua kali aja, udah luar biasa. Satu hari, dua belas pelakat gitu. Nah, waktu itu, Yafi juga sudah sadar bahwa, kalau dia sekarang, tidak, ini, mundur, tidak, tidak balik, kan. Dipanggil, kembali, dia tidak kembali. Itu kan. berarti, tidak menurut lagi, tidak menurut lagi. Makanya, dia, terpaksa, kembali gitu. Nah, dia kembali, dia sudah tahu bahwa, dia kembali pasti, kemungkinan besar, bisa, mati gitu. Semua pasukannya, tidak mau dia kembali. Kan. Tapi, Yafi waktu itu, merasa bahwa, ini ulasannya dia harus kembali gitu. Nah, sudah dikembali, langsung ditangkap, kan, dipukul, disiksa, dipaksa bahwa, dia itu, ada niat untuk, merontak, kan. Ini, semua itu adalah fitnahan, semua gitu. Nah, terakhir, dia itu disuruh, beri apa, pengakuan, kan. Dia cuma tulis, tienda, 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 kan. Nah, cincuai, kan, cincuai, dia itu, dengan, memutuskan bahwa, Yafi ini, kan, dia itu, dosanya, dosanya, apa? Mo Shiyo, Mo Shiyo, Mo Shiyo, mungkin ada. Jadi, dosanya, tidak terbukti, kan, mungkin ada, Mo Shiyo, sudah itu, dia itu, digantung, dibunuh, digantung mati, gitu. kan, mati begitu saja, gitu. Waktu Yafi baru, umur 39, kan. Sedangkan, dia itu, udah hampir, mengusir bangsa asing, bangsa, 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 cini, gitu. Nah, udah itu, dia udah meninggal, tidak ada yang berani, menguruskan, mayatnya, cuma ada satu penjara, apa, pengurus di, di penjara, nama, Kuisun ini, kan. Diam-diam membawa mayat keluar, dikuburin, gitu. Yafi dengan anaknya, Yue Yun, dengan satu, eh, satu, pendampingnya, eh, Tang, Tang, ini, Tang Xuen ini, sama-sama, tiga orang itu, dihukum mati, gitu. kan. Terakhir, eh, sesudah, cincuai, meninggal, kan, sesudah, di kemudian hari, baru, baru apa, baru Yafi, diangkat kembali, baru di, dikuburkan kembali, baru diberi, ah, kelah, kehormatan, gitu. kan, susu, umu, susu, ini, kalau kita, ini di Hangzhou, ada ke Hangzhou, kan, di sana itu, ada makam, dari Yafi, kan, di depannya itu, ada dua orang, ini, foto ini, ini dua orang, di, di Yusuf, di keling sini, gitu, dia, tiap orang ke sana itu, beri hormat pada, makam Yafi, ke sini itu, kan, ada yang, pukul, ada yang, meludahi, dua orang ini, siapa? dua orang ini, cincuai, dengan istinya itu, wangsi gitu, kan, kita, ada makan, yu-tiao, 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 kita, kalau, apa, kita panggil, yu-jia-kui, yu-jia-kui, nah, yu-jia-kui itu, dari mana? yu-jia-kui itu, dulu, kan, mereka itu, begitu, menyayangi, Yafi, mereka itu, begitu membenci, cincuai sama istrinya ini, kan, sampai dibuat bentuk cincuai sama istrinya, kan, orang itu, di goreng gitu, di goreng, di makan gitu, kan, mana kenapa, yu-jia-kui, dia itu, dua gitu, ini adalah, cincuai dengan wangsi gitu, nah, ini cerita tentang, tentang, tentang Yafi gitu, kan, jadi, Yafi, kan, yu-mu-jia-kui, dia itu satu hati, setia pada negara, dua belas belakang emas, di panggai pulang, dia juga tidak takut mati juga, cincuai, cincuai pulang, cincuai pulang, cincuai pulang, ada dalam pergilan dia, cuma, bagaimana supaya, negara bisa bangkit kembali, kan, dan, cincuai, cincuai, dia itu bisa dilihat dari, manjang hong, ini gitu, yang tentang Yafi gitu, berikutnya, ini adalah, ini adalah, sang sejig lu siu bu sama uang tiensiak, satu lagi, uang tiensiak kita mau belajar, kan, tidak ini, macam ini, cincuai pulang, dan, cincuai pulang ini adalah, mereka begitu mempunyai dekat yang tegu, kan, mereka itu melawan musuh sampai, akhir hayat, kan, ini adalah sang morsean, gitu, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai membawa rajanya sampai naik kapal dengan laut sampai takut kalah lagi. Sampai dia membawa rajanya yang masih kecil sampai isi stempel raja ini lompat ke dalam laut mati. Ini Lusyufu yang membawa kaisanya sama stempel raja ini lompat ke laut mati. Ini Lusyufu. Ada lagi Chang Sejik. Chang Sejik ini juga perang melawan Yuan Jin. Sampai terakhir kaisanya juga sudah mati. Chang Sejik masih melawan terus. Terakhir Chang Sejik juga kalah perang. Terakhir juga mati juga. Ini Lusyufu sama Chang Sejik. Kita sekarang pula belajar Wen Tian Xiang. Wen Tian Xiang ini sangat terkenal sekali. Wen Tian Xiang. Wen Tian Xiang. Ini dia seorang sastrawan. Dia seorang kaya. Dia juga seorang sastrawan yang hebat sekali juga. Dia itu pernah menjadi pejabat. Waktu itu dinasih Song sudah goyang semua. Terakhir mereka itu untuk perang melawan musuh juga tidak ada uang lagi. Wen Tian Xiang menjual semua kekayaan dia. Jadi biaya untuk pasukannya melawan musuh. Waktu itu pernah Wen Tian Xiang mewakili negaranya untuk berdialog. Damai dengan Yuan Jin ini. Jadi Wen Tian Xiang itu ditangkap. Wen Tian Xiang ditangkap. Waktu terakhir Wen Tian Xiang masih berhasil melarikan diri. Waktu perang lagi, kalah lagi. Ditangkap lagi. Kita sering belajar. Kita ada belajar bahwa Fuku'i pun nengi. Pim Tian pun nengi. Wai u pun nengi. Kaya. Tidak berlebihan. Miskin. Juga tidak merubah tekan. Di bawah tekanan. Tidak tunduk. Ini Fuku'i pun nengi. Pim Tian pun nengi. Wai u pun nengi. Ini kita belajar. Ini di cerita Wen Tian Xiang ini kita bisa melihat semua. Wen Tian Xiang sudah kena tangkap. Dia sudah dipaksa menyerah. Wen Tian Xiang cuma menulis satu sayur. Ding Ding Yang ini. Di dalam ada satu kata yang terkenal sekali. Manusia dari dulu siapa sih yang tidak mati? Yang penting adalah kita bisa menjaga nama kita itu dalam sejarah. Sejarah gitu. Jadi apa yang kita lakukan bukan dilihat dari apa yang kita dapat di kehidupan manusia. Tapi sejarah bagaimana menilai kita, mencatat kita itu yang penting sekali. Sudah itu dipaksa Wen Tian Xiang ini ditangkap. Dan dipaksa menyerah terus. Disuruh siapa-siapa datang untuk memujuk dia. Tidak mempan. Terakhir sampai Song Kong Ti. Ini Kaisar Song sendiri yang sudah menyerah. Kaisarnya sendiri loh. Raja yang sendiri. Kaisarnya sendiri sudah menyerah. Song Kong Ti ini disuruh datang untuk memujuk Wen Tian Xiang. Untuk menyerah. Waktu itu Wen Tian Xiang ketemu sama Kaisarnya. Dia cuma bersujud. Dan sambil menangis mengatakan. Senja Ching Hoi. Kaisar silahkan pergi aja gitu. Nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Dan katanya adalah sekarang ini Wen Tian Xiang. Dia itu untuk apa? Dia mempertahankan semuanya gitu. Sedangkan Kaisar negara udah nggak ada. Kaisar sendiri udah menyerah gitu. Jadi Kaisarnya terpaksa pergi gitu. Udah itu Wen Tian Xiang disini juga disampaikan juga bahwa Ini disini kan ditulis gitu. Ini keluarga kamu juga ditangkap. Sampai istri sampai anaknya perempuan itu dijual ke Menurusnya Yui Fang. Yui Fang rumah beresir seperti rumah bordil sekarang ini gitu. Sampai disuruh istri anaknya suruh tulis surat kepada Wen Tian Xiang. Untuk bisa menolong mereka gitu. Wen Tian Xiang dengan sedih menulis bahwa Dia pun enciu gitu. Bapak tidak bisa menolong kalian gitu. Sampai istri anak dijual ke rumah bordil. Dia sendiri juga tidak bisa Dia tidak bisa menjaga. Dia tetap menjaga tekadnya gitu. Hose baca sampai disini. Benar-benar sih sangat terharu sekali juga gitu. Ini pengorbanan yang berapa besar gitu. Terakhir Yuen Sisu ini Yuen Cao ini Lajangnya ini Dia itu ketemu sendiri sama Wen Tian Xiang. Bagaimana kamu mau bisa menyerah. Kalau kamu mau menyerah Langsung saya angkat kamu jadi Perdana Menteri. Makanya Fokui pun enci Dikasih jabatan tinggi jadi Perdana Menteri Dia juga tidak tunduk. Ping Cien pun enci Begitu susah meneritapun Dia juga tidak tunduk. Dia juga tidak menyerah juga. Ini adalah Tengah tentang Wen Tian Xiang ini gitu. Waktu itu Wen Tian Xiang cuma mengatakan pada Yuen Sisu Saya cuma memohon satu gitu. Saya bisa mati saja gitu. Yuen Sisu takit bahasa Mati Wen Tian Xiang Waktu mati Di Bajunian itu Dan di temukan satu kertas Kong Yuen Sen Den Meng Yuen Chi Yi Wei Chi Yikin Soi Renzi U Sen Sen Su Soa Shui Hesit Erjin Erho Su Ji Wu Kui Ini sangat datang sekali Ajaran Confucius mengajari kita Bagaimana bisa apa Mencapai Zen ini Mencapai Zen Den ini adalah apa Dengan mengorbankan diri kita Kita juga rela Demi untuk bisa mencapai Zen ini Meng Yue Chi Yi Nabi Musius mengajari kita itu Bagaimana supaya Menjalankan sesuatu dengan Bisa sesuai dengan I Kebenaran Wei Chi Yi Jin Cuma dengan menjalankan Sepenuhnya I ini Baru bisa mencapai Zen ini Kita belajar begitu banyak Ajaran para suci Kita belajar semuanya untuk apa Supaya Dan Wen Tian Xiang merasa Dari sekarang Sampai mendatang Saya tidak ada penjelasan lagi Tidak ada penjelasan lagi Jadi Wen Tian Xiang Benar-benar bisa menjaga Teka kesucian Sampai terakhir Ini Sama juga Kita dengan sendiri adalah Sekalang kita bukan Mau perang menawan musuh Tapi kita menjaga Teka kesucian Kita menjaga Cung Yijing Se Kita belajar dari Wen Tian Xiang Kita menjalankan tugas suci di ketuhanan Kita juga Harus apa Cen Den Chi Yi Kita juga Tuh Sen Sen Su So Xie He Su Kita So Xie He He Se Kita belajar begitu banyak Ajaran dari Para muda Dari para suci Untuk apa Kalau kita tidak bisa menjalankan Kalau kita masih bisa Tidak bisa Mempertahankan Cung Yijing Se Kita ini Jadi Harus kita menjalankan Cung Yijing Se Kita dengan baik Kehidupan kita ini Tidak sia-sia Kehidupan kita ini Baru benar-benar ada hasil Waktu itu Wen Tian Xiang Baru 47 tahun Meninggal kita Untuk menyempurnakan Cung Yijing ini Ini Cen Chi Ge Cen Chi Ge Ini Sangat Terkenal sekali Tau sang kita Juga ada nyanyi Cen Chi Ge Ini Ini Sejantan banyak Saya mengatakan Waktu di sini Saya cuma menjambahkan Cen Chi Ge Jadi Wen Tian Xiang Dia Pernah Dikurung Di satu penjara Bawah tanah Ini Sangat Kecil sekali Pas Itu Cuma Dua meteran Saja Sangat kecil Mendalam Di dalamnya Itu Lembab Dingin Dikatakan bahwa Di sana itu Di sana itu Hujan Air meluap Sampai Tempat tidurnya Mejanya Semua itu Bisa mengapung Ini adalah Hawa dari air Udah sesudah hujan Tanahnya lembab Hawa dari Dari Lembab ini Semuanya Ini adalah Hawa dari tanah Udah itu Panas Panas Tidak ada Ventilasi di sana Itu benar-benar Hempau Ini adalah Hawa panas Waktu Kadang Karena dia Penjah di bawah tanah Di atas lagi Masak Hawa Dari apinya Ke bawah Panas Ini adalah Hawa dari api Waktu Di dalam Ada Makanan yang Busuk Bawa busunya Kemana-mana Ini adalah Hawa dari Beras Hawa busuk Waktu Di sana itu Bukan penting Saja ada Orang-orang Lain semua Bawa badan Manusia Ini Jenci Hawa Manusia Waktu Kotoran Mayat Binatang Mayat Tikus Semua Bersampur Adu Ini Bawa busuk Huichi Jadi Ini Waktu yang saya Mengatakan Bahwa Ini Semua Dikumpulin Ada Tujuh Hawa ini Rata-rata Semua orang Tidak Tahan Berapa lama Udah Meninggal Mungkin Dia Di sana Udah Dua Tahun Tapi Sehat Kenapa Dia Bisa Sehat Mengenai Mengenai Soai Haulan Zeng Mengenai Haulan Zeng Ini Yang Mungkin Saya Mengatakan Kenapa Dia Bisa Melawan Tujuh Hawa Saksat Ini Karena Zeng Wen Tujuh Haulan Zeng Zeng Yang Melindungi Semua Ini Baru Mengbuat Satu Sayer Dijajikan Lagu Zeng Zeng Ke Ini Ini Haulan Zeng Maksudulin Zeng Zeng Selamat menikmati 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 So-Jong-Ki Ini He Zen-Kong Cuk-Se-Tong Yang di tangan ada He-Tong Itulah Itulah orang yang Menjadi penerus Dan terakhir Lalu Cuk-Sebenar-benar di tangan kiri ini ada tulis Satu He, tangan kanan Ada satu Kong Baru Liu-Ju Menurunkan Tau-Ni Kepada Liu-Ju Di sini Liu-Ju Jin-Kong He-Tong In-Zen He-Tong In-Zen Membuktikan bahwa penerus dari Piman Tuhan ini Kenapa Liu-Ju Bisa diangkat menjadi Patriarch Suci Ini juga karena Zong-I-Sin Ini cerita tentang Lalu Cuk-Sebenar di Bayang San-Sen Kita itu banyak menengah gitu Lalu Cuk-Sebegitu Polos dikasih mimpi Untuk cari Cuk-Se Waktu mau Waktu mau mendapat Tau-Ni Uangnya semua dikasih Waktu dia ikut sama Liu-Ju Untuk Untuk bisa belajar terus Semuanya adalah kesetiaan dan kebenaran Cuk-I-Cin Ada lagi Cuk-Ing-Zen Pak Kua Luhui Gung-Cang adalah Sif-zun Sif inex yi adalah Sip-mu Tung Duh Sif-zun Sunk-sip-mu Pak Kua Luhui Pada lain 1931 Di Di depan atas, waktu lelaki memberikan kita bahwa sesuatu yang berpikir, mulai bayang, mulai penyelamatan umum di masa panjang putih, untuk menolong semua umat manusia. Sesuatu yang berpikir di sini lagi, karena kita semuanya sudah banyak mendengar Kita tahu bahwa sesuatu yang juga menghadapi banyak sekali cobaan ujian. Terutama waktu itu sesuatu yang harus berpikir, jadi suami isteri. Waktu itu semu sendiri cobaannya sangat besar sekali. Banyak orang sampai meninggalkan kenapa syurta sampai terakhir bisa jadi suami isteri. Tapi semuanya ini adalah kita dari launmu. Sampai laun susu datang, semua tanya, boleh tidak jangan begitu? Tapi laun susu mengatakan bahwa semuanya ada pengaturan dari Tuhan. Menghadapi cobaan begitu besar. Terutama sesuatu kita, sesuatu kita waktu itu adalah apa? Dari laun susu ada 8 murid, sesuatu kita yang paling muda, yang paling kecil. Dan semuanya meninggalkan sesuatu dan laun susu mencapai kesucian. Saya bilang, sesuatu 6 tahun, tahun ini silahkan dipegang dulu kepada laun ku, nai-nai. Semuanya tidak mengikuti, cuma sesuatu kita tetap mengikuti arahan dari launmu. Mengikuti laun ku, nai-nai. Udah itu sampai 1930, sesuatu semua. Tony Timing, cobaan begitu besar. Tidak ada yang percaya. Ini adalah cobaan ujian. Tapi sesuatu semua dengan iklan yang besar. Iklan yang besar, pelaksanaan yang besar menjalankan misi dari launmu ini. Terakhir, membuktikan bahwa memang ini adalah pengaturan dari launmu. Di semua tempat, sien hua membantu penyelamatan dari tiga alam ini. Sesuatu semua kita, terutama cun si cong tau. Sesuatu kita begitu mengikuti laun cun si, mengikuti arahan dari launmu, mengikuti laun ku, nai-nai. Semu kita juga sama juga. Semuanya ini adalah zong yi song chen. Dengan zong yi yang menjalankan tau ini. Jadi, kembali lagi adalah, kita semuanya syuk tau pantau. Di beberapa tahun ini, laun si sepi, cien sepi, pusyus si pusat sepi juga berpesan pada kita semuanya. Hewai rencai. Apa itu kader? Kader harus benar-benar menghati tiin enn si te. Kader harus benar-benar bisa cun si cong tau. Termasuk zong yi jing sen ini. Ini adalah yang paling basic kita. Jadi, cien enn si te, cun si cong tau, cong yi jing sen ini adalah yang paling basic. Ini kalau kita jalankan dengan baik. Kita pasti ada hasil. Maksudnya, Zong yi jing sen ini dengan baik. Dengan zong yi jing sen ini dengan baik. Manusia kalau tidak ada zong yi. Seperti rumput. Rumput yang apa? Di tiap angin ke mana? Dia akan ikut ke arah mana? Tidak, tidak ada prinsip. Ini orang lain akan merendahkan. Merendahkan kita. Jadi, zong yi jing sen ini seperti satu tekad. Prinsip dalam hidup kita ini. Harus bisa diperolehkan dengan baik. Wu yi sisi. Wu lian sisi. Wu yi. Tidak ada kebenaran. Maka, orang lain tidak akan percaya sama kita. Wu xing pu wei. Orang lain tidak percaya kita. Makanya kita tidak ada wimawah. Kita ngomong apa? Tidak ada orang mau ikut kita. Wu yi sisi. Wu xing pu wei. Wu lian sisi. Kalau tidak ada rasa malu. Tidak menjaga kesucian. Tidak ada rasa malu. Tidak menjaga kesucian. Kita akan mendapat makhluk kita. Wu lian sisi. Wu xisi siren. Dan kita kalau dengan mendapat makhluk ini. Orang akan meninggalkan kita. Wu yi sisi. Wu lian sisi. Wu xing pu wei. Wu xisi siren. Wu yi 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 Ini bisa dijalankan dengan sepenuhnya Baru bisa menjaga Tekad kesucian dengan baik Ini adalah apa? Ini adalah bambu Kulit Kulit bambu yang warna hijau itu Dia itu sangat keras sekali Karena sangat keras sekali Dan dia itu satu ruas-satu ruas Baru bisa Menyokong Menyokong bahwa Bambu ini satu ruas-satu ruas Dia itu akan tumbuh terus Naik terus Dan dia itu bisa tegak Naik ke atas Jadi ini karena mempunyai kulit yang keras ini Ini adalah yun Kalau tidak ada kulit keras Kulit bambu yang keras ini Bambu ini Dia itu akan kacau balau Tidak bisa tegak Seperti bulan Seperti bulan Mambu dia bisa tegak lulus ke atas Seperti kesucian Tegak lulus ke atas Karena mempunyai kulit yang keras Bulan Kenapa dia bisa Berjalan Beredar Dengan Sesuai dengan Berjalan dengan baik Karena dia itu Mengikuti aturannya Kapan Ceit Kapan capgo Kapan Bagaimana dia jalan Semua itu Aturannya ada Dan harus bisa diikuti Jadi ini Kalau tidak ada kulit keras ini Mambu tidak akan tumbuh tinggi Seperti kesucian Tidak ada kebenaran Kebenaran tidak tegak Kita tidak bisa menjaga kesucian Kalau tidak bisa mengikuti aturan dengan baik Pasti kita akan kacau juga Tidak menjalankan Lun li Dengan baik Ini bukan seorang pembinaan baik Tapi bilang Siu sen Pertama Pertama Siun lun Siu sen cun sin yang sing Bagaimana kita Membina diri dengan baik Sudah membina diri baik Tidak Cailun Jentau Kancang lun li Kedua Kita menjalankan dalam Relasi Manusia kita ini Lun li Maksudnya Kalau Ren tau Lun li Tidak dijalankan dengan baik Kita bukan seorang pembinaan yang baik Ketiga Baru apa San lun Cong i Si kuan sang Ketiga adalah Cong i ini juga harus bisa kita Jalankan dengan baik Tidak ada Cong i Kita juga tidak ada Akar Dalam Pembinaan kita ini U cong i U tau teken Zen siu tau te Siu ji Seorang pembina Tau yang baik Harus ketat Dalam Diri Ketat dalam diri kita Sehao pukul Nye fa yen si Sedikit pun Kita tidak Melepaskan diri Tidak lengah Dalam Apa yang kita Katakan Apa yang kita Lakukan Termasuk hati Jadi Hati Pikiran Hati Perkataan Perbuatan Semuanya Kita bisa menjaga Baik-baik Tidak ada Hati perbuatan Perkataan yang tidak baik Ini namanya Ketat pada diri sendiri Sekeho chua Tidiri jomu Sekeho chua Tidiri jomu Jadi Kecho jomu Kecho jomu Ke 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 Kita Misalnya Kita Misalnya Mau Bikin Satu Pahatan Ada Potongan Yang Besar Potongan Besar Adalah Chie Waktu Potongan Kecil Lagi Waktu Dihaluskan Lagi Itu Adalah Chuo Chomo Dihaluskan Lagi Jadi Chie Potongan Besar Chuo Potongan Kecil Chomo Dihaluskan Lagi Ini Ini Menambahkan Kita Dalam Syuta Harus Apa Harus Bisa Memperbaiki Diri Sendiri Mana Kesalahan Ke 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 Semakin Semakin Sempurna Syutu Pasye Tang Lang Ucun Syutu Pasye Syutu Ini Selalu Kita Memikian Bahwa Syutu Adalah Tan Sen Cihai Saya Tengar Bahwa Oh Ini Fumotati Fumotati Maksudnya Ada Kesempatan Fumot Sen Ini Kita Ada Kesempatan Bisa Belajar 21 Amanat Suci Dari Fumotati 21 Amanat Suci Fumotati Ini Social Dari Zubat Jogak Men Jolika Tentang Fumot Mok Sen lay Di Tengar Nani Ini Ada Satu Ini Ata Bang Bawa Zun Sikyi Nili Nai Vui Kân Bend B B Nen Chis Tu Kani B Yen You Yang Tani Gita B Nui Kata Bu Nui Su Selain satu-sit, selesai, selesai mengapa selamanyanya, selesai mengapa. Selain ini, kita akan melihat lalu, kita akan melakukan keadaan sendiri. Udah itu, pasie juan zhen dan delapan yang sesat diubah menjadi tegak, baru bisa membuat kita sadar. Siu shen zhen ji, membina diri, menegang diri, harus ikut aturan. Ketak pada diri sendiri dan lebih terbuka. Kita terhadap orang lain juga harus jangan ketat pada diri. Jangan terhadap diri sendiri tidak apa-apa, terhadap orang lain ketat. Sebaliknya adalah terhadap diri sendiri harus ketat. Terhadap orang lain harus bisa lapang, harus bisa lapang menerima. Pasie ini adalah delapan yang sesat diubah adalah kembalikan dari pacentok. Siu shen, pandangan sesat, pikiran sesat, perkataan sesat, mata percayaan sesat, perbuatan sesat, giat yang sesat, hati yang sesat, keteguhan yang sesat. Ini bisa kita belajar sendiri. Jadi, seitu pasie dan empat ratun, lapang sesat, semuanya itu tidak ada. Sejauh pusie yi ta puri tau, cung pusie ta puri tau dari mengzi. Cung pusie ku si teci yen ta puri tau ku min pusie yen. Ku zi ren tezi zi jia yi min. Jadi kalau kita misalnya ta, ta itu adalah kita sukses, kita kaya, kita berhasil, kita mempunyai lebih. Jangan kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang saya sudah kaya, saya sudah boleh berpesta, berfoya-foya, menghabiskan. Bisa kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Ini fukui pun ini, ta pun di utak, biarpun kita sukses, kita tidak berbuat hal-hal yang melanggar tau ini. Malah, kalau kita sukses, kita bisa dengan yang kita lebih ini, kita bisa memberi lebih banyak kebaikan untuk orang lain. Biarpun kita miskin, susah, kita juga tidak kehilangan i, kebenaran. Jangan sampai kita susah, kita sampai berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi puter cik. Kalau memang kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, baik-baik kita mempunyai diri. Menjaga diri. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak baik, kita bisa memberi lebih banyak kebaikan untuk menolong umat manusia. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak baik, kita bisa memberi lebih banyak kebaikan untuk menolong umat manusia. Jadi semua wejangan ini sekarang ditolongkan untuk kita semuanya. Kaujese dan Ibu Zenjing. Disampaikan kepada semua umat manusia dalam satu kitab Fumoh Zenjing ini. Fumoh Zenjing jenji sesuung. Fumoh Zenjing setiap hari kita baca. Dengan hormat Dengan tulus kita baca Pasti kita ada kan ing Kita bisa merasakan Manfaatnya Kita membaca Kita dengan ketulusan hati Kita bersujud Kita membaca Sambil baca Kita juga melihat hati sendiri Apakah kita ada menjalankan Sesuai dengan Fuh-muh-sen kita Jogai seng-sen Jogai seng-sen Jogai seng-sen Kita hanbers Kita yang akan baik Di setiak Hari Kita bisa menjalankan Jogai seng-sen Seng-kwan-tipan Jogai seng-sen Seng-kwan-tipan ini dari Dari-tah-shir Fuh-ren-u-dr Geoff Seng-kwan-tipan Kut jen-se-bih-sen Seng-kwan-tipan Maka bahwa kita mempunyai hati yang lapang, tidak terikat oleh banyak masalah, makanya hati kita itu bisa damai. Jadi, di sini maka bahwa dengan membaca Fumosensi, kita bisa menenangkan hati diri kita. Semua pikiran tidak baik bisa kita lepaskan. Udah itu dengan hati yang tenang, kita bisa membina diri, hati kita bisa lebih terbuka, dan setidaknya hati kita bisa lebih damai. Semua pikiran hati kita itu bisa lebih terkonsentrasi, lebih dikumpulkan dalam diri kita ini. Dan yang paling penting adalah, diri kita tidak ada sedikitpun. Tidak ada sedikitpun. Hal-hal yang tidak baik dalam hati kita sendiri. Dan kita bilang, cun hao sin, suau hao hua, suau hao si. Dalam hati kita, tidak ada sedikitpun. Hati pikiran tidak baik, tidak ada keegoisan dalam diri kita. Ini harus bisa kita jaga. Yau zi, pusen, motang, buruk, tai hao, yun qi, qi, chai, siang yi. Dan kalau kita bisa menjaga diri kita dengan baik, menjaga diri dengan baik, tidak ada pikiran-pikiran tidak baik, terutama tidak ada kesalahan apapun dalam hati diri kita ini. Dan sebenarnya adalah, yau siluman di luar tidak akan bisa menganggung kita. Yang ada adalah, tai hao yun qi, qi, chai, siang yi. Tai hao yun qi itu adalah, siang hao jen qi, hao wa yang damai, hao wa yang baik, qi, chai, siang yi itu seperti, Haki, hangin, itu adalah hao wa kedamaian, gitu. Jadi, diri kita penuh dengan hao lan chen qi, diri kita penuh dengan hao wa kedamaian ini. Feng xiong hua ji, yi chai, siang yi, siang yi. Baru kita menemukan bencana, menemukan kesulitan apa, semua akan berubah menjadi baik. Yi chai, siang, ketemu bencana pun akan berubah menjadi baik. Jadi kita sebenarnya menghadapi kondisi sekarang ini Kita bukan cuma sembahyang minta perlindungan saja Tapi semuanya ada diri kita sendiri Terutama dengan Fumot Zen Ching membantu meningkatkan hawa sejati kita Akan melindungi kita sendiri Kita bisa mengikuti kitab Fumot Zen Ching Kita bisa menjalankan akan bisa merubah nasib Tidak Fumot Zen Ching ini bukan di saat sekarang ini saja Tapi Fumot Zen Ching diturunkan ribuan tahun Orang yang berjodoh, terutama kita sekarang berjodoh mendapatkan Fumot Zen Ching ini Kita harus menjaga kesempatan ini baik-baik Membaca Fumot Zen Ching ini dengan baik membaca terus Kita bisa metaseng se Metaseng se ini panjang lagi Metaseng se ini keluar dari mengzi Kei seweisan, yu zuji seweisi, congsi seweimei, congsi er kwangwi seta, ta er hwa seweise sen, sen er bukezi seweisen Maksudnya Hosei dalam mempersiapkan Fumot Zen Ching ini Benar-benar sangat memuji konsentis jinn hebat sekali Kita lihat dari tadi itu begitu banyak kata-kata kalimat Semua itu dari berbagai kitab Dari berbagai kitab, semuanya diambil bagian yang penting Kita itu benar-benar dari sana itu bisa belajar banyak sekali Metaseng se, jadi kei seweisan ini adalah Kalau kita ada niat baik, ini namanya san, baik Jadi kadang kita bilang haulen, orang baik Orang baik kadang ada orang baik, kadang di hatinya saja baik gitu Ini san yang gitu, yu zuji seweising gitu Tapi kita ada niat yang baik ini benar-benar kita bisa kembangkan Kita bisa kembangkan Baru ada namanya sin kepercayaan, congsi seweimei Dan bisa niat yang baik ini dikembangkan, memenuhi diri kita ini Baru namanya mei, mei, cantik, indah Mana kita bilang nejai mei, yang cantik ini bukan yang kelihatan di luar gitu Tapi dalam diri nejai mei, kebajikan yang tinggi Penuh dengan hawa kebaikan dalam diri kita Ini baru namanya mei gitu Congsi er kwanghui seweita Diri sendiri bisa penuh dengan hawa kebaikan ini Hwa kebaikan ini bisa kita keluar juga Untuk membantu yang lain Namanya ta Besar Ta er hua zi Dan kita bisa membantu Bukan orang-orang di samping kita saja Tapi kita bisa membantu Lebih banyak lagi umat manusia di luar Seperti tausang Kita mengajak orang Bukan saja orang yang kita kenal, gak kenal Malah orang yang gak kenal Semua orang yang kita bisa ketemu Kita berusaha mengajak mereka ciu tau Berusaha menolong mereka Tentu-tentu seng Seng er buke zi wai zi seng Dan seng ini Termasuk bisa apa Kita menjalankan tugas suci ini Tanpa orang lain merasakan kita membuat kebaikan Tentu-tentu seng gitu Jadi kita berbuat kebaikan Sampai terakhir adalah Kita sendiri tidak merasa kita berbuat kebaikan Orang lain tidak merasa bahwa Kita membantu mereka Tidak merasa kita memberi kebaikan pada dia Tentu-tentu seng gitu Kita bilang seperti cinti langit dan bumi Matahari memberi kebaikan pada kita Matahari tidak merasa memberi kebaikan pada kita Kita juga tidak merasa matahari Memberi kebaikan pada kita Tapi kita tanpa matahari kita semuanya susah hidup Tentu-tentu seng Tentu-tentu seng gitu Kita masih ada berpikir Tentu-tentu seng gitu Tidak berpikir untuk diri sendiri Orang lain juga tidak berpikir bahwa Mereka dari diri kita mendapat kebaikan apa Tapi kita juga banyak memberi manfaat untuk orang lain Tentu seng gitu Mereka dari mertah seng se Tentu seng se Tentu seng se Mertah seng se Kita membantu Tentu seng se Kita jalan dengan baik Ini adalah tingkat pembinaan Makin lama makin tinggi Makin lama makin tinggi Tentu seng se Sampai terakhir bisa mencapai kesucian Jadi Sebenarnya disini kita Mau Kuan Seng Tixin Sebenarnya juga mau kita belajar Kuan Seng Tixin Dengan Cong I Ching Sen Mencapai kesucian Kuan Seng Tixin Dengan pelaksanaan Cong I Ching Sen Mencapai kesucian Kita semuanya juga Cong I Ching Sen Kita jaga baik-baik Cong I Ching Sen Kita jalankan dengan baik-baik Kita juga bisa Mencapai kesucian nanti juga Seperti Kuan Seng Tixin I Ching Kuan Seng I Ching In Seng Satu hati kita menjalankan Hati kita berpadu dengan Hati Kuan Seng Tixin Berpadu dengan hati Buddha Berpadu dengan hati Lao Seng Jiu Liu Cien Kun Pian Tung Den Kita juga membantu Supaya Semua umat manusia Sama-sama bisa Ada kesempatan Xiu Tau Ada kesempatan juga Untuk bisa Xiu Tau Pantau Terakhir bisa Mencapai kesucian semua Cintai Wu Hu Cintai Wu Hu adalah Cintai dengan penuh hormat Wu Hu tidak lengah Jadi Dengan hormat Kita membaca Menjalankan Fumo Sen Jing Jangan menganggap Sepereh Jangan menganggap Ini tidak penting Kita Sikoso Selesai Ini Fumo Sen Jing Terakhir Ada beberapa pesan Kita Ini ada Fumo Sen Jing Xiu Kata pengantar Kita lihat dengan cepat Ini juga di Pai Ye Wu Hao Yang baru Bulan kemarin Lao Seng Khusus membuat Kata pengantar Untuk Fumo Sen Jing Di sini itu Kita bisa melihat Bahwa Fumo Sen Jing ini Begitu penting sekali Sambil kita mengulang Yang tadi kita belajar Isi dari Fumo Sen Jing Lao Seng Sepi Berpesan bahwa Ada tiga amanah suci Di kumpulin Jadi Kata pengantar Fumo Sen Jing ini Supaya kita Lebih mengerti Fumo Sen Jing Dan bisa Mengerti bahwa Ini adalah Tien An Sete Fumo Sen Jing Juga harus bisa kita Jalangkan Dalam kehidupan kita Nen Jing Xing Jing Bahwa kita Menjalankan kita Zau Jing Er Zuo Menjalankan sesuai Dengan kita Bi Teri Zeng De Zeng Chi Cani Tinti Haulah Zeng Chi Kita bisa Menuhi Alam Alam ini Tokah Indah Kata pengantar Seng-an sekali Tetapi Mereli Seng-an sekali Teri 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 Baik-baik membaca penguasa jenis. Baca penguasa jenis ini menenangkan hati diri kita. Bisa mengusir siluman iblis semuanya. Jika hati kita tegak, semua urusan di luar akan tegak. Kita perlu dengan energi positif, hawa positif. Kehidupan kita akan terang. Baru kita juga bisa memberi energi yang positif untuk semua umum manusia. Terutama sekarang kita mau menjaga tugas suci ini, kita juga harus ada amunisi juga. Kita harus mengisi diri kita lebih baik lagi. Dengan bahasa Fumo Chen Jing, kita meningkatkan energi positif dalam diri kita. Baru kita makin terang, kita juga bisa memberikan energi kita untuk umum manusia yang lainnya. Ini kata pengantan dari Laosu. Laosu bilang sekarang ini masa penyambatan pancana putih. Tuhan ingin semua manusia kembali ke tempat asal. Terutama di masa sekarang penuh kekacauan ini. Meminjam berbagai cara, terutama tulisan pasir ini. Untuk bisa mengingatkan umum manusia semua di tengah pencana ini. Banyak wabah petaka. Tuhan khusus mengutus Fumo Tati Kwan Sentisi menurutkan Fumo Chen Jing ini. Untuk ibuah jenang. Untuk bisa menghilangkan pencana. Tuhan khusus di dunia ini. Yang sekarang membuat kita tersesat. Nama, harta dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita mau kehidupan kita lebih baik. Harta, nama, semuanya. Biasanya kita pikirkan sekarang itu semuanya. Sekarang kita dengan membaca Fumo Chen Jing ini. Mengingat pada kita. Yang lebih dipentingkan dalam kehidupan kita ini adalah. Zong Yi. Dan Zong Yi Chen Qi ini. Yang harus lebih dipentingkan. Tati fongzi. Tati fongzi. Mengembangkan firman Tuhan. Khusus datang ke Fihara Pancang Putih. Mereka di sini. Lalu saya tidak mengatakan di sini. Di sini adalah. Fihara Pancang Putih. Cipi dengan tulisan pasien. Membuat satu kitab Fumo Chen Jing ini. Supaya mengingatkan kepada semua peminat. Baik-baik membaca. Fumo Chen Jing. Dan. Kita sendiri bisa. Chan Hui. Bertobat. Ada yang tidak baik. Tidak sesuai dengan. Fumo Chen Jing ini. Kita bisa merubah diri kita. Fan Jing. Zizhen. Menjalankan sendiri. Apakah kita sudah menjalankan dengan sejati. Terhadap semua kebiasaan buruk kita. Apakah ada. Chan Cao Chu Ken. Mencabuk Ilha Lang. Simpai Ke Akalnya. Menjalankan tugas suci. Apakah kita sudah menjalankan dengan benar. Ataukah ada. Ada sesin ke egoisan. Adakah. Dengan pembeli sesuatu. Sencai Tau Chang. Di wadah ketuhanan. Apakah benar-benar kita menjalankan. Chong Yi. Suang Chen ini. Ching Chong. Pertama. Dalam kitab. Dibahas tentang pembinaan. Pembinaan itu adalah. Kunci. Supaya kita bisa menjaga. Menjalankan. Wadah sejati kita. Mulai dari. Ke Uci. Sejati Chen Xin. Kan. Harus bisa. Bagaimana. Fei In Tri Gong. Fei In adalah. Menjaga diri kita sendiri dengan baik. Dan bisa kita kembangkan. Wadah sejati kita. Dan adalah. Fei In Tri Gong. Ku. Senpu Siu Yang He Ili. Kalau diri sendiri tidak dibina dengan baik. Bagaimana kita menyampaikan. Ucapan. Untuk bisa. Menuntun. Memimpin umat manusia. Sing Pu Cheng. Yang He I Cong. Kalau pembuatan kita tegak. Mana bisa kita. Melintas. Menuntun umat manusia. sangat mudah. Yang kedua. Membahas tentang. Jantau. Hakikat manusia. Jantau. 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 Manusia adalah makhluk hidup yang paling tinggi. Dalajarnya. Kepala menghadap langit. Kaki menijak bubi. Jantau. Mana boleh kita. Cuma belajar. Tapi kita tidak. Menjalankan. orang tua anak orang tua yang bisa penuh kasih anak bakti ini adalah pemandangan teringkat di dunia cuma tahu dalam keluarga baru bisa membimbing anak yang berbakti yang beriman dikembangkan menjadi teladan di masyarakat di negara sampai takin bisa mencapai penamaran dunia ketiga membahas tentang semua siapa sih yang tidak demi kebaikan umat manusia sampai mereka menghabiskan semua kesuluruhan hidupnya sampai mereka itu bisa mengabdikan diri berkorban dirinya ini demi umat manusia kadang kita juga harus bisa mengubahkan diri kita kita mengubahkan mengubahkan waktu kita kehidupan kita dan kita bisa jalankan tau sang ini semuanya juga adalah penghombanan ini adalah terakhir menasihati kita supaya kita bisa mengikuti kitab dijalankan sesuai dengan kitab baru dan dengan begitu menjaga di saat kita sendirian tidak berupa hal-hal tidak baik dalam diri kita baru jenci usun tidak terkenodak hati Tuhan tidak terkotori sedang fungsi wajib maka semua iblis siluman tidak akan muncul ketemu hal-hal tidak baik apapun semua akan berubah menjadi baik semoga semua murid mengerti dan bisa mendapat pencerahan dari kitab Fumo dan bisa diujukan dalam pelaksanaan nyata kalau tidak dijalankan berarti kita cuma mengerti dan setengah mengerti saja kalau benar-benar kita bisa mengerti dan tidak berubah-ubah sampai terakhir baru bisa ada hasil maka seorang peminat kita harus selalu ada hati yang berasasi ada iklan besar untuk menolong manusia dengan kitab Fumo kita sambil membaca mengingatkan diri sendiri mau sendiri mendorong kita sendiri lebih giat ada kesalahan kita introspesi dirubah diri kita sendiri baik pelita kita makin terang kita baru bisa menyalahkan lebih banyak pelita-pelita yang lain semuanya merubah dunia ini menjadi di luar bang terlatai ini kata pengantan dibuat oleh laos di tautang wang hui tautang 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 ini di 7 Mei kelas bandita kemarin juga berpesan bahwa rindu 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 membaca Fumo rindu rindu yu tak kong de adan jasa bahal besar tak cwan falun cai ke ik bocot dengan memutar roda besar dharma baru bisa memutar karma dari disini tautang kita juga dengan sini menghimbau kita semuanya itu bisa mencari kesempatan untuk kumpul baca kitab Fumo Tseng Tsing bersama karena kita sendiri baca dengan bersama sama baca itu akan beda akan beda jadi channel jauh pesan ketemunya kita semua sangat senang sekali negatifan setiap tempat setiap orang membaca Fumo Tseng di setiap tempat kita lebih memperhatikan umat-umat supaya semua ini bisa diteruskan terakhir berpesan lagi kita semuanya harus satu hati bersama dengan semua umat berjuang untuk melewati pandemi ini banyak baca Fumo Tseng Tseng jang i ping xiao si banyak membaca Fumo Tseng Tseng supaya pandemi ini bisa apa bisa siena bisa selesai dan diteruskan fungsin syupan semua seperti supaya wabah ini bisa selesai semua orang kembali tenang-tenang bisa syutupan kembali lagi yung yung mentakung tercantung dengan jasa pahala besar kita memutar roda dharma ini san cif si fang itu 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 tiga tiga alam akan membantu akan tergugah membantu dalam penyelamatan akhir zaman ini jadi kita boleh mencari kesempatan mencari kesempatan untuk bisa cici bersama untuk membaca Fumo Tseng Tseng ini kalau di Taiwan mereka itu setiap harisan yang kumpul di Jakarta Tau Sang kita juga sekarang setiap harisan yang kita ada kumpul bersama sama-sama baca Fumo Tseng Tseng ini juga bisa kita akan memutar roda dharma besar waktu membaca Fumo Tseng beberapa yang perlu kita perhatikan adalah kita kalau bisa baca di vihara lebih baik kalau tidak kita di rumah masing-masing kita cari ruangan yang tenang kalau di vihara kita boleh pasang satu dupa atau tiga dupa sesudah itu kita beri hormat atau sujud tiga kali sucikan hati dan pikiran baca kita dengan fokus keluarkan hawa sejati ini pesan dari Fumo tadi selesai sujud selesai baca kita boleh hormat sekosok atau sejukung sudah itu kita bisa channel berpesan bahwa kita 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 bisa kita bisa bisa doa keselamatan perlimpahan jasa pahala ingat waktu baca Fumo Tseng ini ada U harus diganti dengan T nanti di ada Wetu T C Wetu T Sing ini kita tahu semua di Taiwan mereka sesudah membaca Fumo Tseng ini ada pelimpahan jasa pahala kita kita sekarang kita ada siap ini pelimpahan jasa pahala anda kita nama kita dengan hormat membaca kitab Fumo Tseng Cing memohon pada laumu berubah asli bisa melimpahkan jasa pahala untuk semua manusia di dunia semoga semua manusia aman dan sehat mendoakan juga siapa siapa orang kita ajak tahu kita boleh berpikir dulu dicatat dulu mau ajak fahala kita boleh tulis dulu sesudah baca Fumo Tseng kita boleh berhormat terus mendoakan berhormat 3 kali ini pelimpahan jasa pahala ini sekarang kita dicontrol sampai semua menjaga seperti begitu ini penting sekali tadi ada konsentisi ada menyampaikan bahwa sekarang masa tempat ini tadi tidak ada yang belum disampaikan konsentisi di amanah suci lain ada menyampaikan bahwa kenapa sekarang kita mengajak orang Tseng susah ini bukan kalian tidak bisa menyampaikan dengan baik tapi banyak sekali yang di belakang yang kita tidak mengerti kita dengan Fumo bisa membantu mereka supaya mereka itu ada berjodoh bisa cepat cerita dari baca Fumo Tseng kita bisa doa keselamatan kita bisa berjodoh juga pada mereka yang berjodoh supaya mereka bisa cepat cerita bisa ikut fahui bisa ikut kasama Huxie sampai di sini ada kekurangan kesalahan yang juga minta konsentisi bisa berwasasi memaafkan dan juga Huxie juga minta maaf juga kalau agak menyampaikan kurang cocok atau kurang bagus ataupun terlalu cepat karena di satu sisi Huxie mengharapkan bisa menyampaikan lebih mendalam di satu sisi takut waktu kita terlalu sore terlalu malam juga begitu jadi Huxie Heng Kan'en ada kesempatan begitu baik untuk sama-sama belajar Fumosensi kita lebih sering membaca kita juga mengharapkan dengan Fumosensi ini semua manusia bisa selamat pandemi bisa cepat selesai bisa peribahan jasa pahala supaya lebih banyak manusia bisa ada kesempatan juta bisa membina dengan baik kita meningkatkan hawa sejati kita juga bisa pembinaan kita makin maju terakhir kita semuanya juga bisa mencapai satu hasil pembinaan yang baik juga saya sampai di sini terima kasih dengan sejati terima kasih hendak terima kasih terima kasih sejati terima kasih terima kasih silakan duduk dulu saya terima kasih terima kasih terima kasih Hongten Shuan penduduk terima kasih dengan semangat dan juga pengetahuan yang sangat luas yang menyampaikan telekonsensi jingfu mau jenching Oh begitu luas artinya sehingga walang kalian terbuka wanget kearifan dan warna juga bisa lebih mengerti saat walang menyampaikan telek wanget kearifan danar ding Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!